Pendekar pedang dari Butong Jelit 16 Jago pedang dari Tiong Chiu Tapi bukan persoalan ini yang ingin diketahui jawabannya Sebab biarpun dia belum pernah bertemu wanita setengah umur itu Namun secara lamat-lamat telah dapat menebak siapa gerangan perempuan ini Yang paling ingin diketahui jawabannya adalah Manusia berkerudung itu berdiri kaku bagaikan sebuah patung batu Dia seakan sudah tertegun dibuatnya Hei kau Tuli Kau bisu terdengar wanita cantik itu kembali membentak Aku sedang bertanya Kau adalah Tiang Lo yang mana dari Butong Pai? Kenapa? Tidak berani menjawab Tiang Lo dari Partai Butong tidak terlukiskan rasa terperanjat yang dialami Bowet Yeu saat itu Kalau memang Tiang Lo dari Butong Pai Lalu siapakah dia? Butong Pai mempunyai dua orang Tiang Lo Yakni Bu Liang To Tiang dan Bu Si To Jin Keduanya sangat dikenal olehnya Sementara Put Ji, Tiang Lo yang belum lama diangkat pun sudah cukup lama bergaul dengannya Malah selama ini dia memperhatikan orang ini secara khusus Dia yakin tidak bakal tidak bisa mengenalinya kendatipun dia telah mengenakan kain kerudung muka Bowet Yeu mencoba untuk memperhatikan dengan lebih seksama Dipandang dari sudut manapun dia tidak bisa menemukan bayangan rubuh dari ketiga orang Tiang Lo-nya di tubuh manusia berkerudung ini Hanya satu hal yang berhasil dia ketahui Orang berkerudung ini adalah seseorang yang telah lanjut usia paling tidak berusia 50 atau 60 tahunan Orang yang memiliki ilmu silat hebat memang agak sulit untuk dibuga usianya Namun bagaimanapun juga, biar seseorang yang telah lanjut usia berusaha memelihara tubuhnya sebagus apapun Bila dibandingkan dengan orang berusia pertengahan tetap terdapat perbedaan yang nyata Sewaktu bertarung melawannya tadi, Bowet Yeu tidak sempat memperhatikan akan hal itu Tapi kini, setelah dia mati lebih seksama, dia segera dapat menemukan perbedaannya Dia percaya dengan kemampuan matanya Oleh sebab itu meski dia kagum akan kehebatan perempuan cantik itu Yang bisa mengetahui kalau orang itu adalah seseorang yang lanjut usia dalam pandangan pertama Tapi dia pun berani memastikan kalau manusia berkerudung ini tidak mungkin Tiang Lo dari Butong Pei Lalu siapakah dia? Siapakah dia? Manusia berkerudung itu tidak menjawab, dia hanya gelengkan kepalanya Biasanya gelengkan kepala tertanda menyangkal Tampaknya perempuan cantik itu tidak percaya, terdengar ia bergumam diri Tenaga dalammu masih setingkat lebih hebat dari buliang totiang Ilmu pedangmu juga tidak berada di bawah kemampuan busi tojin Tanda petik Dia bukan saja mengetahui kelebihan yang dimiliki para tiang lo dari Butong Pei Mengetahui juga kalau manusia berkerudung itu bisa menggunakan ilmu pukulan sebagai pengganti ilmu pedang Tidak benar, tidak benar Eh, benarkah Bu Kek Totiang telah mati? Pertanyaan terakhir ini dia tujukan kepada Bowet Yeu Sebetulnya pertanyaan ini bisa dijawab Bowet Yeu secara tegas dan tanpa ragu Sebab dialah yang mengambil kerangka tubuh Bu Kek Totiang dan membawanya kembali ke atas gunung Butong Tapi sayang dia sudah tidak bertenaga lagi untuk bicara, yang bisa dilakukan hanya manggutkan kepala Pada saat itulah manusia berkerudung itu menghela nafas panjang, namun dia tetap belum berbicara Tiba-tiba perempuan cantik itu mematahkan setangkai ranting pohon, katanya dingin Kau sangka dengan berlagak bisu dan tuli lantas bisa mengelabui aku? Kau tidak usah beritahu aku pun aku juga bisa mengetahui asal usulmu Sambil tertawa dingin dia getarkan ranting pohon itu, kemudian dengan menggunakan jurus pedang yang sangat hebat menusuk tubuh manusia berkerudung itu Sereet, sereet, sereet diiringi tiga desingan tajam, tau-tau jubah yang dikenakan manusia berkerudung itu sudah bertambah dengan tiga buah lubang kecil Tubuhnya mundur ke belakang berulang kali Kau berani tidak membalas kembali perempuan cantik itu membentak nyaring Biarpun yang dia gunakan hanya sebatang ranting pohon, namun setiap tusukan yang dilancarkan selalu disertai desingan angin tajam Giyokli Tu Esou, gadis perawan memasukkan jarum Tingsan Sihau, tingsan memanah harimau, ginhon hucet, biang lala mengembang di angkasa, kek seng huan gue Bintang tamu mengusik rembulan Jurus serangan yang keras dikombinasikan dengan jurus serangan yang lembek, semua ancaman boleh dikata Terarah ke bagian tubuh yang mematikan di tubuh lawan Selangkah demi selangkah manusia berkerudung itu terdesak mundur hingga ke tepi jurang Kini sudah tidak ada jalan mundur lagi baginya Dalam pada itu ranting pohon di tangan perempuan cantik itu kembali telah menciptakan tiga lingkaran cahaya yang mengurung seluruh tubuhnya Ujung ranting yang terarah persis di hadapannya tampak segera akan berhasil mencongkel kain kerudung mukanya Dalam keadaan seperti inilah terpaksa manusia berkerudung itu melakukan pembelaan Sepasang telapak tangannya dirangkap di depan dada Dia membalas dengan jurus Tong Chu Pei Kuan Im Bocah suci menyembah Kuan Im Maksud dari gerakan jurus ini adalah berniat menjepit ranting pohon yang mengancam tiba Siapa tahu perempuan cantik itu kembali mengubah jurus serangannya secepat kilat Dia tarik balik rantingnya lalu berganti mengancam tiga bagian tubuhnya Hanya saja, biarpun perubahan jurus dilakukan sangat cepat Namun hal ini justru memberi peluang kepada manusia berkerudung itu untuk menghindarkan diri WS diiringi desingan angin tajam, manusia berkerudung Itu sudah melambung ke udara, bagaikan seekor burung terbang lewat dari atas kepalanya Membopong Lan Giokeng yang masih tergeletak di tanah dan melarikan diri Berapa gerakan gesit dan cekatan yang diperlihatkan kedua orang itu membuat Bowet Yeu yang menyaksikan merasakan hatinya ngeri bercampur berdebar Tapi dia pun berhasil melihat jelas sebuah kenyataan Kemungkinan besar manusia berkerudung itu kenal dengan wanita cantik itu Karenanya dia tidak pernah berani melancarkan jurus serangannya Bisa dipastikan hal ini dikarenakan dia kuatir wanita cantik itu berhasil mengetahui asal usul ilmu silatnya Bowet Yeu tidak tahu apakah wanita cantik itu telah berhasil Mengetahui asal usul jurus serangan yang dimiliki manusia berkerudung itu Tapi dia telah mengenali sumber ilmu silat yang digunakan seng wanita cantik itu Jurus serangan yang barusan dia gunakan tidak lain adalah jurus Sam Choan Hoat Lun Tiga putaran roda hukum, sebuah jurus ciptaan ayahnya yang diambil dari ilmu pedang Tai Kekiam Hoat Malahan permainan jurus perempuan itu jauh lebih bagus ketimbang ayahnya sendiri Bowet Yeu merasa bimbang bercampur bingung Dia tidak tahu dengan care apa manusia berkerudung itu berhasil melarikan diri Pandangan matanya penuh diliputi teka-teki Perasaan hatinya pun dicekam kebingungan Dia seakan telah balik kembali ke tepi ranjang ibunya yang sedang sakit Apa yang dilihat, apa yang didengar, hanya bayangan semu dari ibunya Yang bergaung di angkasa hanya helaan napas ibunya Berada di tepi ranjang ibunya yang sedang sakit Dia mengumpat dan menyumpahi perempuan liar itu Besok adalah tanggal 1 hari Raya Imlek Ibunya sakit begitu parah, tapi ayahnya dengan Alasan demi perempuan liar itu, ternyata enggan pulang kembali ke rumah Sambil menghela nafas, saat itu ibunya berkata perlahan Dia bukan wanita liar Bukan, dia adalah wanita anggun yang mempunyai status sosial tinggi Dia cantik, ilmu silatnya hebat Dalam segala bidang dia jauh mengungguli aku Sekarang dia sudah tahu siapakah wanita liar itu Dia tidak lain adalah perempuan cantik yang berada di hadapannya sekarang Apa yang dikatakan ibunya memang tidak keliru Perempuan liar ini memang anggun Ilmu silatnya tinggi, wajahnya cantik jelita Biarpun demi ibunya, dalam hati kecilnya dia tetap memaki dia sebagai perempuan liar Namun mau tidak mau dia pun harus mengakui Perempuan liar ini memang jauh lebih cantik daripada Ibunya, ilmu silat yang dimiliki pun jauh lebih hebat Tidak aneh bila ayah begitu tergila-gila kepadanya Sebuah jawaban lain pun ikut tersingkap Tidak perlu diberitahu wanita cantik itu Dia pun sudah tahu kalau wanita itu tidak lain adalah ibu kandung Sobonian Semenjak pertemuan pertamanya dengan Sobonian Dia sudah menaruh curiga akan hal ini Dan sekarang dia telah memperoleh sebuah bukti nyara yang amat jelas Tiba-tiba saja dia merasa peristiwa ini kelewat lucu, kelewat menggelikan Dia dan Sobonian saling menyebut sebagai saudara Tidak disangka ternyata ibunya Sobonian adalah kekasih gelap ayahnya Dia ingin tertawa, namun tidak ada suara tertawa yang muncul Dia ingin menangis, tidak ada pula suara tangisan yang terdengar Perasaan dan tenaga yang runtuh seketika membuatnya jatuh tidak sadarkan diri Walaupun pikiran dan kesadaran mulai buram, namun dia masih dapat merasakan Kini keadaannya ibarat orang yang terlelap dalam alam impian Seperti sedang bermimpi seperti bukan, seperti kejadian nyata tapi seperti juga tidak Sentuhan pertama yang terasa olehnya adalah sesuatu yang lunak, seakan menyiarkan bau harum semerbak Dia seperti sedang berbaring di atas tumpukan bunga, begitu lembut dan empuk, jauh lebih lunak daripada kasur yang terbuat dari bulu angsa Dia pun merasa seakan sedang berbaring di pesisir pantai dengan cahaya matahari yang hangat Pasir yang putih dan lembut membuat setiap pori-pori tubuhnya terasa hangat Tapi perasaan yang lebih mendekati adalah dia seperti sedang berbaring dalam pelukan ibunya Merasakan belayan dan kasih sayang seorang ibu A-a-a-a-i, mungkinkah waktu berjalan berbalik? Apakah dia sedang kembali ke alam mimpi, kembali ke masa kanak-kanaknya dulu? Suara apakah itu? Apakah suara hembusan angin bulan kelima yang membangunkan berbagai bunga? Ataukah suara nyanyian ibunya yang sedang mendendangkan Nina Babo? Di balik perasaan yang hangat terasa pulau hawa dingin, mungkinkah embon pagi yang menetes dari kelopak bunga membasahi wajahnya? Seperti bermimpi, tapi bukan mimpi, seperti hayalan seperti kejadian nyata A-a-a-i, terserah dia sedang bermimpi atau tidak, semoga alam impian ini dapat bertahan kekal Manusia berkerudung itu telah membopong Lan Giokeng dan berlalu dari sana Sementara perempuan cantik itu balik kembali ke samping Bowet Yeu Dia peluk tubuh Bowet Yeu, menempelkan telinganya di atas dada pemuda itu, mendengarkan detak jantungnya Dia gunakan sentuhan ujung jarinya untuk mendengar denyutan nadinya Detak jantung berjalan normal, denyutan nadi meski agak lemah namun tidak menunjukkan kekalutan Entah dikarenakan dia teringat dengan budi kebaikan teman lama atau karena takut bertindak lewat keji terhadap murid Butong Pei Ehem, asalnya wa anak Yeu masih dapat dipertahankan, aku pun tidak ingin membongkar kedok rahasianya Tanda petik Wanita cantik itu mengalihkan matanya memandang ke tempat kejauhan Sewaktu tidak menemukan kembali manusia berkerudung itu, dia pun merasakan beban hatinya jauh lebih lega Nak, tidak disangka aku masih bisa bertemu dirimu, aku memang patut dikasihani Tapi kau pun lebih patut dikasihani Dia mencium lembut pipi Bowet Yeu, setetes air matu jatuh membasahi wajah pemuda itu Bowet Yeu sama sekali tidak terluka dalam, tapi genceran tenaga Dalam manusia berkerudung itu telah membuat tenaganya jadi lemah bahkan seluruh semangat dan kekuatannya telah runtuh Keadaan tersebut meski bukan merupakan luka yang berwujud, namun termasuk juga sebuah luka tanpa wujud Bila tidak memperoleh perawatan yang setimpal, dia akan lemah seperti orang yang baru sembuh dari penyakit parah Paling tidak dibutuhkan waktu setahun lamanya untuk bisa pulih kembali seperti sedia kala Perempuan cantik itu menempelkan telapak tangannya di punggung Bowet Yeu, menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhnya Bila dia sampai tahu siapakah aku, mungkin perasaan hatinya akan bertambah sedih Aai, lebih baik dia tidak usah tahu Kembali air matu jatuh berlinang Mimpi indah memang tidak akan langgeng, biarpun Bowet Yeu enggan mendusin kembali, akhirnya toh dia telah mendusin juga Ketika membuka matanya kembali, dia menjumpai wanita cantik itu sedang duduk di sampingnya Biarpun dia merasakan keempat anggota tubuhnya lemah tidak bertenaga, namun semangatnya terasa segar kembali Dia bukan orang bodoh, tentu saja tahu kalau wanita cantik itu telah menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan dia Terima kasih kau telah selamatkan nyawaku, ucap Bowet Yeu Biarpun dia sedang menyampaikan rasa terima kasihnya, namun tidak dapat menutup perasaan benci terhadap dirinya Kau tidak usah berterima kasih kepadaku, manusia berkerudung itu memang tidak berniat mencelakai nyawamu, kata wanita cantik itu Tapi kalau bukan kau menolongku tepat waktu, mungkin aku harus berbaring entah sampai kapan di tengah pegunungan sunyi ini Apa yang dia katakan memang tidak salah, sebab itulah Kendati pun masih terselip perasaan benci dan dendam, mau tidak mau dia pun merasa berterima kasih kepadanya Wanita cantik itu tersenyum Mungkin kau belum tahu siapakah aku, katanya, akulah ibu Sabon Lian Aku dengar kau datang ke Liao Tong bersamanya, karena itulah secara khusus aku datang kemari untuk mencari kalian Maksud ucapan itu jelas, karena kau baik pada putriku, jadi sudah sepantasnya bila aku pun membantumu Padahal sedari tadi aku sudah tahu siapakah kau, batin bowet yeu dalam hati kecilnya, tapi di luaran dia berlagak seolah terkejut bercampur girang Serunya, oh ha, ternyata bibi, coba kau datang selangkah lebih awal, mungkin dapat bertemu dengan putrimu Dia pergi kemana tanya Sabon Hujin Mengejar biaukonya Oh oh, Tong Hong Li yang maksudmu Benar, dia tiba duluan di sini sebelum kehadiran kami, tapi entah mengapa, begitu bertemu kami, dia langsung melarikan diri Dia tahu Sabon Hujin selalu menganggap Tong Hong Li yang seperti putra sendiri, dalam perkiraannya, setelah mendengar kabar itu, dia pasti akan segera pergi mencari putrinya dan keponakannya itu Siapa tahu Sabon Hujin sama sekali tidak berniat meninggalkan tempat itu, dia malah duduk di sampingnya dan berkata sambil menghela nafas panjang Budak itu memang selalu menuruti suara hati sendiri, apa yang dia inginkan selalu berusaha untuk mendapatkannya Namun dalam persoalan dia, aku tidak bisa membantu apa-apa, biarkan saja mereka urusi sendiri Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah sudah baik kan? Sekarang cobalah berjalan dua langkah Bowit Yeu merasa tidak leluasa untuk membantah, namun di hati Kecilnya timbul perasaan heran, pikirnya, aneh, kalau memang dia tidak bisa membantu putrinya Tapi setelah jauh-jauh datang kemari, kenapa tidak secepatnya ingin bertemu dengan putrinya? Malahan aku lihat dia lebih menaruh perhatian terhadap aku sebagai orang luar Dia bangkit berdiri, mencoba berjalan dua langkah, lalu sahutnya, aku sudah jauh lebih baik Kelihatannya besok aku sudah dapat bergerak seperti biasa Kau tidak usah terburu-buru, kata seabun hujin sambil tersenyum Beristirahatlah barang dua hari, setelah ilmu silatmu pulih tujuh, delapan bagian, belum terlambat untuk pergi Terima kasih atas perhatian bibi Aha benar, aku masih belum memperkenalkan diri, aku dari margabau bertanam het yeu Padahal tidak ada gunanya dia memperkenalkan nama sendiri Perlu diketahui, seabun hujin justru khusus datang ke Liau Tong mencari mereka karena dia telah mendapat kabar kalau putrinya melakukan perjalanan bersamanya Dalam keadaan seperti ini, apa gunanya dia memperkenalkan nama sendiri? Namun, Bowet Yeu tentu saja tidak pernah akan berpikir sampai di situ Karena dia merasa situasi saat ini serbarikuh dan untuk sesaat tidak tahu apa yang harus dibicarakan dengan seabun hujin Maka dia mencari bahan bicaraan untuk mengisi kekosongan ini Sejak bertemu dengan dirinya, seabun hujin belum pernah menanyakan namanya Sebagai seorang boan pwee, demi sopan santun dia memang sepatutnya memperkenalkan diri Benar saja, seabun hujin tersenyum, katanya, aku tahu Biarpun aku hidup mengasingkan diri di pinggir perbatasan Pengetahuanku sangat cupat namun ayahmu adalah Tiong Chiu Tai Hiap yang namanya telah menggetarkan sungai Telaga Kini pun sudah menjadi Chiang Bun Jin Bu Tong Pei Secupat apapun pengetahuanku, rasanya tidak mungkin kalau tidak mengenali kalian ayah beranak Apalagi, sewaktu anak Tion pulang tempoh hari, dia pun pernah menyinggung tentang dirimu Konon kalian berkenalan gara-gara saling bertarung? Terus terang saja, sejak mendengar pujiannya atas dirimu, aku pun sudah sejak lama ingin bertemu denganmu Tentang persoalan ini, Bowet Yeu sudah mendengar dari cerita Seobon Yan Hanya saja yang memuji dia adalah Seobon Hujain dan bukan putrinya Malahan Seobon Yan sempat merasa tidak puas dan marah gara-gara ibunya memuji dia jauh lebih hebat dari piyokonya Dia tidak mengerti apa sebabnya Seobon Hujain begitu menyayangi dirinya Dia pun tidak mengerti setelah memuji dirinya, mengapa dia harus meminjam nama putrinya, atau jangan-jangan Dia bersama Seobon Yan telah menempuh perjalanan sejauh ribuan lihanya berduaan Kendati pun bagi orang persilatan batasan antara lelaki dan perempuan tidak seketat pandangan orang sekolahan Namun bagaimanapun juga dia merasa wajib memberi penjelasan dihadapan ibunya Terima kasih banyak atas pujian ini Tempo hari, aku hanya bertemu putri Anda secara kebetulan Oleh karena dia bilang sedang mencari piyokonya Sementara secara kebetulan aku pun hendak pergi ke Liao Tong untuk mencari keponakan muridku Maka kami memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama-sama Sepanjang jalan aku dan putri Anda selalu mengaku sebagai kakak beradik Tanda petik Tiba-tiba paras muka Seobon Hujain berubah sedikit agak aneh Setelah tertegun serunya, oh oh oh, jadi kalian sudah mengaku sebagai kakak beradik? Aku tahu, sebetulnya aku tidak pantas menjadi kakaknya Tapi untuk leluasannya terpaksa kami saling menyebut Tanda petik Seobon Hujain tersenyum, tukasnya, kau tidak usah jelaskan lebih jauh Bila anak yang ku benar-benar mempunyai seorang kakak macam kau, oh 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 Bagaimana kalau aku memanggilmu ibu angkat? Sementara dilihat di kecilnya dia berpikir, kau adalah musuh besar ibuku Dengan mengakuimu sebagai ibu angkat, dikemudian hari semakin memudahkan aku bila ingin membalas dendam Dengan wajah berseri karena kegirangan sahut Seobon Hujain cepat, bagus, bagus sekali Kini kesehatan tubuhmu belum pulih kembali, kau tidak perlu melakukan penghormatan Setelah menerima penghormatan dari Bowet Yeu, kembali dia berkata lebih lanjut Sejak hari ini, aku akan menganggapmu sebagai putra kandungku sendiri Aku tahu ayahmu hanya mempunyai seorang putra, dia pasti telah mendidikmu secara baik Berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia mengucapkan sepatah kata yang membuat Bowet Yeu tercengang Apakah ibumu baik terhadapmu? Baru pertama kali bertemu ibu angkatnya, ternyata dia malah bertanya apakah ibu kandungnya bersikap baik terhadapnya Apakah pertanyaan ini tidak aneh dan di luar kebiasaan? Tabiat Seobon yang sudah terhitung antik, siapa tahu ibunya lebih antik lagi? Coba kalau aku tidak tahu siapakah dia, pasti kuanggap dia sudah gila Membayangkan nasib buruk yang menimpa ibunya, tidak tahan Bowet Yeu menyahut dengan sedih Ayahku jarang berada di rumah, kecuali mengajarkan ilmu silat, hampir urusan yang lain semuanya dilakukan ibuku Terus terang saja aku lebih banyak mendapat didikan ibu ketimbang ajaran bapak Sayangnya dia orang tua mati terlalu awal Ibumu berasal dari keluarga kenamaan, aku akapun tahu, dia pasti akan bersikap baik sekali kepadamu Maaf kalau aku telah mengungkit kembali kesedihan hatimu Bowet Yeu kembali berpikir, kalau hanya membuat aku sedih mah bukan masalah, tapi kau telah membuat ibuku mati merana, mati karena sedih Betapapun baiknya sikapmu kepadaku, aku tak berakalan akan memaafkan dirimu Seabun hujin memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian katanya, tenaga murnimu mengalami kerugian besar, tenagamu belum pulih seperti sedia kala Aku tidak seharusnya mengajakmu banyak bicara, tapi karena pertemuan ini baru terjadi untuk pertama kalinya, aku tidak tahan untuk bicara panjang lebar Sekarang kau harus beristirahat dulu, aku tahu di sana terdapat sebuah gua, malam ini mari kita ibu beranak menginap semalam di sana Aku dapat membantumu untuk menghimpun kembali hawa murnimu, asal bisa pulih lebih cepat, besok kau sudah dapat bergerak seperti biasa Hanya saja, bila ingin ilmu silatmu pulih kembali seperti sedia kala, mungkin harus menunggu dua, tiga hari lagi Kau tidak perlu pergi mencari adik yang dan keponakanmu tidak tahan Bangun Bowet Yeu bertanya, mereka tidak terluka, juga tidak sakit, aku tidak perlu mengurusi mereka berdua Terlepas anak yang berhasil atau tidak menyusul kakak misalnya, aku rasa dia pasti akan kembali juga ke sisiku Bicara sampai di sini, dia pun menarik bangun Bowet Yeu dan memapahnya untuk berjalan Karena tidak bertenaga untuk melawan, terpaksa pemuda itu membiarkan dirinya dipapah Ilmu silat yang dimiliki Sabun Hujin memang sangat luar biasa Ketika tangannya mencekal pinggang Bowet Yeu dan menariknya, tubuh pemuda itu pun melayang di udara Tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun, kakinya tidak usah menempel di tanah pun, dia sudah digiring untuk melakukan perjalanan Setelah membimbingnya masuk ke dalam gua, Sabun Hujin mengeluarkan ransum kering, katanya, makanlah dulu sedikit Ransum yang ku bawa, oh yaa, ini arak susu kuda, mungkin kau tidak biasa untuk meneguknya, tapi berfagdah untuk memulihkan tenagamu Perayawatan dan layanan yang begitu lemah lembut dari Sabun Hujin membuat rasa heran dan curiga Bowet Yeu makin bertambah Pikirnya, tidak jelas rencana apa yang dia susun dengan perbuatannya ini, sudah jelas dia tahu kalau aku adalah putra musuh cintanya Kenapa sikap dia terhadapku justru seakan aku adalah putra kandungnya? Sementara dia masih berpikir, terdengar Sabun Hujin telah berkata lagi, baiklah, sekarang kau boleh duduk bersama di, ulurkan tanganmu kemari, aku akan membantumu Digenggamnya tangan Bowet Yeu, kemudian segulung hawa murni perlahan-lahan mengalir keluar dari telapak tangannya mengalir masuk ke tubuhnya Selang beberapa saat kemudian, kembali Sabun Hujin berkata, selama mengatur pernafasan, kau harus menjaga konsentrasimu, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Tidak pikir apa-apa Hari sudah hampir gelap, kenapa adik yang belum juga kembali Sabun Hujin tersenyum? Mungkin saja dia telah menemukan piyawkonya dan sedang bermanja-manja Aku yang jadi ibunya saja tidak khawatir, kenapa kau mesti khawatir? Yang perlu kau khawatirkan adalah dirimu sendiri Jika ingin secepatnya hawa murnimu terhimpun kembali di tantian, jangan cabangkan pikiran untuk berpikir yang bukan-bukan Baik sahut Bowet Yeu Walaupun dia berusaha keras untuk membuang jauh-jauh pikiran yang kalut, namun masih tetap tidak berhasil menenangkan diri Anak Yeu, kata Sabun Hujin kemudian, ganjalan apa yang masih kau rahasiakan terhadapku? Lebih baik katakan saja berterus terang, siapa tahu aku dapat membantumu untuk memecahkan persoalan itu Diam-diam Bowet Yeu terkesiap, pikirnya, ah-ah-ah jangan sampai Rahasia hatiku diketahui olehnya Cepat-cepat dia berkata, ibu angkat, aku memang masih ada masalah yang membuatku tidak tenang Baiklah, apa masalahmu, katakan saja Keponakan muridku ditangkap manusia berkerudung itu, entah apa yang akan dialakukan terhadapnya? Oha, rupanya persoalan itu yang kau khawatirkan Kalau begitu aku berani memberi jaminan, keponakan muridmu pasti dapat kembali dengan selamat Kenapa? Kalau kau saja tidak dilukai, bagaimana mungkin manusia berkerudung itu akan mencelakainya? Masa kau tidak bisa melihat, betapa sayang dan cintanya dia terhadap keponakan muridmu itu? Sewaktu dia membanting tubuhnya tadi, yang digunakan adalah sebuah teknik membanting tingkat tinggi Dia saja khawatir bantingannya membuat dia terluka, mana mungkin jiwanya akan terancam? Bowit Yew mencoba untuk membayangkan kembali kejadian tadi, ternyata apa yang dikatakan seabun hujin memang tidak salah Dengan hati tercengang ujarnya kemudian, keponakan muridku ini tumbuh dewasa di atas bukit butong, seharusnya dia tidak pernah berhubungan dengan orang luar Kenapa manusia berkerudung itu bersikap luar biasa baiknya terhadap dia? Dari mana aku tahu? Aku rasa sudah cukup asal kau tahu kalau dia tidak berniat akan mencelakai keponakan muridmu Kau pasti tahu, hanya enggan mengatakannya kepada ku batin Bowit Yew dalam hati Tidak bisa dibilang dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Lan Giokeng Tapi persoalan yang benar-benar membelenggu dirinya bukanlah keselamatan bocah itu Dia memang masih mempunyai masalah lain yang lebih berat Hanya saja persoalan itu enggan dia kemukakan di hadapan seabun hujin Kuatir rahasia hatinya ketahuan, terpaksa dia berusaha keras mengendalikan pikirannya Di bawah bantuan seabun hujin perlahan-lahan dia himpun hawa murni dan mulai menggiringnya mengitari badan Begitu pikiran terkonsentrasi, kesadarannya pun lambat laun mulai jernih kembali Entah berapa lama sudah lewat, kini peredaran hawa murni di tubuh Bowit Yew telah berhasil menembus semua sumbatan Seabun hujin pun menghembuskan napas panjang seraya berkata Biarpun taraf pemulihan yang kau capai tidak sesuai harapan, namun sudah cukup baik untukmu Sekarang tidurlah sejenak Bowit Yew tidak tidur, malah seabun hujin yang tidur duluan Setelah membantu Bowit Yew menembus semua nadinya dengan sepenuh tenaga, dia benar-benar kepayahan Jauh lebih letih ketimbang sewaktu bertarung melawan manusia berkerudung itu, kini dia benar-benar sangat lelah Bagian atap gua ini terdapat sebuah celah yang berbentuk setengah lingkaran Dari sana cahaya rembulan yang bersinar terang memancar masuk ke dalam gua, menyinari tubuh seabun hujin yang indah Entah mimpi indah apa yang sedang diperolehnya, sekulung senyuman seolah tersungging di ujung bibirnya Ak-ah-ah Senyuman tersebut mengapa terasa begitu hapal, begitu dikenal olehnya Tiba-tiba Bowit Yew mulai berpikir, memikirkan ibunya yang telah meninggal Mungkin saja wajah ibu tidak secantik seabun hujin, namun senyuman yang menghiasi bibirnya sama lembut, sama hangatnya seperti senyuman ibunya Dia amat menyukai senyuman ibunya, senyuman sewaktu sadar, senyuman saat tertidur, dia menyukai semua Tapi sayang senyuman ibu jarang sekali terlihat Bayangan semu yang muncul di hadapannya sudah berubah menjadi ibunya yang terkapar sakit di atas pembaringan Yang terlihat hanya wajah yang sayu, wajah yang kusut, yang tersisa hanyalah senyuman getir yang memilukan hati, senyuman yang menghiasi wajah kurusnya Segulung angin dingin berhembus lewat, Bowit Yew bergidik, tiba-tiba yangan semu ibunya hilang lenyap Begitu mendusin, hanya kenyataan yang terpampang di hadapannya, musuh besar ibunya sedang tidur di samping tubuhnya Gaya seabun hujin sewaktu tidur begitu tenang, anggun dan indah, hal ini memperlihatkan perasaan hatinya yang bahagia dan penuh kedamaian Sinar Matubowit Yew mulai bergeser dari wajah seabun hujin, hatinya penuh diliputi rasa benci yang mendalam Siapa yang telah mencelaka ibunya? Siapa yang telah membuat ibunya sengsara? Perempuan inilah Siapa yang membuat ibunya merana sepanjang hidup? Perempuan ini juga Tiba-tiba muncul dorongan emosi untuk membalaskan dendam bagi ibunya Kini musuh besar ibunya telah berada di sampingnya, pedang pun berada di sisinya, asal dia cabut pedang itu maka ulu hatinya segera akan tertembus Tapi, apakah perbuatannya tidak kelewatan? Apalagi membalas dendam dengan care begini? Atau mungkin tidak usah membunuhnya, cukup patahkan saja tulang pipakutnya Agar dia jadi cacat seumur hidup, agar semua ilmu silatnya yang paling hebat pun tidak bisa dipergunakan lagi Atau cukup merusak wajahnya yang cantik, agar selama hidup dia menjadi perempuan jelek Dia ingin tahu apakah ayahnya masih tetap mencintainya? Tentu saja bila dia gunakan care seperti itu untuk membalas dendam Dia sendiri pun bakal mampus di tangan seobon hujin, tapi asalkan bisa membalaskan dendam ibunya, apalah artinya kehilangan nyawa? Seorang lelaki sejati, seorang lelaki jantan, masa membokong seorang wanita dengan care begitu licik? Apakah tindakan semacam ini tidak kelewat hina? Benar, lebih baik aku tidak membunuhnya Tanda petik Tangan yang menggenggam pedang mulai gemetar keras Malaikat baik dan malaikat jahat seolah sedang bertarung Di dalam batinnya, apakah pada akhirnya dia akan terjerumus ke jalan kesesatan ataukah segera tersadar dari kekeliruannya? Akhirnya Lan Giokeng tersadar dari pingsannya Di saat manusia berkerudung itu menurunkan tubuhnya, dia telah menerusin Hanya saja manusia berkerudung itu tidak mengetahuinya Sewaktu bertemu manusia berkerudung itu, Lan Giokeng merasakan suatu perasaan yang aneh Dia merasa seolah pernah mengenalnya Apalagi ketika mendengar suara pembicaraannya yang membawa logat suara yang berat Perasaan tersebut lebih kentara lagi Perasaan aneh itu sesungguhnya memang sangat tepat Bukan saja manusia berkerudung itu mengenali dirinya, bahkan sangat memahami ilmu silatnya Namun yang dia ketahui adalah ilmu silat yang dimiliki Lan Giokeng sewaktu masih berada di Gunung Butong Bagaimana kemajuan yang berhasil dicapai bocah itu dalam setengah tahun terakhir Rupanya tidak diketahui secara jelas Biarpun baru saja dia bertarung melawan Lan Giokeng Namun yang menimbulkan perasaan heran dan curiganya baru terbatas pada ilmu pedangnya saja Tinggi rendahnya tenaga dalam yang dimiliki masih belum dapat dia lihat dalam waktu singkat Dia tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Lan Giokeng seharusnya mengalami kemajuan pesat Namun dia tidak mengira kalau kemajuan yang berhasil dicapainya jauh di luar dugaan dan perkiraannya semula Dia sengaja menotok jalan darah tidur Lan Giokeng Karena khawatir akan melukai tubuhnya maka totokan itu tidak menggunakan ilmu totokan yang terlalu berat Dia hanya mengendalikan jalan darahnya pada taraf menguntungkan Dalam perhitungannya paling tidak dua jam kemudian Lan Giokeng baru akan tersadar kembali Siapa tahu belum sampai satu jam, Lan Giokeng telah pulih kembali kesadarannya Dia menurunkan tubuh Lan Giokeng lalu menghela nafas panjang Gumamnya, aku selalu memandang rendah ayah angkatnya Padahal semua perbuatan dan tindak tanduku tidak jauh berbeda dengan tingkah laku potji Kami berdua ibarat lima puluh langkah mencertawakan seratus langkah Lan Giokeng yang mendengar suara gumanan itu jadi amat tergetar hatinya Manusia berkerudung itu bisa menyebut tayah angkatnya Bahkan dapat pula menyebut gelar kependetaan ayah angkatnya Tidak bisa disangka lagi manusia berkerudung ini pastilah murid Butong Pei Bahkan merupakan orang yang amat dikenal ayah angkatnya Mungkinkah dia adalah buli yang tiang lho? Tidak mirip, sama sekali tidak mirip Mungkinkah bu si tiang lho? Rasanya semakin tidak mungkin Manusia berkerudung itu pun tidak mengenakan pakaian pendeta Biarpun seringkali ada tamu preman yang menginap di atas gunung Butong Namun kalau bukan murid pendeta yang sering berhubungan Dari mana dia bisa kenal begitu dekat dengan ayah angkatnya Penyamaran memang bisa merubah tampilan seseorang Hanya kemampuan ilmu silat yang tidak mungkin bisa dipalsukan Ilmu silat yang dimiliki manusia berkerudung ini masih jauh di atas kemampuan ayah angkatnya Kalau bukan satu di antara kedua orang tiang lho itu lantas siapakah dia? Padahal berbicara soal ilmu silat yang dimiliki ayah angkatnya Dia sudah terhitung jago yang cukup diandalkan pada angkatannya Ada satu hal lagi yang membuat perasaan hatinya bergoncang keras Bila didengar dari nada pembicaraan manusia berkerudung itu Ternyata ayah angkatnya memang seseorang yang sangat jahat Atau paling tidak dia adalah manusia yang tidak benar tingkah lakunya Kalau bukan begitu, mengapa bisa menimbulkan pandangan hina dari orang ini? Saking goncangnya perasaan hati yang dialaminya saat itu Tanpa terasa tubuhnya bergetar keras Tampaknya manusia berkerudung itu terperanjat Sambil menepuk tubuhnya dia menegur Kau sudah mendusin? Lan Giokeng tidak menjawab Cepat dia mengatur napasnya dan pura-pura masih tertidur nyenyak Manusia berkerudung itu segera mencertawakan dirinya yang banyak curiga Gumamnya lagi Lebih baik biar ku bangunkan dia lebih awal saja Aai, bocah yang patut dikasihani Lan Giokeng merasa telapak tangannya ditempelkan ke punggungnya Lalu terasa ada aliran hawa panas menyusup masuk ke dalam tubuhnya Membuat sekujur tubuhnya terasa panas sekali Perutnya jadi kembung bagai balon yang diisi hawa Begitu menggelembung seluruh pori-pori tubuhnya Membuat dia seolah mau meletup saja Hawa panas yang menyusup ke dalam tubuhnya makin lama semakin bertambah kuat Sambil menggertak gigilan Giokeng mencoba untuk bertahan Tapi akhirnya dia tidak kuasa menahan diri dan mulai merintih Bocah yang tidak kenal tingginya langit tebalnya Bumi bentak manusia berkerudung itu nyaring Baru menerima sedikit siksaan saja sudah tidak tahan Begitu masih berani membela orang lain Cepat bunuhlah aku, rintih Lan Giokeng Bila kau tidak membunuhku, pada akhirnya aku pun akan membalaskan dendam atas kematian Wee Kotaisu Sebetulnya yang dimaksudkan manusia berkerudung sebagai orang lain adalah Siapa tahu Lan Giokeng ternyata masih mendendam terus atas serangan gelapnya terhadap Wee Kotaisu Diam-diam manusia berkerudung itu menghela napas panjang Dalam waktu sekejap pelbagai ingatan melintas dalam benaknya Bagaimanapun aku bersikap baik terhadapnya, belum tentu bocah ini mau menerima niat baikku Kalau aku tidak membunuhnya, dikemudian hari bisa jadi dia akan mendatangkan bencana bagiku A-a-a-a-tidak, tidak Aku membunuh Wee Kotaisu karena terpaksa, aku tidak boleh menciptakan dosa besar lagi Apalagi aku menyaksikan bocah ini sejak kecil hingga tumbuh jadi dewasa Kini sebelah kakiku sudah melangkah masuk ke dalam peti mati Sekalipun nanti bakal muncul bencana, kenapa mustiku masukkan ke dalam hati Sampai mimpi pun bocah ini tidak bakal menduga siapakah aku, buat apa aku musti takut Dia adalah cucu murid yang paling disayang Bu Siang Chinjin Seluruh pengharapan Bu Siang Chinjin untuk kemajuan dan kejayaan Bu Tong Pei pun tertumpu pada dirinya A-a-a-i, budi kebaikan Bu Siang Chinjin tidak mungkin bisa kubalas Satu-satunya jalan yang bisa kulakukan hanyalah membantu dia untuk mewujudkan cita-cita dan pengharapannya Asal bocah ini tidak menyianyikan harapan Bu Siang Chinjin Biarpun di kemudian hari aku harus mati di tangannya pun, kematianku terhitung cukup berharga Berpikir begitu, hawa pembunuhan yang semula muncul pun kini Kian memudar Namun dia tetap berlagak berniat jahat, katanya Sambil tertawa dingin, HMM, aku sengaja tidak akan membunuhmu, aku sengaja akan menyiksamu Hehehe bukankah? Simhoat tenaga dalam Butong Pei paling mengutamakan Kero menggiring hawa murni Kenapa? Rupanya hanya bualan belaka? HMMN, dasar bocah yang tidak punya rejeki, rasakan saja siksaan itu perlahan-lahan Di tengah tawa dinginnya yang menyeramkan, manusia berkerudung itu pergi dari tempat itu Namun dari suara tertawa dingin orang itulah, tiba-tiba Lan Giokeng menyadari akan sesuatu Dia sengaja menyinggung soal simhoat tenaga dalam perguruanku Jangan-jangan dia memang secara khusus menyalurkan tenaga murninya ke dalam tubuhku Dengan tujuan untuk membantu aku meningkatkan tenaga dalam yang kumiliki Tapi dia telah membunuh Wee Kota Isu, mengapa masih bersikap begitu baik kepadaku? Pelebagai kecurigaan dan teka-teki menyelimuti benak Lan Giokeng Tapi rasa panas yang menusuk tubuh benar-benar membuatnya tidak kuasa menahan diri Dalam keadaan begini, terpaksa dia harus mencoba untuk mengatur napas Kali ini dia mencoba mengerahkan simhoat tenaga dalam perguruannya Benar saja hawa panas yang menusuk tubuhnya lambat laun mulai beredar menurut garisnya Setetes demi setetes terhitung pun ke dalam tandan Setiap kemajuan yang berhasil diraih membuat penderitaannya lebih ringan dan memudar Di saat dia sedang berkonsentrasi mengatur pemapasan Mendadak terdengar suara seseorang yang dikenalnya berkumandang memecahkan keheningan Piawoko, Piawoko Ternyata Sabon Yan yang sedang mencari kakak misannya telah melacak hingga ke puncak bukit itu Lan Giokeng pernah bertemunya satu kali ketika masih berada di Toan Hunkok Waktu itu Sabon Yan pun sedang mengejar Piawokonya Diam-diam Lan Giokeng tertawa geli Pikirnya sungguh tidak nyana walaupun sudah dikejar hingga ke Liao Tong pun Dia masih belum berhasil menyusulnya Konon dia binal dan susah diatur Apa mau dikata justru benda yang paling ingin diperolehnya susah didapat Benar-benar mengenaskan Belum lagi ingatan itu melintas lewat Mendadak terdengar seseorang berkata Benar-benar gadis cilik yang patut dikasihani Apakah Piawokemu sudah tidak maui dirimu lagi? Nada ucapan itu penuh dengan nada ejekan dan sendirian Tapi nadanya manja dan amat merdu didengar Tidak perlu dilihat pun Lan Giokeng sudah tahu Siapa gerangan yang telah muncul Tidak salah lagi, yang muncul adalah si lebah hijau siang go niu Wajah merah padam seobon yan, bentaknya, kau tidak usah ngacobe lo Urusanku tidak perlu kau campuri Sesungguhnya, ilmu silat yang dimiliki siang go niu tidak terhitung tinggi Tapi dia kekasih gelap tong ji siang seng Kepandainya menggunakan racun pun berhasil dipelajari dari rahasia ilmu silat keluarga tong Biarpun seobon yan terhitung gadis yang tidak takut langit dan bumi Namun terhadap perempuan ini sedikit banyak dia menaruh perasaan jari juga Sambil tertawa terkekeh kembali siang go niu berkata Siapa yang ngacobe lo? Aku sedang bicara serius dan sejujurnya Dalam kepandain lain, mungkin lo niu tidak berani bicara besar Tapi masalah ilmu menggaet lelaki, kau harus mengangkatku sebagai gurumu Atau bila kau mohon bantuanku, aku pun bersedia memberikan bantuannya Tidak tahu malu tidak tahan seobon yan mengumpat Siang go niu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Seobon yan jadi keheranan, tegurnya, apa yang kau tertawakan? Aku tidak punya waktu menemanimu gila, minggir, biar aku lewat Siang go niu telah menghadang jalan perginya Setelah tertawa sesaat dia baru berhenti sambil berkata Tahukah kau memaki aku sama halnya kau sedang memaki ibu kandungmu sendiri Kontan seobon yan naik pitam Sesungguhnya dia menaruh berapa bagian perasaan jari terhadap siang go niu Tapi kini dengan wajah memerah umpatnya Dasar perempuan cabul yang tidak tahu malu HMM, perempuan busuk macam kau pun berani membandingkan diri dengan ibuku Hahaha, kau jangan membuat aku sakit perut lantaran Tertawa geli, jengek siang go niu sambil tertawa tergelak Kau sangka ibumu benar-benar wanita suci yang setia pada suami? Teras terang, aku pun merasa kalah jauh bila dibandingkan dengan cemampuannya menggaet suami orang Hanya saja, bila dugaanku tidak salah Selama berada di hadapanmu Dia pasti berlagak sok suci Karena itu aku pun tidak bakal menyalahkan dirimu Paras muka seobon yan berubah jadi hijau membesi saking marahnya Sereet dia mencabut keluar pedangnya Kemudian bentaknya nyaring Kalau kau berani bicara sembarangan lagi Segera ku bunuh dirimu Siang go niu gelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas Katanya, kasehan, sungguh kasihan Ternyata kau telah dikelabungi ibumu sendiri selama hampir 20 tahun lamanya Apakah kau ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan ibumu sekarang? Dia sedang mengadakan pertemuan gelap dengan anak jadahnya Bila kau tidak percaya, ayuh ku ajak kau untuk melihatnya Bila perkataanku terbukti bohong, bunuh saja diriku Paras muka seobon yan merah membara, amarahnya benar-benar memuncak Sambil melancarkan sebuah tusukan kilat Bentaknya, siluman perempuan Rupanya kau ingin masuk neraka dengan lidah terbetot HMM, biar aku tidak mampu membunuhmu, ibuku pasti akan menjagal nyawamu Hahaha, terima kasih atas peringatanmu Kembali Siang go niu tertawa terkekeh Sejujurnya aku memang bukan tandingan ibumu Seabon yan bukan gadis bodoh Dari nada ucapan Siang go niu dia segera tahu Kalau perempuan beracun ini berniat menangkapnya sebagai sandra Betul saja, dengan ilmu liong heng cuan ciang Pukulan terobosan naga Siang go niu mar mencengkeram jalan darah Cian kenghiat di atas bahunya Sadar kalau dirinya bukan tandingan lawan Sebetulnya seobon yan berniat meminjam nama besar ibunya Untuk menggertak pergi perempuan itu Siapa sangka hasil yang diperoleh justru kebalikannya Dasar dia seorang gadis cerdas yang banyak akal Cepat dia berpikir, bila dia ingin menangkapku sebagai sandra Berartinya waku pasti tidak berani diusiknya Jalan darah Cian kenghiat berada di lekukan tulang pipa kut Menurut keadaan pada umumnya Saat Siang go niu mar mencengkeram kebagian tubuhnya yang mematikan Gadis itu seharusnya segera berkelit ke samping Waktu itu pukulan Siang go niu telah memblokir semua jalan perginya Mau berkelit ke arah manapun, Siang go niu dapat merampas pedangnya Begitu senjata terlepas, dapat dipastikan gadis itu akan terjatuh ke tangan Siang go niu Seabun yan yakin kalau perempuan itu tidak bakal berani menghancurkan tulang pipa kutnya Maka bukannya mundur dia malah merangsak maju ke depan Dengan jurus yan yu hawasah, burung hitam mendayung pasir Dia menghadang pergelangan tangan lawan Ternyata perkiraannya tidak salah Siang go niu benar-benar tidak berani turun tangan telengas Perlu diketahui, bila tulang pipa kut seseorang sampai tercengkeram hancur Dia bakal menderita cacat seumur hidup Menghancurkan tulang pipa kut lawan hampir sama seperti telah mencelakai jiwanya Padahal Siang go niu bermaksud menggunakan Seabun yan sebagai sandra lalu mengompas Seabun hujin Tentu saja dia tidak berani bertindak kelewat telengas Begitu dia ragu-ragu, cahaya pedang Seabun yan segera menyambar lewat dan merobek sebagian dari pakaian yang dikenakan Masih untung dia menarik tangannya dengan cepat Kalau tidak, kelima jari tangannya mungkin sudah terpapas kutung Seabun yan khawatir dia menggunakan senjata rahasia beracun Maka begitu berhasil dengan serangan pertamanya Kembali dia mencecar dengan serangkaian serangan yang cepat bagaikan sambaran kilat Tampaknya Siang go niu dapat membaca jalan pikirannya Sambil tertawa serunya, sebetulnya ilmu pedang Tui Hang Kiam Hoat dari keluarga Seabun sangat hebat Sayang kau baru belajar tentang kecepatan, HMMM Kau kira dengan melancarkan serangkaian serangan kilat, lantas aku tidak bisa melepaskan senjata rahasiaku? Kalau kulukai dirimu dengan senjata rahasia, kau pasti kalah dengan perasaan tidak puas Biar kuimbangi pertarungan ini dengan menggunakan senjata saja Sementara berkata, dia telah bergeser posisi ke samping Begitu tusukan pedang Seabun yang mengenai sasaran kosong, tahu-tahu sepasang goloknya telah tergenggam di tangan Sebagai mana diketahui, golok 1-0-2 yang diagunakan adalah sebilah golok panjang dan sebilah golok pendek Yang panjang dipakai untuk melindungi tubuh Sementara yang pendek dipakai untuk menyerang musuh Berbicara soal kehebatan ilmu pedang Seharusnya ilmu yang dimiliki Seabun yang tidak kalah dari musuhnya Namun masalah pengalaman menghadapi musuh serta ilmu meringankan tubuh dia masih kalah setingkat Begitu Siang Go Nio merangsak maju Jurus serangan yang dilancarkan Seabun yang seketika terbendung semua oleh permainan golok panjangnya Menggunakan kesempatan itu golok pendeknya menerobos masuk menyerang Seabun yang benar-benar tetap terhebat Kini dia sudah tidak sanggup lagi membendung datangnya serangan dari pihak lawan Dalam pada itu serangan yang dilancarkan Siang Go Nio semakin lama semakin garang dan dasyat Seabun yang hanya merasakan golok pendek itu selalu menyambar di depan mukanya Tidak selang berapa saat kemudian Dia sudah semakin terdesak Permainan pedangnya makin kalut Posisinya semakin kacau dan terdesak di bawah angin Lan Giokeng yang berada di belakang batu cadas hanya bisa mendengar suara benda tajam yang saling beradu Suara bentrokan yang memekakkan telinga itu membuat bocah ini tanpa sadar mengucurkan keringat dingin Diam-diam pikirnya, biarpun tabiat nona ini kasar, binal dan sukar diatur Bagaimanapun dia adalah sahabat ciciku, aku tidak boleh berpeluk tangan saja tanpa berusaha menolongnya Tapi gumpalan hawa panas yang mengeram dalam lambungnya baru separuh yang terserap masuk ke dalam tantian Keadaannya waktu itu tidak berbeda seperti orang yang sedang panas tinggi Biarpun punya niat namun sama sekali tidak bertenaga Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa dia hanya bisa duduk tenang sambil menanti Tiba-tiba terdengar lagi suara bentrokan senjata yang amat nyaring Namun suara deruan golok sama sekali tidak terdengar lagi Begitu mendengar ini Lan Giokeng segera tahu kalau seobon yang sedang menggunakan jurus pek hok liang chi dari ilmu pedang tai kekiam hoat Dalam hati diam-diam dia berpikir, sayang, sayang dia tidak tuntas mempelajarinya Bahkan setengah dari kemampuan piaw konya pun belum tercapai Entah mengapa, Xiang Go Nio justru kelihatan sangat terperanjat, jeritnya keras Kau, ternyata kau pun bisa menggunakan ilmu pedang tai kekiam hoat Di balik jeritan kaget, terselip pula perasaan jengkel dan mendongkol, malah terdengar pula rasa cemburu, sedih yang amat mendalam Seabun yang menyaksikan kejadian itu jadi keheranan, pikirnya, aku belum mampu tarung berimbang melawannya, kenapa dia nampak sangat ketakutan Masa dia dibikin keder oleh nama besar tai kekiam hoat? Padahal aku hanya bisa menggunakan tapi belum berhasil menyelaminya Baiklah, kalau begitu biar aku takut-takuti dirinya Maka dengan berlagak bangga segera bentaknya lagi, siluman perempuan, sudah tahu kelihayanku bukan? HMM, yang lebih hebat masih ada di belakang Baiklah, kalau begitu keluarkan juga jurus-jurusmu yang lebih lihai kata Xiang Go Nio dingin Secara beruntun So Bon Yan melancarkan beberapa jurus serangan dengan ilmu pedang tai kekiam hoat Walaupun hampir semua serangannya berhasil dipunahkan Xiang Go Nio, namun kini keadaannya sudah jauh lebih mendingan Selain bertahan dia pun dapat melancarkan serangan balasan Apakah ilmu pedang ini kau pelajari dari ibumu? Tiba-tiba Xiang Go Nio bertanya Kalau benar kenapa? Apa yang ku pelajari belum lagi satu bagian dari kemampuan yang dimiliki ibuku Xiang Go Nio menghela nafas panjang A-a-a-a-i aku percaya dengan perkataanmu itu Katanya Mendadak dia mengumpat, tidak tahu malu Siapa yang kau maki tidak tahu malu teriak seabun yang gusar Xiang Go Nio melotot besar, lama kemudian dia baru menghela nafas lagi Betul, aku memang tidak pantas memaki ibumu Aku seharusnya mengumpat manusia yang tidak punya perasaan itu Ternyata dia jengkel kepada Bo Ciong Lorge karena tidak pernah mengajarkan ilmu pedang Tai Ketiam Hoat kepadanya Sementara seabun hujan diajari secara khusus Sebetulnya seabun yang kebingungan setengah mati Dia tidak habis mengerti melihatlah lawannya yang aneh Tapi setelah melihat otot hijau di wajah Xiang Go Nio pada menonjol keluar Sepasang matanya merah membara dan wajahnya diliputi hawa nafsu membunuh Rasa takut tiba-tiba mencekam hatinya Begitu melancarkan sebuah serangan tipuan Cepat dia membalikan tubuh siap melarikan diri Mau kabur kemana kau bentak Xiang Go Nio keras Golok panjangnya segera diputar balik Lalu dengan memakai gagang goloknya dia sodok jalan darah tertawa di pinggang lawan Seabun yang tidak kuasa menahan rasa gelinya lagi Dia tertawa terbahak-bahak, tertawa sampai tubuhnya jadi lemas dan kakinya mulai limbung Roboh kau bentak Xiang Go Nio lagi Siapa tahu bukan saja seabun yang tidak keroboh Malah dia berdiri stabil dan suara tertawanya seketika terhenti Menghadapi perubahan yang sama sekali di luar dugaan ini Xiang Go Nio merasa tercengang Padahal saat itu seabun yang pribadi jauh lebih terkejut daripada dia Ternyata sewaktu bersiap kabur tadi, secara kebetulan seabun Yan lari menuju ke batu karang di mana Lan Giokeng sedang menyembunyikan diri Maka secepat kilat bocah itu mengulurkan tangannya untuk menahan pinggang si Nona Saat itu delapan bagian tenaga murni yang disalurkan manusia berkerudung itu sudah meresap di dalam tubuhnya Sisanya yang dua bagian langsung tercecer keluar Satu bagian dipakai untuk menahan pinggang seabun yang sementara bagian yang lain menyusup ke dalam tubuh gadis itu dan menerjang jalan darah ihkahi hiatnya Jalan darah seabun yang yang tertotok pun seketika terbebaskan Hanya saja dia pun tidak kuasa menahan rasa sesak yang mendadak menyumbat dadanya Ketika menjumpai Lan Giokeng, dia seperti tidak mampu tertawa lagi, mau bicara pun tidak sanggup Ketika Lan Giokeng membaringkan badannya, dia pun roboh terkapar di atas tanah dengan lemas Siapa yang bersembunyi di sana, cepat menggelinding keluar bentak siang go niu Dengan mata melotot besar Lan Giokeng menampilkan diri, jengeknya sambil tertawa dingin Perempuan siluman, biar kau tidak mencari aku pun aku sedang mencarimu Pentang matamu lebar-lebar, perhatikan siapakah aku Begitu tahu orang yang munculkan diri adalah Lan Giokeng Siang go niu segera merasakan hatinya tenang kembali, dia segera tertawa terkekeh-kekeh Hahaha, rupanya anak kesayanganku, anak tersayang, cepat panggil ibu Asal kau bersedia mengangkat aku sebagai ibu angkatmu, akan kuampuni budak cilik yang kau sukai itu Dasar perempuan siluman yang tidak tahu malu umpat Lan Giokeng penuh hamarah Cepat tubuhnya melambung, mencabut pedang, mengumpat dan melancarkan serangan Berapa tindakan itu dilakukan sekaligus nyaris bersamaan waktu Ketika baru turun dari bukit Butong, Lan Giokeng sudah pernah bersuha Siang go niu di tengah jalan Bahkan tertawan, peristiwa itu berlangsung baru pada berapa bulan berselang Jadi Siang go niu tidak menyangka kalau baru berpisah berapa bulan Ternyata ilmu silat yang dimiliki bocah itu telah mengalami kemajuan yang amat pesat Terang golok pendek Siang go niu terpental hingga jatuh ke tanah, sementara ujung pedang Lan Giokeng secepat Petir langsung menutul urat nadinya Buru-buru Siang go niu membuang tubuhnya ke samping dengan gerakan Fevenio Siu Membungkuk pinggang memetik pohon liu, sementara golok panjangnya melakukan tangkisan Perpaduan gerakan tubuh dengan ilmu golok yang sangat indah Sebenarnya tangkisan itu sudah cukup untuk membendung serangan ganas pihak lawan Siapa tahu sebelum ujung pedang Lan Giokeng menyentuh urat nadinya Hawa pedang yang kuat seketika membuat pergelangan tangannya lamat-lamat terasa linu dan kaku Terang begitu golok dan pedang saling membentur, lagi-lagi Golok panjang di tangan Siang go niu terlepas dari genggamannya Menyaksikan sorot matanya yang berapi-api dan sepak terjangnya yang garang Tanpa terasa Siang go niu jadi sedikit ketakutan Segera bentaknya, kalau henggan menjadi puteraku yaa Sudah, memang ada dendam sakit hati apa antara kau dengan aku? Dengan sepenuh tenaga dia melompat, melejit, menghindar, menyusup Berusaha untuk meloloskan diri dari ancaman maut Sayang belum selesai dia berkata, lagi-lagi, teriing Tusuk kode yang menancap di atas rambutnya kembali sudah terpapas kutung Siang go niu malah merasakan juga hawa dingin yang Membabat persis di atas kulit kepalanya Sambil menggigit bibir bentak Siang go niu, dasar tidak tahu kebaikan orang Akanku suruh kau rasakan kelihayan lo niu Sambil berkata dia mengayunkan tangannya Di hadapan Lan Giokeng segera muncul selapis kabut asap tebal berwarna keabu-abuan Ternyata di balik ujung bajunya tersimpan bubuk pembingung sukma yang dapat merobohkan orang Sayang, walaupun Lan Giokeng merasakan kepalanya agak pening Namun dia sama sekali tidak roboh ke tanah Bocah itu hanya seperti lelaki mabok Langkah kakinya gontai dan agak sempoyongan Namun tetap menempel terus di belakang musuhnya dan tetap melakukan pengejaran Sebetulnya ilmu pedang yang dia kuasai pada mulanya lebih menitik beratkan pada kekuatan otot Namun sesudah mendapat petunjuk dari We Kota Isu Kepandainya mengalami kemajuan lagi satu tingkat Kini dia sudah pandai mengalihkan kekuatan ototnya dengan lebih menitik beratkan pada teknik dan akal Kini dengan langkah delapan Dewa Mabok Dia bergerak kian kemari sambil merangsak terus ke depan Begitu gencar tekanan yang dilakukan membuat Siang Go Nio benar-benar terdesak dan keteter hebat Diam-diam Siang Go Nio mengeluh Segera bentaknya, Lan Giokeng, kau jangan percaya akan perkataan orang Aku bukan musuh besarmu Perempuan ini sudah terbiasa memandang suatu masalah dari sudut untung rugi bagi diri sendiri Begitu Lan Giokeng meneternya terus-menerus Otomatis timbul perasaan curiga di hati kecilnya Tergerak perasaan Lan Giokeng setelah mendengar ucapan itu Sengaja dia mendengus, sahutnya dingin, perempuan siluman, tanganmu sudah penuh berpelepotan darah Tidak usah aku berbicara pun seharusnya kau sudah memahami sendiri Keterlibatan Siang Go Nio di dalam berapa kasus pembunuhan yang menimpa beberapa orang Jago Bu Tong Pei deketawilan Giokeng dari pembicaraannya dengan Bu Si Tiang Lo Sekarang dia sengaja mengungkapnya secara sekilas Tujuannya tidak lain karena ingin menyelidiki reaksinya Bila berada dalam keadaan biasa Tentu saja Siang Go Nio tidak bakalan masuk perangkap Tapi saat ini dia sedang terdesak hebat Bukan saja kerepotan menghadapi serangan lawan Pikirannya pun ikut kalut Tanpa sadar segera teriaknya Bukan aku yang membunuh ayahmu Aku pun tidak membunuh ibumu Buat apa kau merecoki aku terus seperti Sukma penasaran Sekalipun Lan Giokeng berniat melakukan penyelidikan Namun mimpi pun dia tidak menyangka akan memperoleh hasil seperti itu Ketika berjumpa cicinya di lembah Toan Hun Kok Dari mulut kakaknya dia sudah tahu Kalau si lebah hijau Siang Go Nio pernah mendatangi rumah mereka Dan memaksa orang tuanya untuk menyerahkan dia Untungnya Put Hui Sutai datang tepat waktu Sehingga berhasil memaksa Siang Go Nio kabur Dan orang tuanya tidak sampai menderita luka Jangan-jangan aku masih mempunyai orang tua lain Dalam waktu seketika Pelebagai kecurigaan serta kesangsian yang mengendap di dasar hatinya Selama ini mulai terapung di permukaan Hal mana membuat hatinya semakin kalut Bahkan nyaris membuatnya tertegun Menggunakan kesempatan itu Siang Go Nio melepaskan sebutir peluru asap Di bawah perlindungan kabut asap yang tebal Dia segera melarikan diri Dengan sepenuh tenaga Lan Giokeng melepaskan pukulan demi pukulan Dan untuk menyapu kabut asap yang menyelimuti sekeliling tempat itu Menanti kabut mulai buyar Dia baru seolah Mendusin dari impian Lamat-lamat dia mendengar di belakang tubuhnya bergemas suara orang merintih Saat itulah dia baru teringat Kalau seabun yang masih berada di bekas tempat persembunyiannya Ternyata saat itu seabun yang benar-benar sudah letih dan kehabisan tenaga Karena dibalik kabut tebal itu mengandung bubuk pemabok dari Siang Go Nio Kendatipun tubuhnya bersembunyi di belakang batu karang Tidak urung ada sedikit asap racun yang menyusup ke dalam tubuhnya Padahal sisa tenaga dalam yang dimiliki saat itu sudah tidak cukup untuk melawan serangan itu Dalam keadaan kritis Terpaksa dia hanya bisa menggigit ujung lidahnya Berusaha agar dirinya tidak sampai roboh tidak sadarkan diri Lan Giokeng sendiri meski pandai ilmu pertabiban Namun dia sama sekali tidak tahu bagaimana care untuk memunahkan racun Yang bisa dilakukan sekarang hanya berjongkok di samping seabun yang Dan membiarkan gadis itu bersandar ke tubuhnya Sehingga tubuhnya tidak sampai berguling di tanah yang berakibat terluka Untung saja kabut beracun yang terhisap oleh seabun yang tidak terlalu banyak Sehingga dia tidak sampai roboh tidak sadarkan diri Tatkala melihat gadis itu menggerakkan bibirnya Cepat Lan Giokeng menempelkan telinganya dekat dengan bibir dan mencoba menangkap apa yang sedang diakatakan Dengan suara yang lemah dan lirih Bagaikan suara angin yang menggoyangkan ranting liu Dia berbisik Bilengwan Bilengwan Tanda petik Apa yang dimaksud Bilengwan? Pil Bilengwan yang terbuat dari Tian San Soat Lian Pil itu Pil itu berada di Tanda petik Seketika Lan Giokeng menjadi paham Teratai salju dari Gunung Tian San memang berhasiat memunahkan pelbagai racun Boleh Dikata setiap umat persilatan mengetahui akan hal ini Aku tahu Pil itu adalah pil mestika yang dapat memunahkan racun Kata Lan Giokeng Konon teratai salju dari Gunung Tian San adalah barang langka yang susah diperoleh Kau telah menggunakan bahan itu untuk membuat pil bilengwan? Yee, aa, pil itu berada-berada di sakuku Seabun Yan berkata dengan terbata-bata Satu kalimat yang pendek dia harus membaginya jadi tiga bagian Bahkan selesai bicara, napasnya semakin tersengkal Dalam keadaan begini, dia hanya bisa menempel semakin lekat di tubuh pemuda itu Tapi pil bilengwan berada di sakunya, inilah masalah yang membuatnya kesulitan Sejak dilahirkan, baru pertama kali ini dia berdekatan begitu mesra dengan seorang lawan jenis Tubuh yang halus, lembut, hangat ternyata menempel di tubuhnya Kulit bertemu kulit, badan bersentuhan dengan badan, kesemuanya ini sudah cukup membuat wajahnya berseru merah dan jantungnya berdebar keras Dan kini, pil bilengwan ternyata berada dalam sakunya Seabun Yan menanti berapa saat, ketika tidak merasakan pemuda itu melakukan tindakan berikut Dia pun berseru gusar, hei setan cilik, ciut amatnya limu, tidak usah menghindar lagi Tanda petik Merah padam selembar wajah Lan Giokeng, terpaksa dia masukkan tangannya ke dalam pakaian gadis itu Dari balik saku yang berada di pakaian dalamnya dia berhasil menemukan sebuah botol perak kecil Di dalam botol itu terdapat berapa butir pil berwarna merah Apakah yang ini? Benar, cepat lolohkan ke mulutku Pil semacam ini harus dimamah dulu sebelum ditelan Dengan begitu daya kerja obat baru bereaksi lebih cepat Tapi keadaan si nona saat ini amat lemah, jangan lagi menghancurkan pil tersebut Membuka mulut pun sudah tidak mampu Sambil membopong tubuhnya, Lan Giokeng merasakan hatinya goyah Jari tangannya gemetar, nyaris botol itu terjatuh dari genggamannya Ini masalah nyawa, aku harus segera menolongnya Demikian dia berpikir, baiklah, biar kuanggap dia seperti ciciku sendiri Maka dia pun menggigit hancur sebutir pil bilengwan, kemudian dilolohkan ke mulut gadis itu Butuh berapa butir cukup sebutir? Seabon yang bersandar lemas dalam pelukannya, tapi air mukanya mulai nampak secercah cahaya kemarahan Bilengwan memang nyata sebagai pil pemunah racun yang amat tangguh, daya kerjanya sangat cepat Tidak sampai setengah batang hiu kemudian, seabon yang telah pulih kembali kekuatan tubuhnya Dia bangkit dari pelukan Lan Giokeng, duduk bersila dan berbisik Terima kasih banyak Mukanya yang semula pucat pasi, kini mulai nampak memerah dan segar kembali Tidak perlu berterima kasih Kau adalah sahabat ciciku, jadi sudah sepantasnya bila aku membantumu, sahut Lan Giokeng Oha, kau adalah adik swileng, kau bernama Lan Giokeng betul Kita pernah berjumpa ketika masih di lembah To'an Hun Oh, aku juga tahu kalau kau adalah To'a Siocia dari keluarga seabon Lan Giokeng tidak habis mengerti, mengapa dia ajukan perkataan semacam itu padahal sebelumnya sudah tahu Tiba-tiba seabon yang tertawa cekikikan Apa yang kau tertawakan tanya Lan Giokeng tak habis Mengerti, kau tidak seharusnya memanggil aku To'a Siocia Tahukah kau kalau aku sudah mengangkat saudara dengan cicimu Lantas kenapa? Lantas kenapa, kalau cicimu memanggil cici kepadaku Coba jawab kau harus memanggil apa kepadaku? Kau mesti menyebut aku lho To'a Chi Aku lihat usiamu paling lebih tua sedikit ketimbang aku Sahutlan Giokeng pura-pura serius Lebih baik aku memanggil cici saja kepadamu Kalau mesti ditambah katalo tua, aku mah tidak berani melakukannya Kontan So'bon yang tertawa Tidaknya namasih muda usia sudah pandai bicara manis Serunya, aku dua tahun lebih tua dari cicimu Tahun ini berapa usiamu? Aku dilahirkan pada tahun, bulan dan tanggal yang sama dengan cici Sudah 17 tahun Oh oh, rupanya kalian saudara kembar? Eeei, rasanya aneh sekali Apanya yang aneh? Orang bilang wajah saudara kembar pasti mirip satu dengan lainnya Aku lihatkah sedikit pun tidak mirip dengan wajah cicimu Lan Giokeng jadi teringat kembali dengan ledekan dan ejekan para suhengtenya Sewaktu masih berada di Gunung Butong Pikirnya, kalau ditinjau dari apa yang dia katakan sekarang Berarti isu yang beredar selama ini bukannya muncul tanpa sebab Sayang tadi aku tidak berhasil mebekuk perempuan siluman itu Maka sambil tertawa paksa katanya Segala macam persoalan tentu ada pengecualian Ayah bilang aku mirip dengan engku, cici mirip ibu Apa anehnya akan hal ini? Seabunian seperti ada yang sedang dipikirkan Selang berapa saat kemudian ia baru berkata Perlakuan cicimu terhadap dirimu sungguh baik sekali Selama tinggal di rumahku Hampir setiap hari dia selalu ribut merindukan dirimu Aai, kau punya cici, kau jauh lebih hoki ketimbang diriku Sementara aku hanya hidup sebatang kera Tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan Bukankah kau pun mempunyai seorang piawko entah mengapa tiba-tiba lan giyokeng yelutuk Tapi begitu ucapan tersebut diutarakan Dia baru tersadar, tidak seharusnya mengungkit kembali luka hatinya Benar saja, paras muka Seabunian kontan berubah jadi gelap Serunya, tidak usah mengungkit dia lagi Kapan dia pernah menganggapku sebagai orang dekatnya? HMM, dia tidak ambil peduli diriku Aku pun tidak butuh dirinya Lan giyokeng tidak berani memberi komentar Dia terbungkam dalam seribu bahasa Baru saja Seabunian menyinggung soal tidak usah mengungkit dia lagi Tapi malah dia pula yang segera mengungkitnya kembali Piawko seringkali jalan bersamamu Tahukah kau dia hendak kemana? Aku sendiri pun baru bertemu di adip puncak bukit itu Katalan giyokeng, kedatangannya hanya setengah jam lebih awal daripada kedatangan kalian Tapi begitu melihat kemunculan kau berdua Dia langsung angkat kaki kabur dari sini Jadi aku sendiri pun tidak tahu hendak kemana dirinya Begitu menyinggung soal kalian Seabunian seolah baru mendusin dari impian Dia mulai teringat dengan Bowet Yeu yang datang ke Liao Tong bersama dia Kemana perginya Bow Susuokmu? Apakah dia pun berada di atas bukit itu? Kenapa kau datang kemari seorang diri? Aku tidak tahu Aku masih ingat ujar seobondian kehranan Ketika aku menyusul Piawko Dia sedang berada di sini mengajakmu berbicara Mana mungkin kau tidak tahu? Tidak lama setelah kepergian kalian Datang seorang manusia berkerudung Ilmu silat yang dimiliki manusia berkerudung itu sangat lihai Biar aku bersama Bow Susuok mengerubutinya tetap tidak berhasil mengalahkan dirinya Kemudian aku dibanting sampai jatuh tidak sadarkan diri Sewaktu mendusin kembali, tahu-tahu aku sudah berada di sini Apa yang dia katakan memang semuanya merupakan kejadian nyata Tapi hanya separuh cerita yang dia sampaikan Oh oh, ternyata ada peristiwa seaneh ini Padahal jarak antara tempat kita berada sekarang dengan puncak bukit itu paling tidak mencapai tujuh, delapan li Memangnya kau mimpi berjalan hingga tiba di sini? Aku sendiri pun bingung dan tidak habis mengerti Mungkin saja ada orang yang memindahkan diriku kemari di saat aku sedang tidur terlelap Padahal meski pada mulanya dia tidak sadarkan diri Namun dia pun tahu kalau manusia berkerudung itulah yang telah memindahkan tubuhnya sampai di situ Hanya saja dia tetap tidak habis mengerti Mengapa manusia berkerudung itu berbuat demikian Tampaknya Sobonian pun tidak berniat menyelidiki lebih jauh tentang kejadian aneh ini Apa yang dia pikirkan sekarang adalah apa yang bisa diperbuat manusia berkerudung itu terhadap Bowet Yew Tiba-tiba ia menjerit keras dengan nada terkesiap Pasti orang itu Kau pernah bertemu manusia berkerudung itu tanya Lan Giokeng Sehari sebelum aku dan Bowet Yew tiba di kota Uhsahtin Di tepi jalan kami jumpai tulisan besar di atas baru cadas yang mencegah kami untuk melanjutkan perjalanan Tulisan itu berbunyi, bila tidak segera kembali, berarti mencari penyakit buat diri sendiri Kami tidak bertemu dengannya, tapi tahu kalau kungfu yang dimilikinya jauh di atas kemampuan kami berdua Sebab selain meninggalkan tulisan peringatan itu, dia pun meninggalkan bekas telapak tangannya di atas batu cadas itu Aai, kalau sampai Bowet Yew bertemu dengan orang itu, aku khawatir, aku khawatir bukan masalah saja yang dia jumpai Kau saja sudah dibanting sampai pingsan, meski Bowet Yew itu paman gurumu, dalam masalah ilmu silat Mungkin dia pun tidak lebih hampir sama dengan kemampuanmu Ketika berbicara sampai di sini, nada suaranya kedengaran mulai gemetar Jelas dia sedang merasa takut bila Bowet Yew bakal kehilangan nyawanya Melihat itu, Lan Giok Heng pun berpikir, kusangka dalam hatinya hanya terdapat Piau Konya seorang Ternyata rasa khawatir dan perhatiannya terhadap Siow Susyok pun sama sekali tidak berada di bawah perhatiannya terhadap Seng Piau Konya Maka dengan nada menghibur segera karanya, orang baik selalu dilindungi Tian Kau tidak perlu kelewat khawatir, Bow Susyok pasti bisa lolos dari segala mara bahaya Kau tidak merasa apa yang kau ucapkan hanya kata yang sama sekali tidak berguna bentak seobondian gusar Kecuali ada seseorang dengan ilmu silat jauh lebih hebat dari manusia berkerudung itu datang menyelamatkan jiwanya Kalau tidak, mana mungkin dia bisa lolos dari bahaya maut? Lan Giok Heng tertawa Aku tidak tahu apakah di tempat ini terdapat seseorang yang memiliki ilmu silat jauh lebih tinggi daripada manusia berkerudung itu Tapi aku tahu sejak awal sudah ada orang yang datang membantunya Siapa dia buru-buru seobondian bertanya Rasanya seorang wanita Kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak Kenapa kau bilang sepertinya? Waktu itu aku baru saja dibanting ke atas tanah oleh manusia berkerudung itu Aku hanya sempat mendengar suaranya tapi belum sempat melihat wajahnya Karena kesadaranku keburu hilang Perkataan apa yang diucapkan orang itu? Suara itu datang dari tempat yang jauh Tapi begitu lembut dan halus sehingga enak didengar Kelihatannya dia sedang memanggil nama seseorang Tapi aku hanya sempat mendengar salah satu katanya saja Apa itu katayan? Seabon yang seperti terperanjat Sesaat kemudian dia baru bertanya lagi Menurut dugaanmu dia adalah ibuku? Aku harap dugaanku tidak salah Bagaimana menurutmu sendiri? Seabon yang tidak menjawab Wajahnya diliputi kebimbangan dan keraguan Eiii, apa yang sedang kau pikirkan tegur lan giyokeng? Seabon yang memang sedang memikirkan sesuatu Tapi apa yang dipikirkan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Karena dia teringat kembali dengan perkataan yang pernah diucapkan si lebah hijau siang go niu Bukan saja perkataan tersebut tidak boleh diberitahukan kepada lan giyokeng Bahkan dia sendiri pun merasa tidak pantas untuk membayangkan kembali ucapan tersebut Mana boleh aku mempercayai perkataan perempuan siluman itu? Bowit Yew adalah putra Tiong Chiu Tai Hiap Bow Tiong Long Ibu pun perempuan keturunan keluarga kenamaan Hampir setiap Umat persilatan mengetahui akan hal ini Tidak pantas dia mengenakan topi hijau ini di atas kepalanya tanpa didasari bukti yang jelas Biarpun jalan pikiran itu hanya ingatan sesaat yang timbul dari hatinya Lagi pula telah dipermak di sana sini Namun perumpamaannya tentang asal-usul yang tidak jelas kedengaran amat tidak sedap dalam telinga Waktu itu dia berkata secara terang-terangan kalau Soe Bon Hu Jin sedang bertemu dengan anak jadahnya Menghadapi sinar mata penuh tanda tanya dari Lan Giokeng Soe Bon Yan segera tersadar kembali Sambil berlagak girang serunya kemudian Kecuali ibuku Perempuan yang bisa membuat kabur manusia berkerudung dewasa ini rasanya tidak bakalan ada keduanya Tapi apakah Bow Susiokmu dalam keadaan sehat walafiat? Bagaimana kalau ku temani kau balik ke sana? Seandainya bukan Soe Bon Yan yang memohon kepadanya Sejujurnya Lan Giokeng tidak ingin balik lagi menengok Bowet Yeu Entah mengapa, dia menaruh perasaan curiga bercampur takut yang aneh terhadap paman guru kecilnya ini Lagipula dia sendiri masih ada tugas lain Harus berangkat ke kota Kim Leng untuk melacak dan menyelidiki teka-teki seputar asal-usulnya Tapi dia tidak bisa memakai alasan itu untuk menampik permohonan dari Soe Bon Yan Sementara dia masih sangsi, Soe Bon Yan telah berkata lagi sambil tertawa cekikikan Masa kau merasa malu berjalan bersama cicimu? Barusan saja kau malah sempat membopong dan memeluku Gadis ini memang sudah terbiasa menuruti suara hati sendiri Di saat sedang bergembira, dia suka sekali bergurau Dan sekarang dia ingin sekali melihat wajah Lan Giokeng yang malu tersipu-sipu Dengan wajah merah padam terpaksa Lan Giokeng menemani gadis itu balik kembali ke atas bukit Seabun hujan tertidur sangat nyenyak, entah apakah dia sedang bermimpi indah Senyuman yang lembut dan ramah tersungging di ujung bibirnya Perasaan budi dan dendam bercampur aduk, walaupun hati kecil Bowet Yeu masih diselimuti perasaan menci Namun dia tidak berani menatap senyuman di wajahnya, cepat dia alihkan sorot matanya ke arah lain Pedangnya telah dicabut keluar, namun tangan yang menggengamnya masih gemetar keras Bila ingin membalaskan dendam bagi ibunya, inilah kesempatan terbaik baginya Tapi bolahkah dia berbuat begitu? Sementara pertarungan batin masih bergejolak, mendadak dia seperti mendengar suara laan napas bergema dari luar sana Cepat dia melangkah keluar dari gua, mencoba mendengarkan dengan seksama Waktu itu Fajar baru saja menyingsing, di antara lamat-lamatnya cuaca Dari puncak bukit berselimutkan salju di seberang sana terlihat ada berapa bayangan manusia sedang bergerak mendekat Suara pembicaraan mereka pun telah terkirim datang oleh hembusan angin Fajar dan terdengar di tempat itu Terdengar suara seorang perempuan yang amat dikenalnya bergema tiba Tong Hongli yang pernah membuat keonaran di Gunung Butong, tentu Taisu telah mengetahuinya bukan? Tong Hongli yang si bocah keparat itu masih tidak seberapa Aku justru khawatir bila ilmu pedang seabun hujin sudah jauh di atasnya Bowit Yew sangat terperanjat, ternyata perempuan itu tidak lain adalah si lebah hijau siang go niu Menyusul kemudian terdengar suara seseorang yang bernada keras menyahut Aku hanya merasa sayang seabunmu telah mati Yang berbicara adalah seorang pendekta asing berbaju merah Sebagaimana diketahui, seabunmu pernah menjadi liok limbengcu Dari nada pembicaraan pendekta asing itu bisa disimpulkan bahwa dia menganggap hanya seabunmu yang pantas menjadi musuhnya Sementara istri seabunmu sama sekali tak dipandang sebelah mata pun olehnya Siang go niu segera tertawa paksa Ujarnya, aku merasa sangat kagum dengan ilmu silat yang dimiliki Taisu Tentu saja perempuan itu bukan tandinganmu Hanya saja segala sesuatu lebih baik bertindak lebih hati-hati Yang aku khawatirkan hanyalah bila Taisu kelewat pandang enteng musuh kita Tiba-tiba orang ketiga berkata, penghong liangku serahkan kepada kalian Sementara bowet yeu kalian serahkan kepadaku Benar, sambung orang keempat, bila kita berempat turun tangan bersama Betapapun lihainya musuh kita, aku yakin masih dapat menghadapinya Yang paling ingin ku tangkap adalah lan giok keng si bocah keparat itu Keempat orang itu berjalan cepat di atas permukaan salju Dalam waktu singkat mereka telah berjalan mendekat dari tebing bukit di seberang sana Bowet yeu segera mengenali dua orang lelaki lainnya Ternyata mereka adalah Hou Yang 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 pernah ditotok jalan darahnya Serta Eng Siong Leng yang pernah dikalahkan Tong Hong Liang Dari keempat orang itu, dia mengenali tiga orang di antaranya Hanya pendekta asing berbaju merah itu yang belum diketahui asal-usulnya Sungguh tajam pandangan Matthew Siang Gergonio Dia yang pertama kali mengetahui kehadirannya Sambil memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang menggidikan Ujarnya, hahaha Tidaknya nakasih keparat masih berada di sini Di mana perempuan bangsat itu Sambil tertawa dingin dan menyentilkan sebutir peluru kabut harum Yang langsung meledak persis di hadapan Bowet yeu Bertemu musuh besarnya Sepasang Matjo Ouyang yang langsung berubah jadi merah membara Bentaknya pula, bajingan keparat Aku memang sedang mencarimu untuk membuat perhitungan Kalau punya nyali ayoh bertarung habis-habisan melawanku Buru-buru Bowet yeu melepaskan satu pukulan untuk membuyarkan asap beracun Namun tidak urung dia menghisapnya juga beberapa bagian Sebagaimana diketahui, peluru kabut harum yang diracik Siang Gergonio merupakan sejenis bubuk pemabuk yang sangat lihai Namun khasiatnya hanya dapat membuat orang pingsan dan sama sekali tidak meracuni tubuh Padahal saat itu tenaga dalam yang dimiliki Bowet yeu belum sama sekali pulih Setelah menghisap kabut pemabuk itu meski tidak sampai jatuh pingsan Sedikit banyak dia merasakan juga kepalanya jadi pening dan pandangan matanya berkunang Ketika telapak tangan Ouyang-yong membacok tiba, cepat Bowet yeu menyentilkan jari tengahnya menghajar urat nadi di punggung tangannya Lengan kanan Ouyang-yong seketika terhajar telak hingga lunglai lemas Dalam keadaan begini ternyata orang itu enggan menyerah dengan begitu saja Dia merangsek lebih ke depan, biar lengan kanannya sudah lemas tidak bertenaga Namun dia masih memiliki tangan kiri, sebuah pukulan tinju langsung ditumbukan ke depan Bila berada dalam keadaan biasa, Bowet yeu tidak bakalan merasa khawatir Tapi kini tenaga dalamnya belum pulih, gerak-geriknya sama sekali tidak lincah Pertarungan keras melawan keras ini menyebabkan kedua belah pihak sama-sama menderita kerugian besar Tidak ampun tubuh Bowet yeu mundur dengan sempoyongan, wajahnya bertambah pucat pias Pada saat yang bersamaan Eng Siong Leng telah menerjang maju Dan memapaki datangnya tubuh lawan Tinggalkan bocah itu untukku, buru-buru siang Go Nyo berteriak keras Kalau ingin balas dendam, silahkan kalian balas dendam, tapi jangan kalian usik nyawanya Tidak usah khawatir Ng Go Nyo, sahut Eng Siong Leng sambil tertawa, aku tidak bakal memusnahkan si pipi putih ini Saat itu tenaga dalam Bowet yeu semakin berkurang, ditambah lagi kungfunya memang kalah setingkat dari lawannya Tidak sampai beberapa gebrakan dia sudah dibuat kalang kabut Ng Go Nyo, siapakah bocah muda itu tanya pendeta berbaju merah itu tiba-tiba Dia bernama Bowet yeu, ayahnya adalah Chiang Bunjin Butong Pei saat ini Pendeta berbaju merah itu tentu saja mengetahui nama besar Butong Pei Namun dia sangat percaya dengan kemampuan sendiri, jangan lagi hanya putra dari Seng Ketua Kemampuan Chiang Bunjin dari Butong Pei pun sama sekali tidak dimasukkan ke dalam hati Maka sambil memasukkan sepasang tangannya kebalik baju, dia gelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata Lantas kemana perginya jago-jago lihai yang kalian maksudkan Merusak selera, merusak selera Hanya menghadapi seorang bocah muda saja dibutuhkan kekuatan berapa orang untuk mengerubutinya Merah padam selembar wajah Eng Siong Leng, segera bentaknya, Oh Yang Yang, kau mundur Waktu itu Oh Yang Yang sedang merasakan kesakitan yang luar biasa pada tangan kanannya Dia segera membangkang, sahutnya, bocah keparat ini pernah membokongku secara diam-diam Boleh saja kalau minta aku mundur, tapi harus menunggu sampai ku hadiahkan sebuah bacokan terlebih dulu Waktu itu Eng Siong Leng telah berada di atas angin, pikirnya Apa susahnya memberi kesempatan kepadamu untuk menghadiahkan sebuah bacokan? Sambil berpikir dia melepaskan sebuah bacokan ke depan, serangannya mulai dilancarkan sangat gencar Begitu perhatian Bowet Yeu terpancing untuk memperhatikan gerak serangannya Tiba-tiba dia melancarkan sebuah sapuan, membuat tubuh anak muda itu seketika terpelanting jatuh ke tanah Bocah keparat, jangan gugup jengek Oh Yang Yang sambil tertawa seram, aku hanya menginginkan sebuah lenganmu Tampaknya ayunan goloknya segera akan memisahkan lengan Bowet Yeu dengan tubuhnya Mendadak dari sisi arna meluncur datang seekor ular emas diikuti berkelebatnya segumpal bayangan putih Lalu terdengar roh yang yang menjerit keras, goloknya terlepas dari genggaman dan tubuhnya mencelat sejauh berapa tombak dari posisi semula Ternyata seabun hujan telah berjalan keluar dari dalam gua Karena tidak membawa senjata, dia melepaskan seutas tali ikat pinggangnya dan digunakan untuk menggulung golok yang berada di tangan Oh Yang Yang Tali pinggang itu berwarna-warni dan meluncur bagaikan seekor ular emas, namun kelihayannya jauh melebih seekor ular berbisa Bukan saja berhasil merampas golok di tangan Oh Yang Yang Bahkan sempat melilit pergelangan tangannya dan membuat tulang tangannya patah jadi dua Dengan jurus ikan lehi melentik buru-buru bowet Yew melompat bangun, sebuah tendangan langsung diarahkan ke tubuh Oh Yang 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 sedang terguling Sayang kekuatan tubuhnya sudah amat lemah, asap pemabok yang terhisap dalam tubuhnya sedang bekerja Begitu berhasil menendang tubuh Oh Yang Yang, dia sendiri pun berdiri sempoyongan bagaikan lidah api yang dipermainkan angin Cepat So Bun Hu Jin memeluk ke dalam rangkulannya, bisiknya Jangan gugup, ada ibu di sini tapi dia lupa kalau masih ada Eng Siong Leng di sisinya Oleh karena perubahan ini terjadi sangat tiba-tiba, tidak urung Eng Siong Leng tertegun juga dibuatnya Namun bagaimanapun dia adalah seorang jago kawakan, begitu melihat peluang emas, langsung saja dialancarkan sebuah cengkeraman maut ketubuh So Bun Hu Jin Orang ini adalah seorang jagoan yang sangat menguasai ilmu Tuakin Najiu Hoat Cengkeraman yang dialancarkan benar-benar sangat menakutkan, biar seorang jago lihai pun mungkin sulit untuk meloloskan diri Atau paling tidak tulang tubuhnya bakal tercengkeram hancur Menghadapi datangnya ancaman maut itu, ternyata So Bun Hu Jin masih tetap memeluk tubuh Bowet Yeu Malah tangan kirinya sedang mengambil sebutir pil yang disuapkan ke mulut pemuda itu Sementara setasang metunya tertuju pula pada pemuda yang berada dalam pelukannya Dia seakan sama sekali tidak melihat kalau Eng Siong Leng sudah berada di sisi tubuhnya Tentu saja dia pun tidak berusaha untuk menghindarkan diri Tampaknya cengkeraman itu segera akan menghancurkan tulang pipa kutnya Pada detik terakhir tiba-tiba dia mengayunkan tangan kanannya Lagi-lagi tali ikat pinggang itu berubah jadi ular emas dan meluncur ke depan Kali ini mengarah telapak tangan Eng Siong Leng Bagaimanapun Eng Siong Leng adalah seorang jago silat kawakan Begitu merasakan angin serangan yang muncul membawa daya tusukan Dia segera sadar kalau gelagat tidak menguntungkan Tali ikat pinggang termasuk benda yang lunak Namun setelah memperoleh saluran tenaga dalam dari seobon hujin Kini tali yang lemas telah berubah jadi tombak yang sangat tajam Bagi Eng Siong Leng, dia lebih suka digigitular berbisa daripada Membiarkan jalan darah Loe Kiong Hiat pada telapak tangannya tertusuk ujung tali lawan Bila jalan darah Loe Kiong Hiat sampai tertusuk tembus Mungkin tenaga dalam yang dimilikinya bakal punah separuh bajian Sekalipun cukup cepat dia menarik kembali tangannya Tidak urung punggung telapaknya terhajar juga oleh tali ikat pinggang itu Seketika dia merasakan rasa panas dan sakit yang luar biasa Dalam pada itu seobon hujin sama sekali tidak bergeser dari posisi asalnya Dia hanya memainkan tali pinggangnya Kiong Kemari Memaksa lawan tidak sanggup menghampirinya Terdengar pendepta asing berbaju merah itu bertanya kepada Siang Geronio Bukankah kau mengatakan kalau bocah si Boawe itu adalah putra butong Chiang Bunjin Bo Chiong Long? Setahukum ini Bo Chiong Long sudah lama mati Dari mana bisa muncul seorang nenek yang mengaku sebagai ibu kandungnya? Saat itu Aoyang Yong telah menyambung sendiri sendi tulangnya yang terlepas Kontan dianyeletuk sambil tertawa dingin untuk bisa bermain dengan pipi putih Kalau tidak mengaku sebagai anaknya lalu mesti diakui sebagai apa? Mulutmu benar-benar kotor dan tidak bermoral Umpat Siang Gonio cepat, mana boleh kau sembarangan menuduh orang? Eeei, bukankah kau pun mengumpatnya sebagai perempuan hina? Kenapa malah membantu bicara untuk dirinya? Yang kukatakan adalah kenyataan, benar adalah benar, tidak benar adalah tidak benar Lantas menurutmu mengapa dia anggap si muka putih itu sebagai anak kesayangannya? Ah 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 ah, kau seperti tidak mengerti saja, ini namanya mencintai orangnya sekalian mencintai peliharaannya Maksud lain dari perkataan itu adalah menuding orang yang benar-benar dicintai seabun hujan adalah ayah Bowet Yeu Tampaknya pendeta asing berbaju merah itu kurang begitu paham dengan pekpatah dari bangsa Han Padahal sejujurnya dia memang tidak tertarik untuk mengetahui hubungan antara seabun hujan dengan Bowet Yeu Pertanyaan yang dilontarkan tidak lebih hanya pertanyaan iseng Yang benar-benar menarik perhatiannya saat ini hanyalah ilmu silat yang dimiliki seabun hujan Apakah perempuan ini adalah seabun hujan yang kau maksudkan itu kembali pendeta berbaju merah itu bertanya Belum sempat siang Goh Nima menjawab, situasi kembali telah terjadi perubahan baru, perubahan yang membuat hatinya terkesiap Saat itu seabun hujan telah menurunkan Bowet Yeu ke tanah, dengan wajah penuh hamarah dia bangkit berdiri dan pelak Sebuah tempelengan keras telah mendarat di wajah Eng Xiong Leng Rupanya ikat pinggang seabun hujan telah mencambuk wajahnya secara telak, bagaikan terkena sabutan cambuk ruyung Kontan wajahnya sembab memerah dan mengucurkan darah Masih untung ia bertelit cukup cepat, kalau tidak mungkin sepasang matanya telah buta dibuatnya Kembali tubuh seabun hujan melambung ke udara, kali ini dia bukannya mengejar ke arah Eng Xiong Leng Melainkan menerkam siang Goh Niu Buru-buru siang Goh Niu melepaskan segenggam jarum emas, tapi mana mungkin serangannya itu dapat membendung terjangan seabun hujan Teriying, traaang, serangkaian dentingan nyaring bergema di udara, tau-tau seluruh jarum emas itu sudah tersapu oleh tali ikat pinggangnya dan meluncur balik Kung Fu yang hebat puji pendeta asing berbaju merah itu Sebuah pukulan yang dibabat keluar menghancurkan segenggam jarum emas yang terpental balik itu menjadi bubuk halus Hancuran bubuk itu menyebar di seluruh tubuh siang Goh Niu, membuat Perempuan itu termangu saking kagetnya Dengan satu gerakan yang amat cepat pendeta asing berjubah merah itu menyongsong kehadiran seabun hujan, dengan sebuah pukulan Toa Ji Ueng dia lepaskan pukulan dasyat Tali ikat pinggang seabun hujan yang semula tegak lurus seperti seekor ular emas, kini telah berubah jadi berliuk-liuk karena tekanan pukulan lawan Siang Goh Niu ikut melejit ke samping untuk menghindari desakan hawa pukulan yang didasyat Toa Ji Ueng memang sebuah pukulan yang menakutkan, begitu meleset dari sasaran, angin pukulan yang maha dasyat itu langsung menggulung ke muka dan menghantam sebatang pohon kecil yang tumbuh di sisi jalan Belah aam pohon sebesar paha itu langsung terhantam patah jadi dua dan roboh ke tanah Ternyata pendeta asing berjubah merah itu adalah seorang jagoan sakti dari Mityong Tibet, dia bergelar kacok Konon ilmu pukulan Toa Ji Ueng miliknya berada di urutan kedua di Kolong Langit Ketika Nur Hachikan, kemudian menjadi kaisar Chang Taichu, mendengar nama besarnya, secara khusus dia mengundang pendeta ini untuk datang ke Sengkeng, kini kota Senyang, dan memberinya gelar Sin Buho Atsu Pendeta Dewa Silat Kehadirannya kali ini pun sedang menjalankan perintah dari Nur Hachikan untuk datang ke kota Uh Sahtin dan menyampaikan perintah rahasia kepada Kim Lopan Eng Siong Leng pernah bekerja sebagai pengawal pribadi Nur Hachikan, sejak 10 tahun berselang dia sudah berkenalan dengannya di kota Sengkeng Ketika pendeta itu tiba di kota Uh Sahtin, waktu itu kebetulan Eng Siong Leng baru pulang dari pengejaran, maka begitu bertemu dengannya, dia pun mengundangnya untuk sekali lagi mengejar Tong Hong Liang serta Lan Giokeng sekalian Di tengah jalan mereka bertemu Siang Geronio, karena mengandalkan orang-orang itu sebagai jimat pelindung dirinya, maka dia pun ikut balik lagi ke tempat itu Semalam ketika Sobun Hujin sedang mengobati Bowet Yeu, dia pun pernah bersembunyi di sekitar sana sambil mengintip, hanya saja tidak berani menampilkan diri Kacok Hoatsu tampak tercengang ketika melihat serangan Toa Jiueng yang dilancarkan hanya mampu memaksa tali ikat pinggang Sobun Hujin jadi meliuk Cepat dia mengejar ke depan, sambil tertawa tergelak serunya, ternyata Kung Fu muhebat juga, kenapa baru satu gebrakan sudah ingin kabur Jangan khawatir, walaupun Hudia tidak pantang membunuh, tapi belum pernah mencelakai perempuan cantik, ayuh kemari, temani Hudia bermain beberapa gebrakan lagi Sobun Hujin membalikan tubuhnya sambil melompat keluar, di antara kibaran ujung bajunya, bagaikan sekuntum awan putih tau-tau dia sudah melayang turun di hadapan Oyang Yong Plaak, 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 plaak dalam waktu sekejap Sobun Hujin telah melayangkan tamparannya berulang kali, menghadiahkan empat gambaran keras ke wajah Oyang Yong Bukan saja membuat pipinya sembap merah, beberapa buah giginya ikut patah dan tertelan berikut darah Coba kalau bukan Kacok Hoatsu segera menyusul tiba, mungkin penderitaan yang dialami Oyang Yong akan semakin parah Perlahan-lahan Sobun Hujin membalikan tubuhnya, setelah tertawa dingin ujarnya, Hwasyo Gede, lebih baik gunakan kesempatan ini untuk membaca mantra selamat Setelah merasakan kelihayan Toa Jiweng dari Hwasyo itu, kali ini Sobun Hujin bertindak lebih hati-hati Tali ikat pinggangnya berputar kencang di utara lalu menerobos masuk ke depan, kali ini sasaran yang diarah adalah sepasang meta, lubang hidung dan telinga dari Kacok Hoatsu Di bawah gempuran musuh yang dasyat, tampak tali ikat pinggang itu bergoyang tiada hentinya bagaikan ranting pohon liu yang dimainkan angin puyuh Tapi sayang tali termasuk benda lembek, Kacok Hoatsu tidak sanggup menggunakan angin pukulannya untuk mematahkan senjata tersebut Di tengah pertempuran, berapa kali tali di tangan Sobun Hujin menerobos masuk bagaikan seekor ular lincah, berapa kali nyaris menyusup masuk ke dalam lubang hidung Kacok Hoatsu Hal ini menyebabkan pendeta itu bersin berulang kali, terpaksa diamundur berapa langkah dengan wajah merah padam Menerobos masuk ke lubang hidung memang masalah kecil, tapi urusan jadi besar jika sepasang matanya yang tertusuk Kacok Hoatsu tidak berani pandang enteng lawannya, cepat dia memutar tubuh sambil melepaskan jubah merahnya Kemudian bagaikan selapis awan merah dia hadang sergapan tali musuh yang meliuk bagaikan ular emas Seabun Hujin tidak berani merangsek lebih ke depan, tidak lama kemudian permainan tali ikat pinggangnya malah terhambat sehingga terkurung sama sekali di bawah lapisan awan merah Sebetulnya kepandayan yang dimiliki wanita ini tidak kalah dari Kacok Hoatsu, namun berhubung semalam dia telah mengorbankan banyak tenaga murni untuk membantu Bowet Yew menembusi delapan nadi pentingnya Maka setelah pertarungan berlarut lebih lama, dia mulai merasakan kehabisan tenaga Begitu berhasil menduduki posisi di atas angin, kembali Kacok Hoatsu merasa bangga, katanya sambil tertawa Konon suamimu sudah lama meninggal, selama ini hidup sebatang kera Benar-benar kasihan, bagaimana kalau kau menjadi murid hutlah saja Seabun hujan tidak berani memecahkan perhatian untuk balas mengumpatnya, terpaksa dia harus menahan diri dan bertarung seraya menggertak gigi Di pihak lain Bowet Yew sudah bertarung seru melawan Siang Gonyo Setelah menelan pil bilengwan, semangat dan tenaga Bowet Yew telah pulih kembali, tapi tenaga dalamnya baru pulih delapan bagian Karena Siang Gonyo tidak menggunakan senjata rahasia beracun, maka kekuatan mereka pun berimbang Dengan berlagak seolah tidak terburu-buru, sambil tertawa seru Bowet Yew, apakah Tongji Sian Seng baik-baik saja? Tidaknya Nadia begitu tega membiarkan kau pergi seorang diri Siang Gonyo balas tertawa Semestinya aku sudah terbaring di dalam liang kubur, apa mau dikata aku jadi orang lebih suka mampus daripada kesepian Karena itu terpaksa harus bangkit lagi dari liang kubur Sekalipun begitu, aku tetap berterima kasih kepadamu karena telah merancangkan siasat ini Karenanya kau tidak perlu gugup atau panik, asal mau mengakui aku sebagai ibu angkatmu, aku tidak bakalan mencelakaimu lagi Yang dia maksudkan adalah peristiwa yang telah terjadi 8 bulan berselang Ketika Bowet Yew merancangkan siasat baginya, membiarkan dia tewas di tangan Tongji Sian Seng hingga terhindar dari penangkapan yang dilakukan orang-orang Bu Tongpei Dalam peristiwa ini, hanya 3 orang yang mengetahuinya, Eng Siong Leng serta Ouyang Yong yang berada di samping perempuan itu nampak tertegun dan tidak habis mengerti Wajah Eng Siong Leng saat itu hanya dihajar terluka oleh Seobon Hujin, yang diderita hanya luka luar saja Beda dengan luka dari Ouyang Yong, baru saja dia menyambung tulangnya yang terlepas Hal ini membuat tangannya untuk sementara tidak bisa digunakan Tapi dasar bandel, dia tidak tahan mendengar celoteh dari Siang Go Nyo dan Bowet Yew itu Terdengar Bowet Yew berkata sambil tertawa tergelak Ng Go Nyo, kelihatannya kau sedang mengidap penyakit menular, bertemu Siapapun ingin menjadikan dia sebagai anak pungutmu, hanya saja, aku tidak ingin merusak tingkat kesenioranku dengan Lan Giokeng Ouyang Yong tidak mengetahui sebab musabab di balik ucapan itu, dia sangka mereka sedang saling meledek Maka sambil menerjang maju ke depan dan tertawa dingin, serunya, kalau kau tidak mau menjadi anak angkatnya Ng Go Nyo, jadi anakku saja, panggil aku bapak, segera kuampuni nyawamu Siang Go Nyo tidak suka hati mendengar perkataan itu, sengaja diakendorkan serangannya, menggunakan kesempatan itu Bowet Yew langsung melepaskan sebuah tusukan sambil membentak Kau hanya pantas jadi cucu kura-kura Sesungguhnya ilmu silat yang dimiliki Ouyang yang kalah setingkat dibandingkan Bowet Yew, apalagi saat ini harus bertarung dengan mengandalkan sebuah lengan Mana mungkin dia bisa menahan serangan jurus pedang Bowet Yew yang dahsyat? Terdengar dia menjerit keras, tubuhnya yang baru menerjang ke depan segera mundur kembali Biarpun kali ini luka yang dideritanya tidak terhitung parah, namun dua jari tangan kirinya telah terpapas kutung oleh sabetan pedang Tajam Bowet Yew Saking mendongkolnya Ouyang yang berteriak keras, Siang Ngo Nio, kau benar-benar hanya membutuhkan si muka putih tidak-tidak pedulikan sahabatmu Bagus, jawab Siang Ngo Nio dingin, kau maju saja, akan kubiarkan kau bertarung satu lawan satu dengannya Eng Siang Ngo Nio segera goyangkan tangannya memberi tanda agar dia segera mundur Sementara dia sendiri sambil maju ke depan katanya, Ngo Nio, kau pun tahu kemungkinan besar pihak lawan masih mempunyai bala bantuan Hingga sekarang Tong Hong Liang dan Lan Giokeng belum muncul di sini Lantas kenapa? Kita harus selesaikan pertarungan ini secepatnya sahuteng Siong Leng hambar, Ngo Nio, bilakah sudah lelah, pergilah beristirahat sejenak, biar aku bertarung satu lawan satu melawan bocah muda ini Eng Siong Leng tidak bisa dibandingkan dengan Ouyang yang, sebab baik soal status maupun ilmu silat, dia masih jauh di atas kemampuan rekannya Terhadap Ouyang yang boleh saja Siang Go Nima mempermainkan dan pandang enteng dirinya Tidak demikian terhadap Eng Siong Leng, dia harus menaruh rasa hormat terhadapnya Hanya saja karena antara dia dengan Ouyang mempunyai hubungan yang khusus Tentu saja dia enggan membiarkan Ouyang terjatuh ke tangan Eng Siong Leng Sementara dia masih serba salah dibuatnya, mendadak terdengar suara teriakan seorang pria dan wanita berkumandang secara bersamaan Yang lelaki memanggil, Su Siok, sedang yang wanita memanggil, Ibu Tidak salah lagi, mereka berdua adalah Lan Giokeng dan So Bon Yan Kedatangan mereka berdua sebenarnya sudah berada dalam dugaan Siang Go Ngo, namun juga di luar dugaannya Cepat atau lambat So Bon Yan pasti akan balik ke sana untuk mencari Bowet Yeu Sementara kedatangan Lan Giokeng mendampingi gadis itu pun sangat masuk di akal Tentu saja Siang Go Ngo tidak akan merasa keheranan Justru yang membuat Siang Go Ngo tidak menyangka adalah kedatangan mereka yang begitu cepat So Bon Yan sudah terkena bubuk pemaboknya, menurut perkiraan dia Sekalipun dapat pulih kembali paling tidak juga butuh waktu berapa jam lamanya Tentu saja dia tak mengira kalau So Bon Yan mengandalkan khasiat dari pil bileng wan Serta tenaga bantuan dari Lan Giokeng hingga tidak sampai setengah jam kemudian Dia sudah dapat menggunakan lagi ilmu meringankan tubuhnya Begitulah, dengan kecepatan luar biasa Lan Giokeng telah menerjang tiba dan menggantikan posisi Bowet Yeu Lagi-lagi bocah keparat ini umpat Eng Siong Leng Gusar Tua bangka yang tidak tahu malu, baru saja kau berhasil melarikan diri, sekarang berani mencari gara-gara lagi Umpatan ini mempunyai arti ganda, tadi wajah Eng Siong Leng terhasil dihajar seabun hujin hingga robek berdarah Dia memang benar-benar sudah kehilangan muka sedari tadi Tidak heran kalau Eng Siong Leng jadi amat gusar, bentaknya, bocah keparat, akan ku cabut nyawamu Diiringi bentakan nyaring, dia segera melancarkan serangan mematikan Bagus, kalau memang punya kepandayan ayoh keluarkan semua Sambil mencabut pedang dia melancarkan sebuah babatan Cengkeraman maut yang dilancarkan Eng Siong Leng diarahkan ke tulang pipa kutnya Bukan saja jurus serangannya matang Bahkan sudah diperhitungkan kemanapun pihak lawan akan berkelit Meski tulang pipa kutnya tidak sampai hancur Paling tidak akan menyebabkan luka yang cukup parah Siapa tahu Lan Giokeng bukannya berkelit malahan merangsak maju ke depan Pedangnya dengan membentuk garis melingkar langsung menyongsong datangnya cengkeraman itu Dengan begitu cengkeraman ini sama artinya usaha yang sia-sia meski sudah dilakukan dengan risiko Tampak di mana cahaya putih berkelebat lewat percikan darah Segar berhamburan ke udara Tau-tau sebuah jari tangan Eng Siong Leng sudah terpapas kutung Masih untung dia cepat menarik kembali tangannya Kalau tidak mungkin kelima jari tangannya bakal terpapas kutung semua Bowit Yeu sebagai seorang praman guru tidak tahan bersorak memuji juga setelah melihat kejadian ini Serunya, sebuah gerak tipuan yang hebat Jurus Hian Yohawasah yang kau gunakan sangat bagus Sementara itu Eng Siong Leng justru merasa terkesiap Pikirnya, heran, baru selisih saruh hari Kenapa ilmu pedang yang dimiliki bocah ini bisa mengalami kemajuan secara tiba-tiba? Sewaktu bertarung melawan Lan Giokeng kemarin Walaupun kekuatan mereka hanya seimbang Namun dia masih bisa mengambil porsi enam bagian untuk melancarkan serangan Dia yakin kalau bukan Tong Hongli yang ikut menimbrung secara mendadak Dia seharusnya masih bisa mengungguli Lan Giokeng Itulah sebabnya tadi dia masih berani bicara sesumbar Dia mana tahu kalau ilmu pedang dari Lan Giokeng lebih menitik beratkan pada pemahaman Ilmu Eng Jiao Kang yang diakini Eng Siong Leng merupakan sebuah ilmu manunggal yang jarang beredar dalam dunia persilatan Ketika bertarung pertama kali oleh karena Lan Giokeng belum pernah menjumpai ilmu tersebut sebelumnya Tidak urung dia sedikit dirugikan Tapi setelah bentrok untuk kedua kalinya Keadaan sedikit berbeda Dari pengalaman sebelumnya dia berhasil menempa diri untuk menciptakan care untuk mematahkan serangan lawan Itulah sebabnya tidak sulit baginya untuk merebut posisi di atas angin Selain itu masih terdapat alasan lain Dalam hal tenaga dalam Eng Siong Leng memang jauh di atas kemampuannya Tapi sebelum ini Eng Siong Leng sudah menghadapi dua pertarungan secara beruntun Hal ini menyebabkan tenaga dalamnya terkuras habis Keadaannya sekarang malah jauh berada di bawah kemampuan Lan Giokeng Sayangnya Eng Siong Leng bukan saja tidak tahu kekuatan sendiri Dia pun tidak mengetahui kekuatan lawan Begitu sadar kalau kemampuannya tidak sanggup mengatasi serangan pedang lawan Dia masih ingin mengandalkan tenaga dalamnya untuk meraih kemenangan Sebuah tendangan kilat dia lontarkan ke dadalan Giokeng Terkesiap hati Bowet Yew begitu melihat Eng Siong Leng berniat adu nyawa Tapi belum sempat dia maju untuk memberi bantuan Terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati Bergema memecahkan keheningan Tampak seseorang roboh terjungkal ke atas tanah Tapi orang itu bukan Lan Giokeng Juga bukan Eng Siong Leng Melainkan Ouyang Yang Ternyata begitu Ouyang Yang melihat Seabun Yan hanya seorang gadis muda Dia anggap gadis singusan itu gampang dipermainkan Waktu itu dia sedang duduk di atas batu sambil mengobati lukanya Begitu melihat Seabun Yan lewat di hadapannya Tanpa banyak bicara dia langsung menerkam ke depan Biarpun sedang bertempur Namun perhatian dan pendengaran Seabun hujan masih cukup tajam Begitu tahu anaknya terancam bahaya Cepat dia berteriak Heng Im Toan Hun Awan melintang memotong puncak Sejak kecil Seabun Yan sudah belajar silat dari ibunya Begitu mendengar teriakan itu dia langsung lancarkan jurus serangan itu Sekalipun dalam keadaan tidak terluka pun Ouyang Yang sudah sulit mengungguli gadis itu Apalagi sekarang setelah memperoleh petunjuk dari ibunya Daya jangkauan dari jurus Heng Im Toan Hun ini sangat kecil Namun daya penghancurnya justru besar sekali Merupakan jurus paling tangguh untuk menghadapi seragapan dari musuh Begitu jurus ini digunakan gadis tersebut Derita yang diterima Ouyang Yang bukan hanya sekedar lepas tulang saja Seluruh lengannya terkebas hingga kutung jadi dua Ternyata Ouyang Yang terhitung jagoan yang bandel dan dekat Biar lengan sudah berpisah dengan tanah Biar badan sudah tergeletak di tanah Namun dia sama sekali tidak pingsan Sambil menggertak gigi dia segera menggulingkan diri ke bawah tebing Padahal di bawah tebing penuh dengan batu cadas tajam dan runcing Begitu menggelinding ke bawah Bukan saja mati hidup susah diketahui Yang pasti seluruh tubuhnya bakal luka dan robek Karena gesekan batu-batu itu Untuk sesaat Sobon Yang berdiri tertegun saking kagetnya Saat itulah kebetulan Eng Siong Leng sedang melambung sambil melepaskan tendangan Ketika secara tiba-tiba mendengar jeritan ngeri dari Ouyang Yang Seketika pikirannya jadi kalut Tendangan yang dilancarkan pun otomatis bergeser arah Tapi justru karena tendangannya miring dari sasaran Dia malah berhasil menyelamatkan kakinya dari babatan lawan Waktu itu Lan Giyokeng dengan jurus M. Cho An Hoat Lun Sebetulnya sedang menunggu sampai kaki lawan menendang ke atas dadanya Maka tebasan pedangnya segera akan memotong tumit sebatas lutut musuhnya hingga kutung Begitu tendangannya miring ke samping Cepat dia gunakan kesempatan itu menggelinding pula ke bawah tebing Dengan gaya burung belibis membalikan badan Gara-gara harus memberi petunjuk kepada putrinya Meski berhasil memukul mundur Ouyang Yang Namun Sobon Hujin sendiri semakin tidak sanggup menghadapi gempuran-gempuran dasyat dari Kacok Hoat Su Kini seluruh badannya nyaring terkurung di bawah kepungan awan merah yang pekat Begitu hilang rasa kagetnya Sobon Yan segera berteriak keras Bajingan gundul Jangan luka ibuku Rasa kasih sayang seorang anak terhadap ibunya membuat Sobon Yan untuk sesaat seolah lupa kalau kepandayan yang dimiliki Ibunya masih sepuluh kali lipat di atas kemampuannya Kalau ibunya saja tidak sanggup melawan Apapun gunanya dia maju memberi bantuan? Tampak jubah merah yang diputar Kacok Hoat Su menimbulkan deruan angin serangan yang sangat kuat Baru saja Sobon Yan berlari mendekati ruas tiga tombak dari arna pertarungan Tiba-tiba dia merasakan munculnya segulung tenaga yang sangat kuat menghantam dadanya Seketika itu juga bagaikan sebuah bola kain Tubuhnya mencelat sejauh tiga tombak lebih Dalam terkejut bercampur panik Secara beruntun Sobon Hujin melancarkan berapa pukulan untuk memunahkan tenaga kekuatan lawan Untung saja dia melepaskan pukulan tepat waktu Sehingga tenaga pukulan yang menyentuh tubuh Sobon Yan hanya tidak lebih dari tiga bagian dari kekuatan Kacok Hoat Su semula Dengan begitu si nona pun lolos dari luka yang parah Namun, kendati pun tidak sampai terluka parah Namun bantingan dari tengah udara cukup membuatnya menderita Cepat Bowet Yew dan Lan Giokeng memburu ke depan untuk menolong Lan Giokeng yang berada paling depan persis menyongsong jatuhnya tubuh Sobon Yan dari udara Tanpa berpaling lagi dia membalik tangan sambil melemparkan tubuh Sobon Yan ke arah Bowet Yew Dengan gugup Bowet Yew menerima lemparan itu dan membopongnya erat-erat Untuk sesaat mereka berdua berdiri bodoh saking kagetnya Dalam pada itu Lan Giokeng bagai segulung angin kencang telah menyerbu ke dalam arna pertarungan Dan bertarung bersanding dengan Sobon Hujin Gejolak tenaga dalam yang dipancarkan kedua orang jago ini membuat anak muda itu merasakan napasnya sesak dan tidak leluasa Cepat pemuda itu memusatkan konsentrasinya dengan teknik Biarkan gunung Taisan datang menindih Aku tanggapi bagai hembusan angin berlalu dia tusukan pedangnya ke dalam gumpalan awan merah pendeta itu Sebetulnya permainan jubah dari kacok Hoatsu sangat ketat Sedemikian rapatnya ibarat angin dan hujan pun sukar tembus Tapi aneh sekali, ternyata tusukan pedang Lan Giokeng yang sederhana dan tidak dikenal itu berhasil menembusinya Padahal kalau berbicara soal ilmu silat Jelas kemampuan yang dimiliki kacok Hoatsu jauh di atas kemampuannya Mengapa dia bisa memiliki kekuatan sedemikian sakti? Tentu saja hal ini disebabkan Sobon Hujin telah memberikan bantuannya Kalau tidak ada Sobon Hujin yang mewakilinya menghadang serbuan dari kacok Hoatsu Tentu saja anak muda itu tidak sanggup mengeluarkan kebolehannya Tapi alasan lain yang lebih penting lagi adalah Karena dia sudah memusatkan seluruh pikiran dan kekuatannya dalam jurus serangan ini Dia telah menyatukan jiwa serta tubuhnya menjadi satu dengan serangan pedangnya Dalam waktu singkat, bukan saja dia seolah tidak melihat dan tidak mendengar suasana di setelilingnya Bahkan terhadap diri sendiri pun dia seolah sudah melupakannya Dalam detik yang singkat ini, dia seakan telah menjelma jadi si tukang jagal sapi Tusukan pisaumu ke dalam celah kosong antara tulang dengan otot Karena menurut anatomi tubuh sapi, bagian sambungan otot dengan tulang adalah bagian yang susah ditusuk dengan pisau Apalagi menusuk tulang keras Oleh sebab itu walaupun pisau sudah digunakan selama 19 tahun, ketajamannya masih seperti baru Walau begitu, setiap kali bertemu bagian pertemuan antara otot dan tulang Aku selalu bertindak hati-hati dengan tingkatkan kewaspadaan Pusatkan pandangan ke satu titik Gerakan semakin melambat, ketika menggerakan pisau pun sangat ringan Lalu daging pun terurai dari tulang dan berserakan di atas tanah Dengan bangga ku pandang empat penjuru Dengan hati-hatiku gosok pisauku dan menyimpannya kembali Kini dia sudah menjadi si koki yang hendak menjagal sapi Dia berhasil menemukan rongga kosong di tubuh Kachokoatsu Zaman kuno ada seorang pemanah sakti bernama Yang Yeuki Dia pernah menggunakan keras semacam ini untuk melatih diri Dia ikat seekor kutu dengan benang dan digantungkan di atas kelambunya Setiap hari dipandangnya kutu itu Hingga suatu hari dari pandangan matanya dia dapat melihat kutu itu telah berubah sebesar roda kereta Maka anak panah yang dilepaskan pasti akan mengenai sasaran tanpa meleset Cerita ini mempunyai banyak kesamaan dan kemiripan dengan cerita Seng Koki Penjagal Sapi Dan keadaan Lan Giokeng saat ini tidak beda dengan Yang Yeuki yang melihat seekor kutu sebesar roda kereta Dia telah menemukan setitik kelemahan yang muncul pada diri Kachokoatsu Betapapun ketat dan rapatnya perputaran jubah ihasanya Namun keadaan angin dan hujan sukar tembus hanya berlaku bagi pandangan orang lain Dalam pandangan Lan Giokeng dia berhasil menemukan setitik ruang kosong yang tidak terlihat orang lain Maka seperti panah sakti dari Yang Yeuki Pedang saktinya pun menusuk tembus jubah lasa milik Kachokoatsu GB13 Biarpun hanya sebuah lubang yang kecil Namun jubah lasa Kachokoatsu yang semula menggelembung bagaikan layar perahu samudera Tiba-tiba saja mengempis lalu rontok sama sekali Kachokoatsu bagaikan seekor ayam jago yang kalah bertarung Segera membuang jubah ihasanya lalu membalikan tubuh dan melarikan diri Untuk sesaat keheningan mencekam seluruh jagat Lama kemudian baru terdengar Bowet Yeu dan Sobonian berteriak serentak Ilmu pedang hebat Hanya bedanya, teriakan Sobonian penuh dengan nada Gembira sementara Bowet Yeu justru merasakan kekecutan yang sukar diurai dengan perkataan Lama Sobon Hujin menatap wajahnya Kemudian tanyanya perlahan Siapa yang mengajarkan ilmu pedang itu kepadamu? Ibu, selas Sobonian, rupanya kau belum tahu Dia adalah adik Lan Suileng, murid dari Bu Tongpei Menurut Bow Toako, dia adalah cucu murid yang paling disayang Bu Siang Chinjin Maksud dari perkataan itu sangat jelas Siapa yang telah mengajarkan ilmu pedang itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Tapi Sobon Hujin seolah tidak mendengar perkataan dari putrinya Dengan tatapan tanpa berkedip Dia masih menanti jawaban dari Lan Giokeng Dan jawaban dari Lan Giokeng ternyata jauh di luar dugaan Sobonian Aku tidak tahu, sahutnya Hei, apa maksud jawabanmu itu? Selas Sobonian lagi dengan nada tercengam Kenapa kau? Sebetulnya dia ingin menegur Lan Giokeng Tapi setelah menyaksikan pandangan mati ibunya maupun Bowet Yeu Sama-sama tertuju ke wajah Lan Giokeng Seakan mereka tidak menganggap panah jawaban pemuda itu Terpaksa kata berikut tidak dia lanjutkan Lan Giokeng berpikir sejenak Kemudian ujarnya lebih jauh Kiam keat aku dapatkan dari warisan sucou Gerakan jurus aku belajar dari gihou Tapi dengan pikiran yang kalut aku pun menciptakan sejumlah jurus baru Oh oh, dengan pikiran yang kalut Pintar amat kau ujar Bowet Yeu Hambar Wee, Kota Isub pernah memberi petunjuk kepada aku Tapi yang dia bicarakan adalah makna dan inti sari dari ilmu silat Sama sekali bukan ilmu pedang Bila sebuah makna berhasil dipahami Berbagai pengertian lain dengan sendirinya akan lebih mudah dicerna Meskipun petunjuk yang dia berikan bukan ilmu pedang Namun banyak manfaat yang berhasil kau peroleh bukan kata Sobun Hujin Tepat sekali seperti yang Hujin katakan Diam-diam Sobun Hujin berpikir Tampaknya apa yang dia katakan bukan bohong Ilmu pedangnya memang jauh di atas kemampuan anak Yeu Meski belum tentu bisa mengungguli ayahnya anak Yeu Namun jelas dia telah membuka sebuah aliran baru Ternyata ketika dia menyaksikan kehebatan ilmu pedang yang dimiliki Lan Giokeng Sempat muncul kecurigaan di hati kecilnya Curiga apakah ilmu pedang itu merupakan ajaran dari Bo Kiong Long Sementara dia dapat menerima penjelasan dari Lan Giokeng Berbeda dengan Bo Wet Yeu Dia masih menaruh sedikit kecurigaan Tentunya orang yang memberi petunjuk ilmu silat kepadamu Bukan hanya Wee Kota Isu seorang bukan? Belum sempat Lan Giokeng menjawab Seabun Yan sudah kehabisan sabar Segera selanya Masalah ini bukanlah sebuah masalah yang sangat penting Apa salahnya ditanyakan nanti saja Aku baru bertemu dengan ibuku Bolehkah aku berbicara duluan? Anak Yan, kenapa kau begitu tidak tahu adat? Jangan memotong pembicaraan orang tegur seabun hujin Lan Giokeng segera berpikir Mumpung seabun hujan masih berada di sini Inilah kesempatan terbaik bagiku Untuk melepaskan tali simpul mati ini Maka sahutnya cepat Aku pernah bertanding ilmu pedang melawan Tong Hong Liang Kalau dibilang bertanding Lebih cocok disebut menempa diri Tapi saat itu aku sama sekali tidak tahu Kalau antara Tong Hong Liang dengan perguruan kami Pernah terjadi perselisihan Bo Wusu Siok Bila kau anggap perbuatanku salah Aku bersedia menerima hukumanmu Bowit Yew sama sekali tidak menyangka Kalau pemuda itu bakal bicara tanpa tereng aling-aling Di hadapan seabun hujin Untuk sesaat dia jadi serba salah Rikuh dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya Anak Yew, ujar seabun hujin Kemudian, aku mohon kasudi mengawalkan sebuah permintaanku Bowit Yew segera dapat menebak apa yang hendak disampaikan Namun dia pun terpaksa harus menyahut Nyawaku saja diperoleh kembali berkat bantuan ibu angkat Silahkan ibu memberikan perintah Tong Hong Liang adalah keponakanku Walaupun dia pernah membuat keonaran di Gunung Butong Namun bukankah bus yang cinjin pun telah memaafkan kesalahannya Aku harap kau jangan lagi menganggapnya sebagai musuh besar Hahaha mana mungkin aku mengingat terus perselisihanku Dengan keponakanmu, bila aku menganggapnya sebagai musuh besar Tidak nanti akan ku temani adikian untuk mencarinya di Liao Tong Sahut Bowit Yew sambil tertawa tergelak Hanya saja aku harus bicara dulu di muka Aku adalah murid butong pei Bila suatu saat keponakanmu datang mencari keributan lagi dengan butong pei kami Saat itu paling banter aku hanya bisa menghindar Tapi tidak bisa mencegah rekan sesama seperguruanku untuk bermusuhan dengannya Seabun hujan tahu kalau pemuda itu tidak bicara sejujurnya Tapi dia berkata pula Aku sudah merasa puas bila kau dapat berbuat begitu Hanya saja aku pun ada sepatah kata ingin minta tolong untuk disampaikan kepada sesama seperguruanmu Aku tahu kalian curiga dia telah mencuri belajar ilmu pedang perguruanmu Maka aku perlu bicara sejujurnya Sekalipun berniat mencuri belajar Dia tidak perlu harus mencuri belajar dari anggota perguruanmu Ilmu pedang butong pei bukanlah ilmu rahasia yang tidak pernah diwariskan kepada orang luar Sudah banyak orang pernah melihatnya Bukan anggota perguruan kalian pun bukan berarti tidak mengerti ilmu pedang perguruan kalian Jika tonghong liang ingin belajar, aku pun dapat mengajarinya Carinya, baik, aku tahu Sahut bowet yeu Padahal sewaktu menjawab pertanyaan ini Timbul sebuah kecurigaan lain di hati kecilnya Kenapa seobun hujan pun mengerti Ilmu pedang taike kiam hoat Sambil tertawa seobun yan berkata pula Aku pun jadi orang suka bicara belak-belakan Bowet to aku, sekarang ibuku telah memberikan penjelasannya Aku harap di kemudian hari kau tidak usah mencurigai lagi Kalau keponakan muridmu itu pernah mengajarkan ilmu pedangnya secara diam-diam kepada piaukoku To akomu sudah mendengar dengan jelas Selas seobun hujin sambil tertawa Buat apa kau musti melukis kaki di gambar ular Baiklah, sekarang katakanlah apa yang ingin kau ucapkan kepadaku Menggunakan kesempatan ibunya sedang senang Soobun yan segera berseru Sebelum si lebah hijau sianggonio muncul di sini Aku pernah bertemu satu kali dengannya Bahkan nyaris dicelakai olehnya Untung Lan Giokeng berhasil menyelamatkan nyawaku Ibu, bagaimana kalau ku carikan sebuah anak angkat lagi untukmu? Dia adalah adik Suileng Bukankah Suileng pun sudah memanggil kau ibu angkat? Seabun hujin tidak berkata apa-apa Begitu pula dengan Lan Giokeng Cepat seabun yan mengeritkan matanya berulang kali ke arah Lan Giokeng sambil serunya Kenapa kau tidak segera memberi hormat kepada ibu angkatmu? Bilakah sudah menjadi anak angkatnya? Maka kau pun bisa minta ibu mengajarkan ilmu pedang untukmu Ilmu pedangnya sudah jauh di atas kemampuanku Pelajaran apa lagi yang bisa kuajarkan kepadanya kata Seabun hujin hambar Maafkan aku tidak tahu diri, aku telah mempunyai seorang ayah angkat Kata Lan Giokeng pula Memangnya setelah punya ayah angkat lantas tidak boleh punya ibu angkat pikir Seabun yan dalam hati Namun berhubung kedua belah pihak sama-sama tidak berminat Terpaksa dia hanya bisa mengerutu dalam hati Sejenak kemudian kembali Lan Giokeng berkata Baw Susiok, maafkan aku karena tidak bisa pulang gunung untuk menghadiri pemakaman Suchou Aku harus pergi duluan karena masih ada urusan lain Apakah urusanmu tidak bisa diwakilkan orang lain? Tanya Bawet Yeu Persoalan ini merupakan tugas yang dicerikan Suchou Semasa masih hidup dulu Maaf kalau aku tidak bisa minta bantuan orang lain Bawet Yeu merasa amat rikuh dan serba salah Terpaksa dia hanya bisa mengawasi bayangan punggung pemuda itu lenyap dari pandangan matanya Tiba-tiba Seabun Hujain berbisik Daripada bertambah dengan satu masalah Lebih baik berkurang dengan satu masalah Biarkan saja dia pergi seorang diri Eii, ibu, kau seakan sudah mengetahui semuanya seru Seabun yang tercengang Masa kau lupa, ayahmu dulu pernah menjadi Liok Lim Beng Cu Biarpun di wilayah Liao Tong Banyak juga bekas anak buahnya yang bermukim di sini Apa sulitnya bagiku untuk menyelidiki jejak kalian semua? Bukan soal ini yang ku maksud Yang ku maksud adalah tampaknya kau jauh lebih mengerti persoalan Bawet Yeu Aku ketimbang apa yang ku ketahui Seabun Hujain terperanjat Dia sangka putrinya sudah timbul curiga Tanyanya cepat, mengapa kau punya pikiran begitu? Atas dasar perkataanmu tadi Oh oh, perkataanku tadi yang mana? Kau membujuk Baw To'ako lebih baik kurangi satu masalah ketimbang bertambah satu masalah Bukankah hal ini mengartikan kau sedang beritahu kepada orang Bahwa kau telah mengetahui apa tujuan kedatangan Baw To'ako ke wilayah Liao Tong kali ini? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud dengan bertambah satu masalah Dasar budak nakal, rupanya kau sedang menelah ahkatat perkata dan memaksa orang untuk memberi penjelasan Tanda petik Meski begitu diam-diam dia merasa lega sekali Baw To'ako, ujar Seabun Yan lagi Bukankah kedatangamu dan aku ke Liao Tong kali ini adalah untuk mencari Lan Giyokeng dan mengajaknya pulang gunung? Tergerak pikiran Baw Wet Yeu, serunya sambil tertawa tergelak Hahaha, sejak kapan kau berubah jadi begitu bawel dan suka mencampuri urusan orang? Coba lihat, hal ini membuktikan kalau kau memang masih punya urusan lain Baik, aku tidak akan ikut campi urusanmu, aku hanya ingin membantumu Oh oh, ingin membantuku? Aku belum selesai bicara Sekalipun aku tidak mampu membantumu, toh masih ada ibuku Coba katakan, siapa tahu ibu dapat membantumu Jangan kau anggap ibumu hebat, serba bisa dan luar biasa, tegur Seabun Hujang tertawa Diam-diam Baw Wet Yeu berpikir, bekas anak buah suaminya tersebar luas di kolong langit Jelas berita mereka amat tajam dan cepat, apa salahnya aku mencari tahu darinya? Berpikir begitu dia pun berkata, aku tahu, kedatangan Giyokeng dan Hwee Kota Isu Keliautong karena sedang mencari seseorang Tapi aku tidak tahu siapakah yang sedang mereka cari Ah ah ah, keponakan muridmu memang kurang sopan dan tidak menghormatimu Masa dia enggan memberitahukan hal ini kepada musru Seabun Yan Apakah masalah ini sangat penting untukmu tanya Seabun Hujang pula? Boleh dibilang begitu? Oh ah, jadi rupanya masalah ini adalah masalah yang ingin diketahui ayahmu Seabun Hujang menambahkan sambil tersenyum Baw Wet Yeu tidak menjawab tapi minik mukanya sudah mengakuinya Tiba-tiba Seabun Hujang berkata lagi, menurut dugaan kalian, siapakah orang yang sedang dicari dia dan Hwee Kota Isu? Menurut dugaan kami, kemungkinan besar orang itu adalah Jit Seng Kiamke Jit Seng Kiamke Kuik Teng Lei seru Seabun Hujang agak tertegun, kalian yakin dia masih hidup di dunia ini? Tahun berselang, Putji Suheng pernah datang ke Liao Tong dan bertemu dengannya Berapa usia Putji dibandingkan usiamu mungkin usianya seputar 40 tahunan Seabun Hujang termenung dengan kening berkerut, sesaat kemudian dia baru berkata lagi Sudah hampir 20 tahunan Jit Seng Kiamke lenyap dari peredaran dunia persilatan Kalau dilihat Suhengmu dulunya adalah seorang murid preman Aku rasa tidak mungkin bukan dia sudah berkelana sejak belasan tahun Lantas dari mana bisa tahu kalau orang yang dijumpainya adalah Jit Seng Kiamke? Putji Suheng telah menderita kerugian fatal di tangannya Hanya menggunakan satu jurus, Dada Putji Suheng telah Bertambah dengan tujuh buah titik bekas tusukan pedang Tujuh titik yang berjajar membentuk barisan tujuh bintang gugus utara Berubah paras muka Seabun Hujang, serunya Kalau begitu orang itu memang Jit Seng Kiamke, ku rasa lebih baik kau tidak usah pergi mencarinya Ibu, kau takut terhadap Jit Seng Kiamke seru Seabun yang penasaran Ibu bukannya takut kepadanya, jelas masih ada kelanjutan Tapi setelah berhenti sejenak, Seabun Hujang tidak melanjutkan perkataan itu Tiba-tiba dia mengalihkan pokok pembicaraan Yanji, kau telah datang ke Liao Tong, keinginanmu juga telah kesampaian Mari ikut aku pulang Aku belum menemukan Piao Ko, tapi kalian telah bertemu muka Tidak sepatah katapun dia bicara denganku, bertegur sapapun tidak Aku ingin pulang bersamanya A-a-a-ai, dalam masalah apapun tidak baik untuk lewat dipaksakan Kata Seabun Hujang sambil menghela nafas Mari kita pulang dulu, nanti akan kuutus orang untuk menyampaikan pesanmu kepadanya Ibu, aku bukannya menghawatirkan Piao Ko, tapi apa salahnya kalau kita pulang setelah kau membantu Bouto Ako? Kembali Seabun Hujang tertawa Hahaha, aku sedang berpikir kenapa secara tiba-tiba kau bersikap begitu perhatian terhadap urusan orang lain Rupanya hanya untuk memenuhi harapanmu untuk menunggu kedatangan Piao Komu Baiklah, agar hatimu lebih tenteram, kita tinggal sehari lagi di sini Ibu angkat, Bowet Yeu segera menyela, aku tidak ingin Kelewat memaksa dirimu, lagi pula persoalan ini mengandung resiko yang kelewat besar Kau salah paham, Sahut Seabun Hujang tertawa Masih ada alasan lain mengapa aku tidak ingin kau pergi mencari Jitseng Kiamke Hanya saja sekarang aku telah berubah pikiran, sebab saat ini hatiku terdorong juga oleh rasa ingin tahu yang besar Ingin ku jumpai sahabat lamaku ini Ah ah ah, ternyata ibu angkat sudah lama kenal dengan Jitseng Kiamke Serubowet Yeu sedikit di luar dugaan Benar, aku sudah berkenalan dengannya sejak 30 tahun berselang Waktu itu kau belum lahir, jawab Seabun Hujang hambar Jadi ibu angkat tahu, dimanakah dia sekarang aku tidak tahu Tapi katamu hanya butuh waktu sehari Tanda petik Aku tidak mengetahui kabar beritanya Tapi bukan berarti tidak bisa bertanya di mana dia berada Bukankah di kota Uh Sahtin sudah siap seseorang yang bisa ditanyai Maksudnya Kim Lopan hampir berbareng Bowet Yeu dan Seabun yang berteriak Betul, mungkin saja orang lain tidak tahu kabar berita tentang Jitseng Kiamke Tapi Kim Teng Hap pasti tahu Masa dia mau memberitahukan kepada kami tanya Seabun Hian Jadi kau sangka aku pergi untuk memohon kepadanya? Berarti kita akan memaksanya untuk menjawab? Aku tidak seberapa tahu ilmu silat yang dimiliki Kim Teng Hap Tapi jumlah anak buahnya cukup banyak Jika manusia berkerudung ditambah pendepta asing berjubah merah itu berada di sana juga Aku khawatir Aku khawatir A-a-a-i, kenapa Lan Giokeng buru-buru pergi? Kedua orang itu bukan anak buah Kim Teng Hap Lagipula aku pun bukan mencari mereka untuk berkelahi Selah Seabun Hujian Agaknya Bowet Yeu sudah dapat menebak beberapa bagian Katanya kemudian Apakah ibu angkat ingin menggunakan peraturan dunia persilatan dengan mengundang seorang penengah untuk menyelesaikan perselisehan ini Kemudian sekalian mencari berita tentang Jejak Jit Seng Kiamke? Bagaimanapun kau memang lebih berotak Seabun Hujian tertawa Benar, Kim Teng Hap mempunyai anak buah Aku pun mempunyai anak buah Bila benar-benar harus bertarung Belum tentu kekuatan yang kita miliki kalah dari mereka Lantas apakah sekarang juga kita akan pergi ke usah Tin aku telah minta tolong seseorang yang kenal dengan Kim Teng Hap untuk menyampaikan kartu namaku Kartu nama itu memakai namanya tapi dari status kedudukannya Dia adalah utusanku Kita menanti kabar beritanya terlebih dulu Berkata sampai di sini Dia memeriksa sebentar keadaan cuaca Kemudian melanjutkan Seharusnya sebentar lagi dia sudah tiba di sini Tanda petik Benar saja tidak lama kemudian terdengar suara Desingan anak panah bergema di udara Kemudian terlihat sebuah lidah api berwarna biru meledak di angkasa Inilah tanda rahasia panah lidah hulari yang seringkali dipergunakan kalangan hektu untuk menyampaikan berita Dengan mengerahkan ilmu Choan Imjibit Ilmu menyampaikan suara Seabun Hujain berseru kepada orang yang berada di bawah bukit Aku tidak ada masalah Kalian tidak perlu naik kemari Walaupun sudah ada perintah Namun sewaktu Seabun Hujain Seabun Yan dan Bowet Yeu tiba di punggung bukit Masih ada dua orang yang segera berlarian menyongsong kedatangannya Kedua orang itu adalah orang-orang yang sama sekali di luar dugaan Seabun Yan Ternyata kedua orang yang munculkan diri itu tidak lain adalah Peng Toa So serta Hang Si Hu Tempo hari, Hang Si Hu telah dihajar sumacau dari perkumpulan Liong Bon Pang hingga sekujur tubuhnya babak belur Kendati pun hanya luka luar dan kini telah sembuh Namun berapa bekas luka di wajahnya hingga kini masih belum hilang sama sekali Di hari mereka terluka itulah Seabun Yan berjumpa dengan Bowet Yeu Biarpun waktu itu dia hanya bersembunyi di tempat kegelapan tanpa menampilkan diri Namun setelah itu dia menempuh perjalanan bersama Bowet Yeu Bisa diduga kalau jejaknya tidak akan bisa mengelabui kedua orang ini Begitu bertemu kedua orang itu Seabun Yan seakan memahami akan sesuatu Segera serunya, oh ha, ternyata kalianlah yang menyampaikan berita deriku kepada ibu Mana Kuai Behon tiba-tiba Seabun Hujin bertanya Liu Ketu Ocu sendiri yang telah pergi mencarinya Kini Liu Ketu Ocu sedang menunggu di bawah, jawab Hang Si Hu Yang mereka maksudkan sebagai Liu Ketu Ocu tidak lain adalah Liu Kiseng yang bergelar Rim Kian Shou Chai si pelajar dari Alembaka Seabun Hujin kelihatan sedikit tidak suka hati Dengusnya, HMM, tidak dinyana dia sudi menjual tenaga untukku dengan jauh-jauh dari Toan Hunko menyusul kemari Sayang aku tidak punya imbal balik yang setimpal untuknya Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka sudah tiba di bawah bukit Benar saja, terlihat Liu Kiseng telah menunggu di sana Cepat Liu Kiseng maju memberi hormat sambil berkata Salam hormat untuk Beng Chu Hujin Suamiku sudah mati hampir 20 tahun lamanya Mana ada Beng Chu Hujin sahut seabun hujin dingin Eei, aku harus bicara dulu di muka Biarpun kali ini kau telah datang membantuku Bukan berarti aku akan memberi keuntungan apapun kepadamu Sudah menjadi kewajiban hamba untuk menyusul kemari, buru Buru Liu Kiseng menyahut sambil tertawa dibuat-buat Mana berani hamba mengharapkan imbalan? Wah, wah, aku tidak tahan dengan perkataanmu itu Jangan-jangan setelah kau menjadi Beng Chu nanti Gantian aku yang harus melayanimu Beng Chu Hujin, perkataanmu benar-benar seperti membunuh aku orang Shiliok Bagaimanapun usahaku mengumpulkan kembali semua bekas anggota Beng Chu Aku yang lama tidak lebih hanya ingin memberi pelajaran setimbal Atas ulah kurang ajar Tuan Hun Kok Chu Han Siang Aku dengar Tong Hong Liang telah menasehati kalian berdua untuk berdamai Dan menyelesaikan masalah lama dengan berunding Jadi kau masih tetap merasa tidak puas? Tentu saja aku tidak berani menentang niat baik Piao Sawya Aku justru khawatir kalau Piao Sawya telah terperangkap oleh tipu muslihat lawan Hanya saja, urusan ini lebih baik nanti dibicarakan lagi saja Betul, kalau toh kau tidak mengharapkan balas jasa apa-apa dariku Sekarang kita boleh mulai membicarakan pokok persoalan Mana si Kuai Buhan? Soal ini, soal ini Tanda petik Apakah lantaran aku sudah bukan Beng Chu Hujin? Maka dia tidak sudi datang menjumpaiku? Harap Hujin jangan salah paham, semestinya dia memang mau kemari Hanya saja Tanda petik Hanya saja kenapa? Sudah lama Kuai Buhan tidak melakukan usaha di kalangan Hek Tu lagi Kini dia sudah menjadi pejabat negara Oh oh, apa kedudukannya sekarang? Konon sudah menjadi seorang pejabat militer yang kedudukannya cukup lumayan dalam pasukan berkudep pengawal Nur Hachikan Sekalipun posisinya belum terhitung tinggi sekali, namun dia sudah menjadi orang kepercayaankan Lantas setelah dia jadi pejabat, apakah aku harus pergi menyambanginya lebih dulu? Dia tidak berani kelewat pandang tinggi jabatannya Ketika aku minta dia untuk menjalin kontak dengan Kim Teng Hap, dia pun telah melakukannya Tapi menurutnya, kemungkinan besar Kim Teng Hap ingin mengajukan berapa syarat pertukaran Oleh sebab itu dia minta aku melapor dulu kepada Hujin sebelum kedatangannya Agaknya, maksud-maksud hatinya adalah mohon pengertian dari Hujin Kalau bicara buat apa putar ke sana kemari, langsung saja katakan terus terang Bilang saja dia minta imbalan untuk jasanya karena telah bantu aku bertemu dengan Kim Teng Hap Bukankah urusan jadi jelas? Dengan suara rendah Liu Qiseng segera berbisik Sepintas orang mengira Kim Teng Hap adalah seorang juragan di rumah lelang ikan Padahal jabatan pangkatnya masih jauh di atas kedudukan Kuai Behan Tentang hal ini aku telah menduganya HMM Baru pertama kali ini aku berhubungan dengan kaum pejabat Lantas syarat apa yang mereka tuntut sebagai imbalannya? Pada saat itulah dari tempat kejauhan terlihat debu beterbangan di udara Kemudian tampak satu pasukan berkuda bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi Pasukan berkuda itu baru menghentikan kudanya setelah berada seratus langkah di hadapan mereka Ternyata orang yang berada paling depan adalah Kim Teng Hap Disusul kemudian di belakangnya adalah Kuai Behan Maafkan aku agak terlambat menyambut kedatangan Sobong Hu Jin Kim Teng Hap segera menjura seraya berseru Ternyata Tau Kekim adalah seorang pejabat tinggi Maaf, maaf Han Chow, Kiong Hi juga untukmu Tidaknya nakau pun sudah menjadi pejabat tinggi jengek Sobong Hu Jin Han Chow atau Kuai Behan, si kuda cepat Han Sebetulnya hanya seorang begal berkuda Dulu dia beroperasi di seputar perbatasan sebelum akhirnya diterima dan dibina Ayah Sobong Yan Saudara Lyok, tentunya kau telah menyampaikan maksud Kim Lok Pan kepada Hu Jin Bukan kata Han Chow, aku memang khusus datang untuk menyambut Hu Jin Dan siap mengawal Hu Jin hingga tiba di Kota Raja Kota Raja? Kota Raja yang mana seru seboon Hu Jin Han Chow tampak melengat, dia segera mengalihkan matanya ke wajah Lyokiseng Sambil tertawa getir sahut Lyokiseng Tidak aku sangka kalian tiba begitu cepat Baru saja inginku sampaikan kepada Hu Jin Kalian telah tiba Sambil tertawa paksa kata Kim Teng Hap Karena Hu Jin sudah berada di sini, aku rasa tidak perlu orang lain untuk menyampaikan lagi Hu Jin, boleh saja aku beritahu kepadamu bila kau ingin mengetahui kabar berita tentang Jit Seng Kiam Kek Aku bukan hanya bisa memberitahu saja bahkan bisa mengaturkan pertemuan bagi kalian berdua Hanya saja, aku pun mempunyai satu permintaan Harap Hu Jin mau berkunjung dulu ke Kota Raja Seng Keng bersamaku Oh oh, ternyata Kota Raja yang kalian maksudkan adalah Kota Raja Kerajaan Kim Aku hanya seorang wanita Lagi pula tidak berniat mencari pangkat untuk berbakti kepada kawan kalian Buat apa mesti pergi ke Kota Raja? Hu Jin, kau kelewat merendah Aku tahu, kau bukanlah seorang wanita sembarangan Apalagi pernah menjadi Liok Lim Beng Cu Hu Jin Yang dihormati dan disegani banyak orang Terus terang saja, kawan kami sudah lama mendengar dan mengagumi nama besar Hu Jin Mungkin kau tidak ingin bertemu kawan, namun kawan kami ingin sekali bertemu dengan dirimu Seabun Hu Jin segera tertawa dingin Aneh sekali Jangankan suamiku sudah lama meninggal, aku pun sudah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan Kalau toh hingga sekarang aku masih dipanggil Beng Cu Hu Jin Panggilan itu tidak lebih hanya bermakna aku adalah bini bekas pentolan bandit Masa seorang kawan yang tersohor ingin bertemu ini seorang pentolan bandit? Harap hujan maklum Kawan sangat menghargai orang pintar Saat ini amat membutuhkan dukungan dari orang berbakat untuk bekerjasama dengan beliau Kawan tidak pernah mempersoalkan asal-usul seseorang Apalagi Kawan berniat menyerang dan menguasai wilayah Kang Lam Saat inilah beliau sedang mengumpulkan para orang gagah kalangan rimba hijau yang berada di dalam perbatasan untuk bersama-sama mendukung perjuangannya Sekalipun hujan enggan bergabung dengan Kawan, kami tetap akan menyambut kedatangan hujan dengan segala hormat Semoga hujan bisa memaklumi niat baikkan Oh oh oh, ternyata kalian ingin menggunakan merkku, dengan menggotong namaku maka bekas anak buah suamiku yang sudah mampus mau bergabung pula dengan kalian Tapi sayang aku sudah tidak mencampuri urusan rimba hijau lagi, kalian telah salah mencari orang Bicara sampai di sini seperti sengaja tidak sengaja dia melirik Liu Qiseng sekejap Maksud lain dari ucapan itu adalah, di sini telah siap Liu Qiseng, kalian seharusnya pergi menghubunginya Kim Teng Hap tidak menanggapi, dia berkata lebih jauh, begitu pula dengan Baw Siow Hiap, walaupun dengan kami pernah terjadi Sedikit perselisihan, namun kami tidak akan mempermasalahkan Menurut apa yang kami ketahui, ayah Baw Siow Hiap adalah Chiang Bun Jin Bu Tong Pei saat ini Kon sangat menghargai orang-orang saleh dan orang terpelajar, apalagi Baw Siow Hiap jauh-jauh sudah sampai kemari Kami akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik, harap Baw Siow Hiap mau datang ke kota raja kami bersama Sobun Hu Jin Baw It Yew tertawa dingin Sayang aku bukan orang terpelajar, juga bukan seorang pendekar, katanya, aku tidak lebih hanya seorang bangsa Han, bukan pengkhianat bangsa Begitu perkataan itu diucapkan, paras muka Kim Teng Hap serta Han Chow seketika berubah hebat Sudah, tidak usah banyak bicara lagi, Sobun Hu Jin segera menukas Kini aku dengan mengikuti peraturan dunia persilatan ingin bertanya kepadamu, inikah syarat yang kalian ajukan? Benar, Kim Teng Hap membenarkan, harap Hu Jin mau berpikir tiga kali Tidak perlu dipikirkan lagi, transaksi batal Bagaimana dengan Baw Siow Hiap tanya Kim Teng Hap, kau jauh-jauh datang keluar perbatasan, bukankah tujuannya adalah ingin bertemu Jit Seng Kiam Kek? Tercekat perasaan Baw It Yew, pikirnya, dari mana dia bisa membaca jalan pikiranku? Namun dengan lantang sahutnya, aku memang ingin bertemu Jit Seng Kiam Kek, namun tidak ingin bertemu dengan kawan kalian Anak Yew, tidak aku sangka kau sehati dengan pemikiranku Mari kita pergi dari sini seru Sabun Hu Jin Girang Tunggu sebentar Bentak Kim Teng Hap tiba-tiba Sabun Hu Jin tertawa dingin HMM, aku toh tidak melanggar hukum negara kalian, atas dasar apa kalian melarang aku pergi? Hu Jin, bukankah tadi kau mengatakan akan menyelesaikan persoalan ini menurut peraturan dunia persilatan? Tepat sekali Tolong tanya, bila transaksi gagalan tas kalian memaksa akan menahan kami, peraturan mana yang berkata begitu? Tidak ada orang yang memaksa Hu Jin untuk tetap tinggal di sini, hanya saja, Hu Jin boleh pergi, tidak demikian dengan Baw Siow Hiap Benar, Baw Siow Hiap memang pernah mempunyai perselisihan dengan kalian, kata Sabun Hu Jin Tapi bukankah kau pernah berkata tadi, sejak awal kalian sudah tidak mempermasalahkan lagi perselisihan kecil ini? Eeei, kalau bicara masuk hitungan tidak? Baw Siow Hiap, tolong tanya apakah kau adalah Siow Chiang Bun Jin dari Butong Pei? Apakah Lan Giokeng adalah keponakan muridmu? Kalau benar kenapa dengus Baw Wet Yeu? Baw Siow Hiap, perselisihan di antara kita boleh saja ku sudah sampai di sini Tapi Lan Giokeng pernah membunuh dan melukai beberapa orang saudaraku, hutang priutang ini bagaimanapun harus dilunasi Menurut peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan, bila murid melanggar kesalahan maka kalian yang jadi angkatan tuanya harus ikut bertanggung jawab Apalagi kau adalah putra Chiang Bun Jin Kami sama sekali tidak berniat menyusahkan dirimu, tapi tolong bantulah kami untuk menemukan kembali keponakan muridmu itu dan serahkan kepada kami untuk dihukum Kapan Lan Giokeng balik kemari, saat itulah kau boleh pergi dengan merdeka Di dalam dunia persilatan memang berlaku peraturan semacam ini, tapi bila Baw Wet Yeu sampai ditahan, mana mungkin Sabun Hujain dan Sabun Yan akan berpeluk tangan meninggalkan dirinya Seorang? Menurut apa yang ku ketahui, baru tiba di kota Uh Sahtin, Lan Giokeng sudah diketung dan dikejar orang-orangmu Karena terpaksalah dia baru melukai orang-orangmu, seru Sabun Yan Kim Teng Hap segera tertawa tergelak Hahaha, menurut peraturan dalam dunia persilatan, untuk membicarakan masalah yang terjadi maka orang yang bersangkutan harus hadir Lagi pula menurut pengetahuanku, saat kejadian rasanya kau tidak hadir di tempat peristiwa Malah semalam kau dan Baw Wet Yeu baru saja mencuri dalam rumahku Berubah paras muka Sabun Yan Jadi kau pun akan menganggapku sebagai orang buronan teriaknya gusar Sesungguhnya dengan senang hati setiap waktu setiap saat kami siap menerima Nona sebagai tamu kami Walaupun kedatangan Nona yang tidak diundang sedikit melanggar tata kera Tapi aku anggap itu mah urusan kecil Terima kasih kau tidak mempersoalkan Baru saja dia akan menyinggung lagi urusan Baw Wet Yeu Mendadak terdengar Kim Teng Hap tertawa paksa sambil menukas Maaf, mungkin aku masih tidak bisa menerima rasa terima kasih Nona Sabun Yan berpaling mengikuti arah pandangan matanya Terlihat ada dua orang lelaki dengan wajah penuh keringat sedang berlarian mendekat sambil menggotong sebuah tandu Kedua orang itu menurunkan tandu ke atas tanah Sambil berkata mereka menyingkap selimut yang menutupi tandu itu Ternyata orang yang digotong tandu tidak lain adalah Hou Yang 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 belum lama berselang kehilangan sebuah lengannya karena tertebas kutung pedang Sabun Yan Untung ditemukan lebih cepat, kami telah membubungi lukanya dengan obat penghenti darah Hanya saja karena darah yang mengalir kelewat banyak Biar bisa disembuhan pun paling tidak akan menjadi seorang cacat Ujar kedua orang itu Mendadak O Yang Yang bangkit terduduk dengan suara yang parau teriaknya Budak bajingan itu yang memenggalenganku Tengkeh, kau harus balaskan dendamku Begitu habis berkata, kembali tubuhnya roboh terkapar Nona, ujar Kim Teng Hap kemudian dingin Aku boleh saja tidak mempermasalahkan kejadian semalam Tapi dalam peristiwa hari ini Biar aku ingin menyudahi pun belum tentu saudara-saudaraku bisa menerima dengan begitu saja Siapa suruh dia membokongku lebih duluan Toh aku belakangan baru memenggalengannya Sahut Sabun Yan Terlepas bagaimana kejadian yang sebenarnya Nona, kau tidak merasa tindakan yang kau lakukan Kau lakukan kelewat jahat dan telengas Kata Kim Teng Hap hambar Perkataan itu kontan saja membangkitkan tabiat Nona besarnya Sambil mendingus teriaknya Mau pantas atau tidak Buktinya sudah kutebas Mau apa kalian? Tidak mau apa-apa Kepada salah seorang anak buahnya Kim Teng Hap berkata Bunuh orang bayar nyawa Hutang duit bayar duit Kau telah mengutungi sebuah lengannya Kami pun hanya minta ganti sebuah lenganmu HMM, jangan lagi hanya sebuah lengan Jengek Sabun Yan sambil tertawa dingin Kalau memang punya kemampuan Silahkan ambil saja nyawaku Tampak nyawa tak orang itu jauh lebih temperamen dan berangasan Seketika itu juga dah membentak Kau sangka aku tidak berani mencabut nyawamu Di tengah umpatan keras, tangannya langsung diayun ke depan Sebuah senjata rahasia berbentuk bola segera meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi Hei, pembicaraan belum selesai Jangan bersikap kurang sopan kepada tamu kita Bentak Kim Teng Hap Tapi belum habis perkataan itu diucapkan Senjata rahasia berbentuk bola itu sudah meledak di tengah udara Ternyata di balik bulatan itu tersimpan sembilan pisau terbang Ada yang terbang miring ke samping Ada yang terbang lurus Dari pelbagai sudut yang berbeda Benda-benda itu melesat ke tubuh Sabun Yan Dalam waktu sekejap ada dua sosok bayangan tubuh melambung bersama ke tengah udara Yang satu adalah Bowet Yeu Sementara yang lain adalah seorang perwira yang berada di samping Kim Teng Hap Gerakan tubuh perwira itu benar-benar amat cepat hingga sulit dilukiskan dengan kata Melambung, mencabut pedang dan mengejar pisau-pisau terbang itu Teriying, teriying, terdengar suara dentingan nyaring bergema berulang kali Entah sudah berapa banyak pisau terbang yang berhasil liarontokan Kedatangan Bowet Yeu hanya terlambat setengah detik Mula-mula dia belum tahu maksud perwira itu dengan gerakannya Maka begitu berada di tengah udara dia langsung mengeluarkan jurus kebanggaannya Pek Hock Liang Chi Sungguh kuat tenaga serangan dari perwira itu Tera-a-ang Begitu dua bilah pedang saling membentur Terperciklah bunga-bunga api Dengan gaya burung belibis membalikan tubuh Perwira itu melayang turun lebih kurang tiga tombak dari posisi semula Namun begitu menyentuh tanah Tubuhnya nampak sempoyongan beberapa langkah Sebaliknya Bowet Yeu melayang turun di hadapan So Bon Yan Begitu kakinya menyentuh tanah Dia segera dapat berdiri tegak Bila berada dalam kondisi biasa Tentu saja dalam gebrakan barusan Bowet Yeu telah meraih posisi di atas angin Namun perwira Itu memapas pisau terbang terlebih dulu sebelum menyambut serangan pedang Sekalipun ilmu pedang yang dimiliki tidak berada di atas kemampuan Bowet Yeu Jelas kemampuannya tidak mungkin berada di bawahnya Terdengar perwira itu berkata Aku datang hanya untuk meluruskan kesalahan yang dilakukan saudaraku Boleh tahu apa sebabnya Bow Siow Hiap malah berusaha menghalanginya Jika Bow Siow Hiap masih tetap berkeinginan adu pedang melawanku Lebih baik terbuatlah setelah tahu keadaan yang sejelasnya Jika kau ngotot ingin bertarung Aku pasti akan melayani tantanganmu itu Kini Bowet Yeu dapat melihat dengan jelas Ternyata ada sembilan bilah pisau terbang yang disambit Tapi tujuh bilah di antaranya telah dipapas kutung perwira itu Sisanya yang dua bilah jatuh di sisi kaki Sobonian Biarpun perkataan lawan kedengaran amat tidak sedap Namun andai kata bukan dia yang turun tangan tepat waktunya Miscaya tubuh Sobonian telah bertambah dengan berapa buah lubang luka tembus Merah padam selembar wajah Bowet Yeu karena jengah Dalam keadaan begini mau berang pun dia jadi sungkan sendiri Tiba-tiba terdengar Sobon Hujain berkata kau adalah jago dari Tiang Pek Pai Walaupun dalam juru Soh Kaca Pwe Pai, 18 ketukan seruling Hanya mampu menggunakan 14 ketukan, namun hal ini sudah lebih dari cukup Masih tersisa dua bilah pisau terbang dalam keadaan utuh Sayang kalau dibuang begitu saja Yan Ji, kembalikan kepada mereka Memangnya mereka tidak dapat memungut sendiri sahut Sobonian malu bercampur jengkel Sekalipun sangat mendongkol, namun keder juga hatinya, cepat dia kabur balik ke samping ibunya Sementara itu Bowet Yeu merasa kebingungan dengan perkataan dari Sobon Hujain Dia tak habis mengerti apa yang dimaksud perempuan itu Dia tidak menyangka kalau di antara anak Buah Kim Teng Hap ternyata terdapat seorang jago pedang yang demikian hebatnya Tentu saja dia tidak tahu kalau perwira yang bernama Chetinkun ini merupakan salah satu busu dari pasukan tenda emas yang khusus mengawal Nurha Chikan Berbicara soal tenaga dalam, mungkin dia masih di bawah kacok Hoatsu Tapi dalam hal ilmu pedang, boleh dibilang kehebatannya tidak terkalahkan Bila Bowet Yeu tidak paham maksud dan tujuan Sobon Hujain, maka Chetinkun begitu mendengar perkataan tadi langsung menunjukkan sikap terkejut bercampur sanksi Yang membuatnya terkejut bercampur sanksi bukan hanya lantaran dalam sekilas pandang Sobon Hujain dapat menebak asal perguruan serta juru silatnya saja Rupanya Oh Kaca Pwe Pai merupakan ilmu dasyat penusuk jalan darah dari aliran Hong Tong Pai Bila seseorang telah melatihnya hingga mencapai tingkatan paling tinggi Maka dalam satu jurus saja, dia dapat menusuk 18 buah jalan darah di tubuh lawannya 30 tahun berselang, ketua Tiang Pek Pai dengan tiga jurus ilmu pukulan Hong Lui Chiang Hoat berhasil menukar dengan sebuah jurus pedang dari Hong Tong Pai ini Dan meleburnya ke dalam ilmu silat perguruannya Sejak itulah juru Soh Kaca Pwe Pai berubah menjadi salah satu ilmu andalan Tiang Pek Pai Atau dengan perkataan lain, walaupun nama sebutannya sama namun keistimewaan dan cirinya berbeda Tenaga dalam Tiang Pek Pai lebih menjurus kesifat keras, kekuatannya jauh lebih hebat daripada Hong Tong Pai Karena keras otomatis kelincahan dan kecepatannya jauh agak berkurang Oleh sebab itu juru Soh Kaca Pwe Pai dari aliran Tiang Pek Pai walau sudah dilatih hingga mencapai tingkat tertinggi pun Hanya 16 titik jalan darah yang bisa ditusuk dalam satu gebrakan Tapi bila jago lihai dari Hong Tong Pai yang menggunakan kedua jurus itu Mereka tidak akan mampu menebas tujuh batang pisau terbang pada saat yang bersamaan seperti apa yang dilakukan Chi Tin Kun Padahal kemampuan Chi Tin Kun menguasai 16 ketukan sudah merupakan tingkatan tertinggi dalam perguruan Tiang Pek Oaye Sebetulnya dia mampu menebas kutung sembilan batang pisau terbang Namun entah kenapa, pedangnya tidak mampu menyentuh kedua bilah pisau terbang yang lain hingga pisau-pisau terbang itu rontok ke tanah Begitu selesai mendengar perkataan Soh Bon Hu Jin, timbul kecurigaan di hati kecilnya, maka dia pun maju ke depan dan memungut kedua bilah pisau terbang itu Begitu diperiksa dia pun menjerit tertahan karena kaget Ternyata pada gagang kedua pisau terbang itu masing-masing telah tertancap sebutir bunga mutiara yang kecil Bunga mutiara adalah butiran mutiara yang lembut seperti beras Kini Chi Tin Kun baru mengerti, rupanya kedua bilah pisau terbang itu telah dirontokkan lebih dulu oleh Soh Bon Hu Jin Biarpun bunga mutiara itu sudah terbenam dalam gagang pisau namun masih tetap berada dalam keadaan utuh Hal ini menunjukkan kalau kemampuannya menggunakan tenaga dalam jauh lebih tinggi dari kemampuan Chi Tin Kun sendiri Apalagi Soh Bon Hu Jin sedang berdiri saling berhadapan dengan Kim Teng Hap Bahkan Kim Teng Hap yang sedang bertatap muka pun tidak mengetahui tindakan yang dilakukan perempuan tersebut Dalam hal kecepatan melancarkan serangan pun terbukti masih di atas kehebatan Chi Tin Kun Andai kata gerak serangan itu dilakukan dengan menggunakan pedang Bisa diduga Juru Soh Kacap Wee Pai yang dilancarkan Chi Tin Kun bisa kalah di tangannya Kim Teng Hap menerima pisau terbang itu dari tangan Chi Tin Kun Lalu digetarnya perlahan, bunga mutiara itu pun segera mencelat keluar Hu Jin cukup mengembalikan pisau terbangnya saja Buat apa musti buang harta pula? Silahkan Hu Jin menerima kembali bunga mutiara milikmu itu Sembari berkata dia sentilkan jari tengahnya Bunga mutiara itu pun segera meluncur balik Dengan sekali raup Soh Bon Hu Jin menerima kembali kedua butir bunga mutiara itu Kini kedua belah pihak sama-sama telah menunjukkan kebolehannya Tenaga dalam milik Kim Teng Hap terbukti memang tidak lemah Namun kemampuan Soh Bon Hu Jin pun sama sekali tidak kalah dari lawannya Dengan wajah dingin Soh Bon Hu Jin berkata Seharusnya kau mengendalikan olah anak buahmu Kini sudah saatnya kita kembali membicarakan urusan pokok bukan? Transaksi kita sudah batal Rasanya persoalan yang ada saat ini sudah tidak ada sangkut lautnya dengan Hu Jin Sengaja Kim Teng Hap menyaut Kau tidak usah berlagak pilon Memangnya kau tidak tahu kalau dua orang yang hendak kau tahan Satu adalah putriku, satu lagi adalah anak angkatku Harap Hu Jin maafkan kelancanganku Sahut Kim Teng Hap tertawa paksa Yang mula-mula mengusulkan penyelesaian masalah Menurut aturan dunia persilatan pun rasanya Hu Jin sendiri Benar Kalau begitu urusan jadi lebih mudah Menurut peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan Aku rasa Hu Jin sendiri pun pasti paham Sikap menghormat kami terhadap Hu Jin adalah satu masalah Sementara pertikaian yang terjadi antara putra putrimu dengan kami pun merupakan masalah yang lain Sebetulnya Bowet Yew hanya anak angkat Soh Bon Hu Jin Tapi kini sebutannya diubah menjadi putramu Tidak jelas apakah perubahan panggilan itu memang sengaja dialakukan karena mengandung maksud tertentu Ataukah karena situasi yang tegang Sehingga dia sadar akan kekeliruan itu Namun dalam situasi seperti ini Tidak seorang pun yang mempermasalahkan apalagi memperhatikannya Tidak usah kau ingatkan aku Justru hari ini aku akan mengajakmu berbicara tentang peraturan dunia persilatan Tukas Soh Bon Hu Jin Kalau begitu silahkan Hu Jin memberi petunjuk Aku bukan minta kau membebaskan mereka Tapi aku adalah Ciam Puei mereka Perselisihan yang mereka lakukan sudah wajar Bila penyelesaiannya pun dipikul oleh angkatan tuanya Dalam dunia persilatan memang terdapat peraturan semacam ini Kim Teng Hap sendiri pun tadi telah menggunakan peraturan yang sama Untuk menahan Bowet Yew karena persoalan yang telah dilakukan Lan Giokeng Buru-buru Han Chow tampil ke depan Serunya, Hu Jin, harap dengarkan dulu perkataan hamba Kau adalah pejabat sementara aku hanya rakyat jelata Selah Soh Bon Hu Jin dingin Aku tidak berani menerima sanjunganmu Harap kau jangan marah karena aku tidak tahu diri Kalau memang ingin menyampaikan sesuatu Lebih baik sampaikan saja kepada atasanmu Dari malu Han Chow jadi besar Teriaknya, Hu Jin, biarpun kau tidak sudi menanggapi diriku Aku masih tetap memandang wajah lo tengkoh dan selalu menghormatimu Hu Jin, maaf kalau aku akan bicara belak-belakan Jadi orang yang bijaksana haruslah tahu situasi dan keadaan Kau mesti ingat, tempat ini bukan wilayah Tionggoan Hu Jin, kau pun tidak punya banyak anak buah yang bisa diperintahkan di tempat ini Kim Tai Jin menaruh niat baik kepadamu Itulah sebabnya ingin mengajak kau pergi ke kota reja untuk menjumpaikan Jadi orang sedikitlah tahu diri Jangan arak kehormatan ditampik Arak hukuman justru dicari Bagus sekali, kalau begitu suruh Kim Tai Jinmu segera Suguhkan arak hukuman Betul, kalian boleh saja mengandalkan jumlah banyak Tapi paling banter kalian hanya bisa merenggut nyawa kami bertiga Aku tidak percaya kalau dengan kemampuan kami Tidak mampu mencari modal balik Berubah paras muka Kim Teng Hab Barusan dia telah menyaksikan kehebatan dari So Bon Hu Jin Maka pikirnya, kemampuan Citing pun hanya setingkat lebih hunggul ketimbang Bowet Yeu Andai kata perempuan bangsat ini benar-benar melakukan pembunuhan yang secara besar-besaran Mungkin tiada orang yang mampu membendungnya Betul, mengandalkan jumlah banyak memang menguntungkan Dan akhirnya kemenangan tetap berpihak padaku Tapi seperti apa yang dia katakan Paling banter hanya mereka yang terbunuh Sementara berapa banyak nyawa pihak kami yang harus ikut menjadi tumbal Dia sadar keselamatan jiwanya memang tidak perlu dikhawatirkan Namun bukan berarti bisa lolos dari luka-luka Sementara dia masih berdiri sangsi dan tidak bisa mengambil keputusan Mendadak terdengar suara pekekan panjang berkemandang Suara pekekan itu sebentar panjang sebentar pendek Suaranya keras seperti benda logam yang saling beradu Gemerincingan dan menggaung sangat menusuk telinga Anehnya sama sekali tidak terlihat orang yang mengeluarkan pekekan itu Seolah terbetut sukmanya Kim Teng Hap berdiri mematung setelah mendengar suara pekekan itu Han Chow pun kelihatan kaget dan ketakutan setengah mati Yang lebih aneh lagi Ternyata Seobun Hujin sendiri pun berdiri termangu Seolah dibalik suara pekekan itu tersimpan sesuatu rahasia Dan rahasia itu sedang mengetuk perasaan hatinya Mendadak seobun yang seperti tersentak bangun Serunya, ibu, suara pekekan ini mirip sekali dengan irama tambur yang biasa digunakan orang-orang Sikang serta Tibet Beberapa kelompok peribumi yang tinggal di wilayah Sikang serta Tibet sering menggunakan irama tambur untuk menyampaikan Berita, dari komposisi irama tambur yang terkadang cepat atau melambat Mereka dapat menyampaikan ungkapan isi hatinya kepada pihak lain Tentu saja ungkapan yang kelewat rumit tidak mungkin bisa disampaikan Tapi percakapan sehari-hari biasanya dapat disampaikan lewat irama tambur Seabun hujan manggut-manggut, lalu gelengkan kepalanya Mengangguk pertanda ucapan putrinya benar, menggeleng artinya dia tidak bisa menangkap partinya Mendadak Chitin Kun bertanya, Han Chow, apa yang dikatakan orang itu? Dari mimik mukanya, dia seolah sudah tahu kalau Kim Teng Hap serta Han Chow pasti memahami arti irama tambur itu Tapi karena kedudukan Kim Teng Hap hampir sejajar dengan statusnya, maka dia bertanya kepada Han Chow Benar saja, Han Chow tidak berani berbohong, segera sahutnya, dia bilang Kau hanya mendengarkan putranya, apakah tidak menurut kepada yang tua? Apa maksud perkataan itu? Tanya Kim Teng Hap keheranan Aku sendiri pun tidak paham, Han Chow menggeleng Han Chow boleh tidak paham, tapi Kim Teng Hap memahami artinya Surat yang kemarin dibawa pulang Ouyang yang dari kota Kim Leng tidak lain adalah surat yang ditulis putra orang itu Dalam surat itu dia diminta tidak menyusahkan Lan Giyokeng Orang yang menulis surat itu mempunyai status dan kedudukan khusus Sehingga mau tidak mau dia harus mentah artinya Dan kini dia ingin menahan Bowet Yeu untuk melancarkan rencananya itu Maka dia pun menggunakan alasan Lan Giyokeng telah membuat perselisihan dengan dirinya untuk menahan paman gurunya Tapi sekarang, suara pekihkan orang itu menyampaikan pesan Lagi, mengingatkan dia, terlepas apapun maksud dan tujuannya, dia tidak boleh menyusahkan semua orang yang ada hubungannya dengan Lan Giyokeng Bahkan Kim Teng Hap tahu dengan jelas bahwa orang tua itu jauh lebih susah dihadapi daripada anaknya Kim Teng Hap termangu beberapa saat lamanya, kemudian teriaknya lagi Kuik Lo Chiam Pue, di sini ada orang ingin bertemu denganmu Kembali suara pekihkan orang itu berkemandang, kali ini waktunya jauh lebih panjang Begitu suara pekihkan berhenti, paras muka Cietin kun ikut berubah hebat Ternyata Kuik Lo Chiam Pue yang disebut Kim Teng Hap tidak lain adalah salah satu tokoh yang paling ditakuti sepanjang hidupnya Tanpa terasa dia alihkan pandangan matanya ke arah Hon Chow Dengan setengah berbisik sahut Hon Chow, dia bilang Sahabat yang ingin ku jumpai tidak perlu kalian atur Teman yang tidak ingin ku jumpai, biar kalian atur pun tidak ada gunanya Jawaban itu sama artinya telah menyangkal semua janji yang diberikan Kim Teng Hap kepada Sobun Hujan Sambil tertawa dingin Sobun Hujan menyindir Huhuh, pertukaran syarat apa yang kau ajukan? Ternyata hanya menjual petesan kosong Kim Teng Hap benar-benar malu setengah mati Tanpa mengucapkan sepatah katapun dia mengulapkan tangannya lalu beranjak pergi dari situ Begitu dia berlalu, kawanan tentara itu pun ikut berlalu dari sana Siapapun tidak menyangka kawanan manusia yang sewaktu datang nampak begitu garang dan menakutkan Kini harus menarik kembali pasukannya tanpa mengucapkan sepatah katapun Bowit Yew sendiri pun terkejut bercampur sanksi Begitu kawanan tentara itu angkat kaki, dia cepat bertanya kepada Seabun Hujan, apakah orang itu adalah Jitseng Kiam Kek? Entah Seabun Hujan tidak ingin menjawab pertanyaan itu atau memang tidak sempat menjawab Begitu kawanan tentara itu mundur, dia langsung lari menuju ke arah bukit Di mana suara pekihkan itu berasal Tiba di tepi bukit, sejauh metu memandang hanya tanah lapangan luas terbentang di depan metu Nun jauh di atas permukaan samudera terlihat sebuah perahu kecil membuang saw Kecuali perahu kecil itu, tidak nampak perahu-perahu lainnya Bowit Yew yang mengikuti dari belakang, sama-sama merasa terperanjat bercampur heran Angin dan suara ombak di samudera sangat kencang, bila suara pekihkan tadi berasal dari seseorang yang berada di atas perahu kecil itu Dapat diduga kalau kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki orang itu benar-benar jarang ditemui di kolong langit Seabun hujin menarik napas panjang, teriaknya, kuik to aku, harap tunggu sebentar Begitu mendengar sebutan kuik to aku, Bowit Yew segera tahu kalau dugaannya tidak keliru Ternyata orang itu memang jit sengkiam ke Perahu kecil itu sama sekali tidak berbalik, hanya terdengar irama senandung bergema dari lautan Kehidupan berganti bintang beralih, berapa musim gugur telah berlalu Simpatik dan rasa hormat untuk sahabat lama Air hitam bukit putih memendang hawa pedang, sahabat lama hanya berkumpul di daratan Tiong Ciu Baru suara senandung bergema di telinga, perahu sampan itu telah lenyap di ujung lautan Ibu, apa maksud syair yang disenandungkan itu tanya seobondian kemudian Dia bilang waktu sudah berganti situasi telah berubah, dia tidak ingin bertemu aku lagi Julukan jit sengkiam kek yang sebenarnya adalah Tiong Ciu Kiam Kek Dia bilang sahabat lama hanya berkumpul di daratan Tiong Ciu Artinya sekarang dia sudah bukan dia yang dulu, hanya sewaktu dia masih berada di Tiong Ciu lah baru merupakan sahabat lamaku Yang dimaksud air hitam bukit putih tentulah luar perbatasan Air hitam bukit putih memendang hawa pedang, tampaknya kehidupan dia di luar perbatasan adalah karena keadaan terpaksa Kalau tidak kenapa dia begitu putus asa dan kehilangan semangat? Ibu, kenapa dia tidak kembali ke Tiong Ciu, daratan Tiong Goan? Bila dia mau kembali ke Tiong Ciu, bukankah kalian masih tetap sahabat karib? Aku telah berpisah dengan dirinya hampir 30 tahun lamanya, aku sama sekali tidak tahu bagaimana kehidupannya selama di luar perbatasan Tapi aku rasa dia pasti mempunyai kesulitan yang memaksanya berbuat begitu, karena itulah dia lebih suka mati tua di tempat ini Habis berkata dia berpaling dan ujarnya kepada Bowet Yeu, Yeuji, bukannya aku tidak ingin membantumu, kalau aku pun tidak ingin dijumpainya, apalagi kau Biarpun tidak dapat bertemu dengannya, tapi untung sudah mengetahui sedikit kabar tentangnya, kalau ku sampaikan kepada ayah, sudah pasti beliau akan gembira sekali Ibu angkat, boleh aku bertanya satu hal kepadamu? Tentang apa? Ayah sangat mengkhawatirkan kabar berita tentang Jit Seng Kiam Kek, dulu apakah mereka adalah sahabat karib? Aku hanya kenal dengan Jit Seng Kiam Kek, aku tidak tahu berapa banyak sahabat yang dia miliki Lebih baik kau pulang dan tanyakan sendiri kepada ayahmu Bowet Yeu adalah pemuda yang cerdas, sekali pandang dia sudah tahu kalau wanita ini mempunyai masalah yang sulit untuk Dijelaskan, segera pikirnya, entah masih ada berapa banyak persoalan yang sengaja dia rahasiakan kepadaku? Dalam pada itu Liu Kiseng telah maju ke depan sambil bertanya, Hujin, apakah kita boleh segera pulang? Kalau tidak pulang, memang mau apa di sini? Jawab seabun Hujin ketus Aku telah menyiapkan kereta untuk Hujin dan Syochia, kereta menanti di tepi bukit sebelah sana Harap Hujin mengijankan aku untuk mengiringi perjalananmu Buat apa musti merepotkan? Bila kita empat orang wanita asing harus melakukan perjalanan bersama-sama, kemunculan kita pasti akan memancing perhatian orang Kata Hang Si Hu, bagaimana kalau kita naik kereta saja? Hujin, ujar pengtoasa pula, bila kau merasa tidak terbiasa dilayani orang luar, biar aku saja yang akan menjadi kusir keretamu Urusan lain mungkin aku tidak berani membanggakan diri, tapi kalau soal jadi kusir, akulah ahlinya Aku tahu, sahut seabun yang sambil tertawa, adik angkatku pernah naik kereta yang kau kusiri Menyinggung kembali kejadian tersebut, aku belum minta maaf kepada Syochia Waktu itu Syochia berpesan agar kami menghantar nonalan balik ke lembah Peko Ako Siapa tahu kami menemui kejadian di tengah jalan Hanya saja, kesalahan itu bukan disebabkan kemampuanku membawa kereta tidak canggih Aku tahu, bila ada waktu di kemudian hari, pasti akan ku bantu kalian mencari orang-orang Liong Bunpang dan melampiaskan semua kekesalanmu Sudah cukup, tidak usah bercerita lagi, ibu Biar kita terima saja niat baik Peko Aso Saat itulah seabun hujan baru berkata, liok kiseng, ternyata semua yang kau persiapkan untukku telah tersusun rapi Tampaknya bila aku menolak naik keretamu, keputusanku itu sedikit tidak tahu Aturan Baiklah, kalau begitu mari kita buktikan kehebatan Peko Aso Setelah mengalami peristiwa kali ini, sikap maupun pandangannya terhadap liok kiseng jadi telah banyak mengalami perubahan Bouto Ako, kata Sobon Yan, kau pun sudah lelah karena menemani aku datang ke Liao Tong Hal ini sungguh membuat perasaanku tidak enak Apa rencanamu selanjutnya? Biarpun tugas yang kuemban gagal dilaksanakan dengan baik, sedikit banyak aku pun berhasil meraih sedikit hasil Tentu saja aku harus balik ke Bu Tongsan, kata Bowet Yeu, kegagalan yang kualami tidak mutlak, biarpun hasil yang diperoleh sedikit Siapa tahu masih sempat ikut menghadiri upacara penguburan jenazah Bu Siang Chinjin Yan Ji, tiba-tiba Sobon Hujain bertanya, kau merasa berat hati untuk berpisah dengan Toa Komu Kalau benar lantas kenapa tanya Sobon Yan? Kalau begitu sementara waktu kita tidak pulang ke rumah, ikut bersama Toa Komu naik ke Bu Tong Sama-sama pergi ke Gunung Bu Tong tanya Sobon Yan agak melengak Bu Siang Chinjin merupakan tokoh dalam dunia persilatan yang paling bagus reputasinya dan paling dihormati setiap umat persilatan Sayang aku tidak punya rejeki hingga semasa hidupnya belum sempat memperoleh petunjuk darinya Mumpung saat ini ada kesempatan, sewajarnya bila kita ikut hadir dalam upacara penguburannya sebagai wujud hormat kita Apalagi Ayah Bu Toa Komu adalah Ciang Bun Jin Bu Tong P saat ini, kalau tidak hadir rasanya kurang sopan Bagaimana, apakah kau? Tanda petik Tentu saja aku seribu kali setuju, jawab Sobon Yan cepat Sejujurnya, aku pun ingin sekali bertemu dengan adik angkatku Padahal yang benar dia ingin bertemulan Giyokeng dan bertanya mengenai hal-hal yang menyangkut piyokonya Walaupun dalam hati Bowet Yeu agak curiga dengan niat dan tujuan Sobon Hu Jin Tentu saja tidak leluasa baginya untuk menampik Terpaksa katanya, bagus sekali kalau kita melanjutkan perjalanan bersama-sama Setelah turun ke bawah bukit, benar saja di sana telah menunggu dua buah kereta besar Selain kereta tersedia pula lima orang anak buah Liu Qiseng serta belasan ekor kuda Kereta diperoleh dari menyewa penduduk setempat Sedang anak buah dan kuda dibawa sendiri Liu Qiseng dari daerah perbatasan Kepada dua orang kusir kereta penduduk setempat, Liu Qiseng pun berkata Kami sudah punya kusir sendiri, kalian tidak usah ikut Kedua kereta milik kalian ini biarku beli saja Karena harga yang dibayar untuk kedua buah kereta itu adalah harga dua kali lipat Tentu saja kedua orang pemilik kereta itu menyetujuinya Hang Hyo Chu, ujar Sobon Hu Jin Kemudian, kau naik satu kereta dengan aku karena aku ingin mendengar ceritamu Terima kasih atas perhatian Hu Jin Jawab Hang Si Hu, aku telah menimbulkan banyak kesulitan dan masalah Sudah saatnya untuk mohon petunjuk dari Hu Jin Bawato Ako, kalau begitu kau naik satu kereta dengan aku Ajak Sobon Yan Bawit Yeu segera tertawa Aku adalah seorang lelaki, naik satu kereta denganmu bisa menimbulkan tertawaan orang Buat aku lebih baik naik kuda sendiri saja Kecuali mereka yang duduk dalam kereta dan menjadi kusir kereta Yang tersisa adalah enam orang penunggang kuda Berarti masih tiga ekor kuda yang kosong Liu Tuo Chu, banyak amat kuda yang kau siapkan Seru Bawit Yeu kemudian Lebih banyak toh lebih baik, jawab Liu Ki Seng sambil tertawa licik Apalagi ku sangka kau masih ada teman lainnya Tergerak hati Bawit Yeu, pikirnya Jangan-jangan dia pun sudah tahu kalau Lan Giokeng dan Ho Wee Kota Isu pun sudah datang ke Liao Tong Mula-mula Bawit Yeu masih sedikit khawatir, dia takut selama masih berada di wilayah Liao Tong Setiap saat mereka bakal bertemu para pengejar, siapa tahu sepanjang jalan aman tenteram Karena itu perasaan hatinya pun mulai lega Kalau pada hari pertama tidak ada masalah, lain halnya pada hari kedua Selesai bersantap siang, ketika kereta sedang bergerak ke depan Entah mengapa Peng Toa So yang bertugas menjadi kusir kereta Tiba-tiba merasakan kepalanya pening dan pandangan matanya berkunang-kunang Sedikit teledor, kereta yang dibawanya nyaris terjerumus ke dalam sawah di tepi jalan Cepat-cepat dia menarik tali les kudanya, dengan susah payah akhirnya kereta pun berhasil dihentikan Namun dia sudah kecapaian hingga napasnya tampak terengah-engah Dengan wajah tersipu karena malu Peng Toa So berseru Selama hidup aku belum pernah mengalami kecelakaan Entah mengapa, tiba-tiba kepalaku terasa pening, kakiku lemas, seakan baru terserang penyakit parah Mungkin kau lelah, kata Sobon Hujin, coba ganti orang lain Siapa tahu baru selesai dia berkata Orang yang bertugas jadi kusir kereta yang membawa Sobon yang sakit lebih parah lagi Bahkan jauh lebih parah daripada Peng Toa So Tiba-tiba saja tubuhnya jatuh terguling dari atas kereta Begitu kusirnya terjatuh, kereta pun ikut terguling, sambil Melompat keluar Sobon yang segera berteriak Ibu, apa yang terjadi, kenapa kepalaku pun terasa berat sekali Semua tenaga seakan hilang lenyap dan tidak bisa digunakan lagi Menyusul kemudian, berapa orang anak buah liokiseng pun susul menyusul berteriak Tidak enak badan, seakan-akan mereka semua telah terjangkit penyakit Bowit Yeu sendiri pun merasakan ada perubahan aneh dalam tubuhnya Namun dia tetap membungkam Liokiseng yang berada di punggung kuda pun nampak bergoncang keras Segera jeritnya, celaka, kemungkinan besar kita semua sudah terkena hawa kabut racun Kabut beracun Dari mana datangnya kabut beracun seru Sobon yan Di bawah bukit yang kita lalui pagi tadi terdapat sebuah hutan bunga to yang amat luas Bunga to yang berguguran dan menumpuk selama banyak tahun menimbulkan bau busuk yang lama Kelamaan membentuk kabut beracun yang sangat jahat Bisa jadi hawa beracun itu tersebar ketika terhembus angin Hutan bunga to itu tak akan terlihat dari bawah bukit Liokiseng menerangkan Seabun yan merasakan rubuhnya makin lama semakin lemas tidak bertenaga Pikirnya, biarpun tenaga dalam yang kumiliki tidak termasuk bagus Namun tidak banyak kabut racun yang terhisap olehku Apalagi kalau kabut racun itu berasal dari atas bukit Aneh, kenapa sakitku bertambah parah? Namun gadis ini pun sadar kalau pengetahuannya sangat terbatas Dia tidak berani menyampaikan rasa curiganya terhadap Liokiseng Hanya tanyanya, ibu, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, jawab seabun hujin Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan Sambil tertawa getir Liokiseng segera berkata Tenaga dalam yang dimiliki hujin serta bau siau hiap sangat hebat Sekalipun terkena kabut racun, rasanya tidak akan terlalu mengganggu Hanya saja, kalau dilihat kondisi sekarang, mungkin sulit bagi kita untuk melanjutkan perjalanan Lantas bagaimana baiknya tanya seabun yan Aku rasa mungkin kita harus mendirikan tenda di sini Untung aku menyiapkan pula sedikit peralatan untuk berkemas serta obat-obatan Walaupun bukan obat untuk memunahkan racun kabut Siapa tahu setelah diminum, kondisi tubuh kita akan lebih mendingan Bila selewat malam nanti kondiri kita sedikit lebih baikkan Aku akan pergi mencari tabib Hujin, bagaimana menurut pendapatmu? Seabun hujin seperti kehabisan akal Sahutnya kemudian, aku belum pernah datang ke Liao Tong Segala sesuatunya baiklah kau putuskan sendiri Selesai mendirikan tenda, Liao Kiseng mengeluarkan bubuk obat yang dibawanya dan dibagikan kepada semua orang Aku tidak perlu tampik seabun hujin Bagikan saja lebih banyak obat yang kau bawa kepada mereka Begitu Boweet Yeo melihat seabun hujin menampik pemberian itu Tergerak hatinya, cepat katanya pula Aku dengar kabut beracun yang berasal dari hutan bunga Boweet Yeo merupakan jenis kabut paling beracun Betul bubuk obatmu bisa memunahkan pelbagai racun Tapi bila dipakai dalam kadar sedikit sama sekali tidak ada gunanya Lagian aku hanya merasa sedikit pening dan tidak masalah Berikan saja lebih banyak kepada mereka yang kondisi sakitnya parah Adik Yan, bagaimana keadaanmu? Kondisiku pun tidak terlalu parah Sahut Sobon Yan, kalau kau tidak mau Aku pun tidak mau Oleh karena gadis ini bersikeras menampik Terpaksa Liu Qiseng mengulang kembali pembagian jatahnya Termasuk satu bagian buat diri sendiri Padahal keadaan Sobon Yan saat itu bagaikan orang yang baru Terserang penyakit parah Seluruh tubuhnya terasa bagaikan dilolosi Bukan saja matanya berkunang telinganya mendengung Keempat anggota tubuhnya lemah tidak bertenaga Namun setelah menyaksikan Liu Qiseng maupun semua anak buahnya menelan bubuk obat yang dibagikan Perasaan curiga terhadap dirinya ikut pula hilang separuh bagian Tapi sayang khasiat bubuk obat itu tidak terlalu besar Lewat setengah jam kemudian kecuali Sobon Hujain dan Bowet Yeu Seluruh anggota rombongan nyaris dalam kondisi sakit parah Berhubung begitu banyak orang jatuh sakit Persoalan mendesak pun segera muncul di depan mata Dengan tubuh lemas dan tidak bertenaga bisik pengtoaso Tampaknya aku sudah tidak sanggup bertahan lagi Tapi Liu Qiseng Tuocu, malam ini harus ada orang yang menanakan nasi untuk hujin Kalian tidak perlu menguatirkan diriku Selasabun hujin cepat Aku bisa saja mengisi perut dengan rangsum kering Kalian sedang sakit dan tidak sehat Tidak cocok rangsum kering untuk kalian semua Benar, nasi boleh saja tidak dimakan Tapi toh harus ada air yang bisa diminum Liu Qiseng Persediaan air kita Tanda petik Sambil tertawa getir sahut Liu Qiseng Berasmah masih tersedia dua karung Tapi air yang tersisa tinggal sepoci Untuk membuatkan bubur satu orang pun mungkin tidak cukup Saat itu Sabon Yan merasakan pula sangat haos Segera serunya Apa jadinya bila orang yang sedang sakit tidak punya air? Toako, di tempat ini selain ibu Mungkin hanya kau seorang yang masih dapat bergerak Kau Tanda petik Baik, aku segera akan pergi mencari air Jawab Bowet Ye Ucepat Jangan, cegah Liu Qiseng Kami tidak berani merepotkan Bow Kongcu Lagian soal ini Soal ini Tanda petik Apa itu soal ini Soal itu Jadi kau tetap menganggap aku sebagai orang luar tukas Bowet Ye Ucepat Terpaksa Liu Qiseng menyahut Aku tidak bermaksud begitu Hanya saja Kemampuanku memang terbatas Aku merasa kurang enak Keluar dari tenda Bowet Ye Ucepat Menghirut nafas segar Walaupun langkah kakinya agak limbung Namun otak dan pikirannya tetap segar Aneh Tanpa sebab yang jelas Kenapa ada begitu banyak orang yang jatuh sakit? Dia tidak percaya dengan perkataan Liu Qiseng Apalagi menggambarkan pengam racun kabut hutan bunga Tau yang konon begitu lihai Tapi demikianlah kenyataan yang terpampang di depan mata Bahkan saat ini tenaga dalamnya sudah tidak dapat digunakan lagi Yang bisa dia lakukan sekarang hanya bergerak dengan paksakan diri Moga-moga saja tenaga dalam yang dimiliki seabun hujan Tidak lenyap seperti apa yang kualami Biarpun sikap permusuhannya terhadap seabun hujan belum lenyap sama sekali Dia pun bukan bersungguh hati menganggapnya sebagai ibu angkat Namun satu-satunya harapan yang dimilikinya saat ini hanyalah dia Mendadak satu ingatan melintas lewat Aduh celaka Bila tenaga dalam yang dimiliki seabun hujan belum lenyap Dia seharusnya mulai interogasi Liu Qiseng Datangnya kejadian ini sangat aneh Bahkan aku pun merasa kalau Liu Qiseng sangat mencurigakan Dia sebagai jago kawakan masa tidak dapat berpikir ke situ Tapi, sekalipun dapat membuktikan kalau semuanya ini merupakan olah yang dilakukan Liu Qiseng Apa pula yang bisa dia lakukan Dengan kondisi tubuhnya sekarang, jangan lagi memikirkan keselamatan orang lain Keselamatan diri sendiri pun masih menjadi tanda tanya besar Sementara dia masih bingung dan tidak tahu apa yang mesti diperbuat Mendadak terdengar suara pekihkan nyaring muncul dari balik hutan Suara pekihkan itu disertai irama yang istimewa Sekali mendengar Bowet Yeu segera tahu kalau suara itu berasal dari Jitseng Kiamke Biarpun dia tidak bisa menangkap arti dari suara pekihkan itu Tidak urung muncul juga secerca harapan di hati kecilnya Maka dengan langkah cepat dia menghampiri sumber munculnya suara tersebut Sementara dia masih berlarian dengan napas ngos-ngosan Mendadak terdengar suara yang sangat menusuk pendengaran bergema Hei bocah muda, kau anggap setelah mempunyai ibu angkat Maka aku tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu Suara itu membawa nada hidung yang kental Seperti orang yang sedang sakit pilek Begitu mendengar suara orang itu Dia segera tahu siapa yang datang Tahu-tahu di depan matel Telah muncul manusia berkerudung itu Dalam pada itu Bowet Yeu telah mencabut keluar pedangnya Sereet Dia langsung melepaskan sebuah bacokan Dalam kondisi tenaga dalam masyak utuh pun Dia tidak sanggup menghadapi sepuluh jurus serangan dari manusia berkerudung itu Apalagi sekarang tenaga dalamnya telah punah sama sekali Hanya saja dia tidak rela untuk menyerah kalah dengan begitu saja Teraiang baru saja ujung pedang Bowet Yeu menyentuh pakaian lawan Serangan itu seketika tersampok keruntuh oleh kebasan manusia berkerudung itu Agaknya manusia berkerudung itu pun tidak menduga akan hal ini Sambil mendengu segera tegulnya Kau sedang berlagak bodoh atau benar-benar telah kehilangan ilmu silat Perlu diketahui mereka baru berpisah selama dua hari Biarpun saat itu Bowet Yeu telah menderita kerugian besar di tangannya Namun manusia berkerudung itu pun tidak berhasil melukai lawannya Aku telah kehilangan ilmu silatku Jawab Bowet Yeu dingin Bila ingin membunuhku, bukankah bisa kau lakukan dengan lebih gampang lagi? Tampaknya manusia berkerudung itu sudah tahu kalau lawannya benar-benar telah kehilangan ilmu silat Sebagai seorang jagoan kelas satu dalam dunia persilatan Mana mungkin dia mau membunuh seseorang yang telah kehilangan kemampuannya untuk melawan? Tangan manusia berkerudung yang telah diangkat ke atas perlahan-lahan diturunkan kembali Kemudian setelah berpikir berapa saat akhirnya dengan nada dingin ujarnya Baiklah, aku tidak akan membunuhmu, tapi akan kumusnahkan ilmu silatmu Kondisi Bowet Yeu saat ini tidak lebih hanya kehilangan ilmu silat Kehilangan dan dimusnahkan jelas dua hal yang berbeda sekali Bila kehilangan ilmu silat karena keracunan hebat atau sakit parah Suatu saat kemampuannya dapat pulih kembali Sebaliknya bila dimusnahkan seorang jago silat Maka selama hidup ilmu silatnya tidak bakalan pulih kembali seperti sedia kalah Biarpun terancam bahaya maut, Bowet Yeu tidak sudi minta ampun Dalam keadaan begini dia hanya menggertak giginya kuat-kuat Tampaknya manusia berkerudung itu pun tidak sanggup mengambil keputusan Tapi saat ini telapak tangannya telah menempel di atas tulang pipa kut di tubuh Bowet Yeu Pada saat dia sambil menggigit bibir siap melancarkan serangan Yang mematikan itulah, tiba-tiba suara pekekan aneh itu kembali berkumandang Manusia berkerudung itu tampak agak tertegun Kemudian serunya, bukannya aku lupa dengan hubungan persahabatan di masa lampau Aku toh sudah berulang kali memperingatkan bocah muda ini Kembali suara pekekan berkumandang tapi kini telah berubah iramanya Bowet Yeu tahu suara pekekan itu merupakan irama tambur untuk menyampaikan berita Hanya sayang dia tidak paham apa maksud dari pekekan itu Dia memang tidak mengerti N Mun manusia berkerudung itu sangat memahami artinya Begitu suara pekekan berhenti, kembali dia berseru Baiklah, kau adalah lotoak kami Bila kau bersedia mewakili bocah ini memberikan janjinya Tentu saja aku akan mempercayai jaminanmu itu Memandang di atas wajahmu sebagai penanggung Kulepaskan dirinya kali ini Begitu manusia berkerudung itu berlalu Terdengarlah seseorang berkata lagi Sebetulnya aku tidak ingin bertemu denganmu Tapi sekarang mau tidak mau harus bertemu juga Bersamaan dengan selesainya perkataan itu Dalam sekejap metu seorang kakek berwajah merah yang tinggi besar telah muncul di hadapannya Banyak pertanyaan berkecamuk dalam benak Bowet Yew selama ini Cepat dia berseru Terus terang, kedatangan tecu kali ini ke wilayah Liao Tong adalah karena ingin menanyakan berapa masalah yang pelik kepada diri Tanda petik Belum sempat dia menyelesaikan perkataannya Secara tegas Jit Seng Kiam Kek telah menukas Hanya aku yang boleh bicara, kau tidak boleh bertanya Bowet Yew melengak dan berdiri melongo Sebagaimana diketahui dia adalah putra seorang pendekar kenamaan, sedikit Banyak dia masih memiliki sedikit pamer dan nama Siapa tahu bukan saja orang tua itu sama sekali tidak sungkan Bahkan begitu bertemu muka telah membuatnya ketanggur batunya Maka sesudah termangu berapa saat Ujarnya, urusan orang lain boleh saja takut tanyakan Tapi kalau masalahnya menyangkut pribadiku dan aku ingin mengetahuinya Hal ini tidak kelewat batas bukan? Kalau didengar dari perkataan manusia berkerudung itu Kelihatannya lo Ciam Pue telah mewakili aku menyanggupi sesuatu Apakah hal seperti ini pun aku tak pantas bertanya? Kau menyalahkan aku karena berani mewakilimu mengambil keputusan Tidak berani, aku tahu Ciam Pue berbuat begini demi kebaikanku Hanya saja aku masih tetap ingin tahu Betul, persoalan ini memang harus kau ketahui Sederhana sekali, aku hanya mewakilimu berjanji setelah balik ke gunung Nanti tidak pernah akan bercerita kepada siapapun Kalau di wilayah Liao Tong pernah bertemu dengannya, termasuk kepada ayahmu Tapi bukan hanya Tecu seorang yang pernah bertemu dengannya Aku tahu, jawab Jit Seng Kiam Kek, selain kau, Sobun Hujain dan putrinya pernah bertemu juga Tapi mereka tidak bakalan akan bercerita kepada orang-orang Butong Pai Lagi pula yang mereka ketahui tidak sebanyak apa yang kau peroleh Seperti misalnya kejadian barusan, mereka atau tidak tahu Cuma kau tidak usah khawatir, siapa yang akan membocorkan rahasianya di kemudian hari Dia pasti punya care untuk menyelidikinya, tidak mungkin dia akan menagih hutang orang lain kepadamu Bowit Yeu bukan orang bodoh, begitu berpikir sejenak dia pun segera menjadi paham Yang dimaksud manusia berkerudung itu sebagai kepada siapa sesungguhnya hanya kata kiasan Sebab orang yang benar-benar paling ditakuti olehnya hanya ayahnya seorang Mengapa dia tidak berani membiarkan ayah tahu kalau dia pernah muncul di Liao Tong Bahkan berulang kali berusaha menyusahkan diriku? Mungkin masalahnya bukan hanya takut ayah bakal menuntut balas kepadanya Dulu dia pasti pernah saling mengenal dengan ayahku dan sekarang ada sesuatu rahasia yang tidak ingin diketahui ayahku Semisal secara diam-diam ku beritahukan hal ini kepada ayah, dari mana dia bisa mengetahuinya Agaknya Jitseng Kiamkek dapat membaca suara hatinya, cepat katanya Bila kau mengira dapat mengelabuhinya, maka dugaanmu itu keliru besar Bila ingin orang lain tidak tahu, kecuali kau tidak pernah melakukannya Bila kau beritahukan persoalan ini kepada ayahmu, bukan saja bakal tidak menguntungkan bagimu Terhadap ayahmu sendiri pun lebih banyak ruginya daripada untung Jangankah sangka aku sedang menakut-nakutimu Bu Ampue akan mentaat di pesan Ciampue Bagus, apa yang ingin kau tanyakan telah ku jawab Sekarang kaulah yang harus mendengarkan perkataanku Bu Ampue siap mendengarkan Tadi kau mengatakan kalau aku mau mewakilimu menyanggupi permintaan manusia berkerudung itu karena demi kebaikan Salah Tanpa terasa kembali Bawet Ye Utertegun Namun berhubung dia tidak boleh bertanya terpaksa ditunggunya sampai Jitseng Kiamkek sendiri yang memberi penjelasan Aku berbuat demikian demi Sobong Hujin Jitseng Kiamkek menerangkan Bagaimanapun juga, dia masih terhitung sahabat lamaku Sekarang dia sedang ketimpa masalah Aku tidak bisa berpeluk tangan tanpa menolong Oleh karena itulah terpaksa aku harus meminjam tanganmu untuk menolongnya Bila ilmu silatmu sampai dipunahkan manusia berkerudung itu Berarti tidak bisa selamatkan dirinya Bawet Ye U merasa terkejut bercampur kaget, tanpa sadar Serunya tertahan, apakah liok? Tanda petik Baru mengucapkan dua kata, Jitseng Kiamkek telah mengerling sekejap ke arahnya sambil menukas Bagaimana aku berpesan kepadamu tadi, secepat itu sudah kau lupakan? Tecu hanya sembarangan menebak, tidak berani banyak bertanya Kau ingin menduga seperti apapun, itu urusanmu Kau ingin menggunakan care apa untuk menghadapi orang yang kau curigai Itu pun urusanmu sendiri, aku tidak mau ikut campur Yang ingin ku katakan kepadamu adalah racun yang bersarang di tubuh kalian Bukan racun yang berasal dari kabut Melainkan racun yang dicampur orang di dalam makanan kalian Racun ini dibuat dari bunga setan yang banyak tumbuh di Tibet Tidak ada warna, tidak ada bau Siapapun yang terkena racun itu maka tenaga dalamnya segera akan punah Kendatip pun ilmu-mu sangat hebat Racun ini jauh lebih lihai dari bubuk pelemas tulang Berbicara sampai di sini dia mengeluarkan sebuah botol porselen Di dalam botol itu berisi lima butir obat Katanya, untung aku mempunyai obat penawarnya Kau telanlah sebutir lebih dulu Sisanya yang empat butir bawa pulang Dan berikan kepada orang-orang yang kau anggap butuh pertolongan Tergerak hati bowet yeu Pikirnya, ucapan ini terdapat titik kelemahan Tujuannya yang paling utama adalah selamatkan seobon hujin Tapi sekarang minta akulah yang melakukan tugas pembagian ini Mungkin dia sangka jalan pikiranku sama seperti jalan pikirannya Pasti akan selamatkan seobon hujin terlebih dulu Berbagai ingatan segera melintas dalam benaknya Namun minit mukanya tidak menunjukkan perubahan apapun Terdengar Jit Seng Kiam Kek berkata lebih jauh Obat penawar ini baru menunjukkan khasiatnya setelah waktu berjalan berapa saat Bagi orang yang memiliki tenaga dalam seperti seobon hujin Setelah menelan pil pemunah itu maka dalam setengah jam Kekuatannya dapat pulih kembali Namun bagi kau paling tidak Butuh waktu satu jam Aku rasa dia tidak bisa menunggu kedatanganmu satu jam lagi Mari biarku bantu dirimu Habis berkata dia pun menepuk punggung Bowet Yeu Segulung hawa panas segera memancar keluar dari telapak tangannya Dan langsung menembusi ke dalam tantian Bowet Yeu Nah sudah, ujar Jit Seng Kiam Kek kemudian Di saat Kek sudah tiba kembali di tempat semula Aku rasa tenaga dalammu telah pulih kembali enam, tujuh bajian Terima kasih banyak atas pemberian obat dari Jit Seng Kiam Kek berseru Melihatkah sudah jauh-jauh datang ke Liao Tong Tampaknya paling tidak aku harus memberitahukan sedikit Tentang persoalan yang paling ingin kau ketahui Terima kasih atas petunjuk Jit Seng Kiam Kek merupakan persoalan yang benar-benar ingin dia ketahui Karena itulah dia ingin menggunakan ucapan tersebut untuk mengunci janjinya di dalam lingkungan yang dia maksud Agar Jit Seng Kiam Kek tidak salah paham dengan maksud hatinya Kau tidak usah berterima kasih kelewat awal Kata Jit Seng Kiam Kek lagi Aku tidak mungkin memberitahukan kepadamu siapa pembunuh yang kau curigai Yang bisa ku beritahukan kepadamu hanyalah Jangan salahkan kalau aku bicara tanpa sungkan Sungkan Walaupun ayahmu bukanlah terhitung seorang lelaki sejati Namun dia tidak bakalan mau menjadi pembantu dalam kasus pembunuhan terhadap orang lain Sedikit pun tidak salah Apa yang dia katakan memang merupakan persoalan yang paling ingin diketahui Bowet Yew Walaupun dia tidak memberitahukan siapa pembunuh sebenarnya dalam berapa kasus pembunuhan yang menimpa tokoh-tokoh Butong Pei Namun jawaban ini telah menghilangkan satu keraguan yang paling ditakuti Bowet Yew Dia pernah mencurigai ayahnya tersangkut langsung dengan beberapa kasus pembunuhan itu Terima kasih kuik lociampwe telah membebaskan simpul mati yang mengganjal pikiranku selama ini Walaupun perkataan Jitseng Kiamkek sama sekali tidak sungkan Namun rasa terima kasihnya ini tetap muncul dari hati sanubarinya yang paling tulus Cukup, sekarang kau boleh segera kembali Kalau terlambat khawatirnya tidak sempat lagi Ketika mengecapkan perkataan yang terakhir, tubuh Jitseng Kiamkek telah lenyap di balik hutan berlukar Setelah mendapat bantuan dari Jitseng Kiamkek, di saat Bowet Yew balik kembali ke tempat di mana tenda itu didirikan Tenaga dalamnya telah pulih kembali tujuh bajian Pertama-tama yang dia dengar adalah suara tertawa dingin dari Liu Kiseng Di saat semua orang sedang berharap-harap cemas akan munculnya kembali Bowet Yew Tiba-tiba Liu Kiseng berkata Nona Sobun, jangan salahkan kalau aku bicara terus terang Aku khawatir kau sedang bermimpi bila ingin melihat Bowet Yew balik kembali kemari Kenapa? Tanya Sobun yang terperanjat Sebab bocah keparat itu sudah kehabisan tenaga Di mulut saja dia masih berbicara sok gagah Mau pergi mencari air, HMMM Mungkin saja saat ini tubuhnya sudah terpelanting masuk ke dalam jurang dan tidak mampu bangkit kembali Bila nasibnya sedang baik, mungkin saja jiwanya akan ditolong pemburu yang kebetulan lewat Tapi paling tidak dia bakal sakit parah setengah sampai setahun lamanya Jika nasib sedang buruk, apalagi sampai bertemu Tanah longsor atau air bah, mungkin bukan cuma nyawanya saja yang lenyap Tulang belulangnya pun tidak bakal bisa ditemukan lagi Meledak hawa amarah Sobun yang setelah mendengar ucapan itu Umpatnya, Liu Kiseng, kau berani menyumpai saudara angkatku Ibu, coba lihat, kurang ajar benar bajingan ini Kita harus memberi pelajaran yang setimpal kepadanya Namun Sobun Hujain berlagak seolah tidak ada masalah Katanya sambil tersenyum, mungkin Liu Kiseng sengaja menggodamu setelah melihat kau panik tidak karuan Jangan ditanggapi serius Melihat Sobun Hujain tidak berani menegur atau memakinya Liu Kiseng segera tahu kalau apa yang diduga tidak meleset Sikapnya semakin bertambah kurang ajar Sobun Hujain, jengek Liu Kiseng kemudian sambil tertawa dingin Aku dengar ilmu pedangmu sudah termasuk jagoan nomor wahid Ternyata yang kau miliki hanya ilmu sandiwara yang hebat Meledak hawa amarah pengtau aso mendengar ucapan itu Bentaknya, Liu Tuo Chu, aku adalah anak buahmu Tapi kau pun anak buah Hujain Berani amat kau bersikap kurang ajar terhadap Hujain HMM, kalau kami pun bersikap seperti itu kepadamu Apa kau sanggup untuk menerimanya? Itu mah tergantung berada dalam situasi macam apa Jawab Liu Kiseng kembali tertawa dingin Terkadang tidak tahan pun terpaksa harus ditahan Heng Si Hu jauh lebih cerdas Tampaknya dia sudah menemukan gejala yang tidak beres Cepat katanya, Liu Tuo Chu, apa sih yang kau andalkan Berani amat kurang ajar terhadap Hujain? Ucapan Enci Heng kelewat serius Aku hanya membuka jendela lebar-lebar sambil bicara belak-belakan Meski apa yang ku katakan memang tidak enak didengar Tapi seharusnya Hujain pun mengerti Semua yang ku katakan adalah ucapan sejujurnya Bicara sampai di sini, dia sengaja berlagak minta maaf Katanya Lagi kepada Sobon Hujain Hujain, aku tidak pandai bicara Bila ucapanku menyinggung perasaanmu Harap Kasudi memaafkan dan memberi hukuman yang seringan-ringannya Hampir meledak dada Sobon yang saking kusarnya Kembali dia berteriak Ibu, kenapa kau masih belum turun tangan untuk memberi pelajaran kepadanya? Sobon Hujain menghela nafas panjang A-a-a-ai, kau memang bocah yang tidak tahu urusan Hari ini kita semua sudah terjatuh ke cengkeraman orang lain Ibu, apa yang kau katakan Jerit Sobon yang terperanjat Saat itulah Sobon Hujain baru menatap Lio Kiseng Sambil perlahan-lahan berkata Lio Kiseng, ilmu meracunmu sungguh luar biasa Sampai aku pun berhasil kau kelabui Begitu perkataan itu diucapkan Bukan hanya Sobon yang saja yang terperanjat Hang Sihu serta Peng Toa So pun ikut melompat bangun Saking kagetnya, teriak mereka berbareng Lio Kiseng, ternyata kau telah meracuni kami Lio Kiseng tertawa terbahak-bahak Ajaknya, Hujain kelewat memujiku Padahal bukan caraku melepaskan racun yang hebat Bahan racun itu sendiri yang memang luar biasa Hujain, kau ingin tahu bahan apa yang telah digunakan? Hahaha obat itu adalah Bubuk siulosan yang dibawa kacok hoatsu dari Tibet Bubuk siulosan terbuat dari bunga iblis, opium Daya pengaruhnya berlipat ganda Bila dibandingkan bubuk pelemas tulang Lio Kiseng, kau memang bangsat Bajingan yang sudah sinting Empat Peng Toa So sambil menuding ke arah wajahnya Hujain begitu baik kepadamu Beginikah balasan yang kau berikan? Kembali Lio Kiseng tertawa keras Peng Toa So, masa kau lupa kalau julukanku adalah Seng pelajar dari alam baka Kalian tidak perlu mengumpatnya lagi Tukas Sobun Hujain Hambar, manusia semacam dia lebih pantas disebut Manusia egois yang takut dikutuk langit Bila tidak mencelakai orang Buat apa kalian mengajaknya bicara soal perasaan dan kesetia kawanan? Jangan sampai dia mencertawakan kalian hingga pecah kulit perutnya Tepat sekali seru Lio Kiseng sambil bertepuk tangan Ternyata Hujain memang lebih tahu perasaanku Tanda petik Baiklah, sekarang aku ingin bertanya kepadamu Karena apa kau meracuni diriku? Sebenarnya aku ingin mengandalkan Hujain sebagai tulang punggungku Tapi kau enggan menolongku Karena itulah agar bisa menjadi seorang Lio Kling Beng Cu Terpaksa aku mencari orang lain untuk dijadikan sandaran Kim Teng Hap maksudmu? Tepat sekali, tapi yang benar-benar cocok menjadi sandaranku adalah majikan Kim Teng Hap Kon dari Bang Saboan? Tepat sekali Kim Teng Hap telah menyanggupi permintaanku Asal aku berhasil membekuk kalian ibu dan anak dan menyerahkan kepadanya Dia berjanji akan membantu aku membicarakan masalah ini dihadapankan Agar keinginanku bisa kesampaikan Lio Kiseng, anjing gelandangan umpat pengto aso teramat gusar Sungguh takku sangka kau adalah manusia berhati serigala berparu-paru anjing Kau ingin menangkap Hujain? Lebih baik bunuhlah aku terlebih dulu Pengto aso, siapa yang telah mempromosikan dirimu? Kau lupa pernah bersumpah setia sampai mati kepadaku Seru Lio Kiseng HMM, siapa pula yang telah menampungmu ketika kau melarikan diri keluar perbatasan Seperti seekor anjing yang habis digebuki? Terhadap Hujain pun tidak setia Kau masih punya muka untuk berbicara denganku Bukannya gusar Lio Kiseng malah tertawa tergelak Hahaha, ternyata baru dicoba sudah ketahuan Sejak Cewal Aku sudah tahu kalau kau tidak dapat melupakan majikan lamamu Kesetiaanmu terhadapku hanya palsu Kesetiaan terhadap majikan lamalah baru beneran Lio Ktoako Tiba-tiba Hang Sihu memanggil dengan suara lembut Hang Hyo Chu Tukas Lio Kiseng cepat Kau pun jangan salahkan aku karena harus meracuni pula dirimu Meski kita adalah rekan kerja selama banyak tahun Namun selama beberapa hari belakangan tampaknya Hujain sedang berusaha merangkulmu Aku mesti bertindak hati-hati dalam setiap langkahku Aku baik terhadap Hujain Baik pula terhadapmu Bahkan aku bisa bersikap lebih baik lagi kepadamu Ucap Hang Sihu Oh oh, kebaikan apa lagi yang bisa kau berikan untukku? Asal kau bebaskan Hujain Apapun yang kau inginkan pasti akan kukabulkan Rupanya selama ini Lio Kiseng selalu kesemsem dengan kecantikan wajah Hang Sihu Bahkan berapa kali sempat mengemukakan keinginannya Namun selama ini Hang Sihu selalu berlagak tidak paham dan menolak keinginannya Lio Kiseng tampak sangat puas setelah mendengar ucapan itu Katanya, kalau begitu kau bersedia menikah denganku Berlagak seolah tersipu malu Hang Sihu menundukkan kepalanya Sesaat kemudian dia baru menyahut Hal ini tergantung dirimu Baiklah, bagaimana kalau kita masing-masing mengalah satu langkah Usul Lio Kiseng sambil tertawa Aku tidak keberatan untuk membebaskan Nona Seabun Tidak bisa, kalau ingin dibebaskan harus termasuk juga Hujain Bagaimanapun ilmu silat yang Hujain miliki telah punah Kau tidak usah menguatirkan lagi tindakannya untuk mencegahmu menjadi Lio Kling Beng Cu Lio Kiseng menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya, aku pun tidak segan untuk bicara sejujurnya kepadamu Meski aku menyukaimu Tapi kalau gara-gara mendapatkan dirimu lantas Aku harus kehilangan posisiku sebagai Lio Kling Beng Cu Jelas kerugian di pihakku kelewat besar Selama mereka belum berhasil mendapatkan Hujain Tidak nanti orang-orang itu akan mendukungku Bila aku gagal memperoleh kekuatan untuk mendukungku Sekalipun Hujain tidak menghalangipun Rasanya sulit bagiku untuk menduduki bangku kehormatan itu Kalau ada harga tentu ada penawaran Begini saja, kata Hang Si Ho kemudian Berikan obat penawar untuk Nona kami Aku akan mengawalkan permintaanmu setelah menyaksikan ilmu silatnya pulih kembali Tampaknya tergerak hati Lio Kiseng Setelah mendengar tawaran itu Dia mulai termenung sambil mempertimbangkan Kembali Hang Si Ho berkata Biarpun ilmu silat yang Nona miliki telah pulih kembali Dia pun bukan tandinganmu Apa yang harus kau takuti? Menurut perhitungannya Asal dia bersedia kawin dengan Lio Kiseng Maka sedikit banyak orang itu akan membagikan juga obat penawar baginya Asal dia bekerja sama dengan So Bon Yan Paling tidak dia masih bisa beradu nyawa dengan Lio Kiseng Peng Toa So tidak berpikir sampai ke situ Ucapan mana membuat sepasang matanya langsung melotot gusar Dia ingin memaki namun tidak mampu bersuara Akhirnya yang bisa dilakukan hanyalah menghela nafas panjang Seabun Yan tidak kuasa menahan amarahnya Dengan nada kasar kembali teriaknya Lebih baik kawin dengan babi atau anjing Daripada kawin dengan bangsat macam dia Enci Hong, biarku terima dalam hati niat baikmu Tapi aku tidak boleh membiarkan tubuhmu jadi kotor dan terhina Gara-gara ingin menolongku Lio Kiseng mendengus dingin Budak busuk umpatnya Jangan lupa, nyawamu sudah berada dalam genggamanku Berani amat bicara kotor Buru-buru Hang Sihu melerai Katanya, Lio Kiseng Kau telah berjanji kepadaku untuk tidak bertindak sembarangan Nona, lebih baik kurangi perkataanmu Pepatah kuno mengatakan Selama gunung nan hijau Tanda petik Tidak menanti dan menyelesaikan perkataannya Kembali Sobon yang telah mengejek sambil tertawa dingin Memangnya aku salah memaki Aku ingin bertanya kepadamu Bukankah menjadi kuku Garudanya kaum tartar sama hinanya dengan seekor anjing busuk? Paras muka Hang Sihu berubah jadi hijau kemerah-merahan Dia sadar setelah kejadian berubah jadi begini Maka perkataan apapun tidak mungkin bisa pulihkan kembali keadaan Sambil tertawa dingin kembali Lio Kiseng berseru Toa Sochia, kau benar-benar tidak tahu diri, HMM Jangan salahkan kalau aku orang si Lio Kiseng tidak punya perasaan Kalau kau ingin membunuh, bunuhlah, buat apa banyak bicara Setelah kau membunuhku, pasti ada orang yang akan membalaskan dendam bagiku Lio Kiseng tertawa mengejek Kau mengharapkan siapa yang akan membalaskan dendammu Tong Hong Liang atau Bowet Yeu Sayang Tong Hong Liang menganggap wajahmu kelewat jelek Begitu bertemu denganmu, sedari jauh sudah berusaha menghindarkan diri Sedang Bowet Yeu si bocah keparat itu, hehehe Belum selesai dia berkata, mendadak terdengar lagi seseorang sedang tertawa dingin Siapa Hardi Kliok Kiseng? Sambil tertawa dingin sahut orang itu, aku tidak mati Terpelanting, tidak pula roboh karena sakit, maaf, telah membuat kau kecewa berat Ternyata Bowet Yeu muncul tepat waktu Begitu turun tangan dia langsung mengeluarkan jurus pamungkas dari ilmu pedanglian Niatnya ingin menggunakan serangan yang tercepat untuk segera menyelesaikan pertarungan ini Ujung pedangnya langsung menusuk ke arah tenggorokan Lalu mata pedang mengikuti gerakan tadi menebas turun ke bahu Sementara dengan gagang senjata dia sodok perut lawan Tiga jurus berantai dilancarkan bersamaan waktu Kedasyatannya benar-benar luar biasa Tapi sayang tenaga dalamnya baru pulih tujuh bagian Liok Kiseng berani mengincar kursi kebesaran Liok Lim Beng Cu Tentu saja ilmu silat yang dia miliki pun bukan sembarangan Cepat telapak kirinya menabok ke muka Dia tangkis gagang pedang lawan terlebih dulu Otomatis tusukan ke arah tenggorokan dan babatan ke arah bahu pun terurai dengan sendirinya Menyusul kemudian telapak tangan kanannya menyodok ke depan Sepasang tangan bersatu membentuk satu lingkaran busur Dalam waktu singkat gerakan pedang dari Bowet Yeu pun terkunci sama sekali Kini bukan saja gerakan pedang Bowet Yeu terkunci Bahkan seluruh tubuhnya berada dalam kurungan angin pukulannya Hal ini memaksa tubuhnya gontai berapa kali Sambil tertawa dingin Liok Kiseng segera mengejek Bocah dungu, ku sangka kepandayanmu benar-benar luar biasa HMMM, tidak taunya hanya ujung tombak yang terbuat dari lilin HMMM, tadi kau berhasil kabur satu kali Jangan harap bisa kabur untuk kedua kalinya Inilah yang dinamakan jalan ke sorga kau tidak lewati Jalan menuju ke neraka justru kau datangi Walaupun mulutnya tetap berkobar mengejek ketidak becusan Musuhnya, sementara dalam hatinya dia merasa terperanjat bercampur keheranan Pikirnya, simhoat tenaga dalam dari Butong Pei ternyata memang luar biasa Saktinya, seabun hujin saja tidak tahan menghadapi racun dari bunga iblis Ternyata bocah keparat ini masih mampu bertarung seimbang melawanku Dalam terkejut bercampur ragunya, karena khawatir situasi bakal berubah Tidak menguntungkan pihaknya maka napsu membunuh pun seketika menyelimuti hatinya Waktu itu seabun hujin sedang duduk bersilah sambil setengah pejamkan matanya Mendadak dia berseru, jalan ke jian, barat laut, berputar kesan, tenggara, kim kulwiming, tambur emas guntur menggelegar Jian, langit barat laut, kun, bumi barat daya, ken, gunung timur laut, san, angin tenggara, kan, air utara, li, api selatan, ceng, guntur timur, tuwi, jeram barat Merupakan delapan unsur yang menunjukkan arah yang berbeda dalam petkwa Namun bila digunakan dalam ilmu silat maka bukan saja hanya menunjukkan arah metu angin Bahkan memiliki pula makna mana yang saling menghidupkan dan mana yang saling bertentangan Butong Pei merupakan pusat agama tu Semua ilmu silatnya mengandung makna engkauheng dan petkwa Jelas merupakan suatu keistimewaan dari ilmu silat aliran butong Begitu mendengar petunjuk itu, tanpa berpikir panjang lagi Bowet Yew bergerak menuju arah yang ditunjuk Seobon Hujin, pedang dan pukulan digunakan bersama Dia segera mengeluarkan jurus Kim Kulwiming, tambur emas guntur menggelegar Yang maha dasyat Jurus pembunuh yang dilancarkan Liu Qiseng memang tertujuk ke bagian tubuhnya yang kosong Dengan perputaran itu maka secara persis dia malah menyumbat bagian yang kosong itu bahkan melancarkan serangan setengah langkah cepat Dari posisi yang diserang kini dia malah menjadi pihak yang menyerang Begitu Bowet Yew mendapat petunjuk dari Seobon Hujin Walaupun tenaga dalamnya masih kalah dari musuhnya Namun setiap jurus serangan yang dilancarkan selalu berhasil mengendalikan situasi lebih dulu Hal ini menyebabkan Liu Qiseng jadi keteter hebat dan kalang kabut dibuatnya Cepat Liu Qiseng merangkap tangannya di depan dada dan berdiri tegap tanpa melancarkan serangan lagi Karena dia tidak bergerak, petunjuk dari Seobon Hujin pun segera berhenti Tiba-tiba Liu Qiseng membentaknya ring Kalian tidak usah berlagak mampus, ayo cepat bangun dan turun tangan Kelima orang anak buah yang dibawa dari daratan Tionggoan itu semula masih tergeletak sakit dalam kondisi yang parah Kini tiba-tiba saja melompat bangun dalam keadaan segar bugar Sasaran pertama yang mereka serang tentu saja Seobon Hujin Paras muka Seobon Hujin sama sekali tidak berubah Mendadak terdengar suara orang menjerit kesakitan Orang pertama yang menubruk ke arahnya tahu-tahu sudah tergelapar lagi di atas tanah Rupanya orang itu hendak menggunakan Seobon Hujin sebagai sandera Siapa tahu meski tenaga dalam yang dimiliki perempuan ini telah punah Namun ilmu silatnya sama sekali tidak lenyap Sejak awal secara diam-diam dia sudah menyembunyikan sebatang tusuk konde di balik telapak tangannya Begitu orang itu menyerang, dia pun langsung menotok urat nadinya Kemudian dengan teknik empat tahil membelokan seribu kati dia lempar tubuh orang itu ke belakang Dengan ilmu silat tenaga luar yang dimiliki orang itu Bagaimana mungkin dia dapat menghadapi ilmu silat tingkat tinggi Tidak ampun lagi tubuhnya roboh tertelentang ke tanah Tusuk konde perak itu memang sengaja disembunyikan di balik telapak tangan Rekan orang itu yang ikut menerjang ke muka sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi dengan temannya Dia hanya melihat begitu orang itu menerjang maju tahu-tahu sudah roboh terjengkang Disangkanya seabun hujan masih memiliki ilmu Simpanan yang maha dasyat Hal mana membuatnya terkesiap dan langsung berdiri mematung Dengan tatapan tajam seabun hujan mengawasi wajahnya Kemudian berkata hambar Lepoji, kau pun sudah berpindah keluarga? Bagus, kalau begitu majulah Akanku sempurnakan keinginanmu itu Ternyata orang yang bernama Lepoji ini adalah pelayan mendiang suaminya dulu Meski sudah lewat dua puluhan tahun Namun sikapnya terhadap perempuan itu masih takut bercampur hormat Dalam terperanjatnya buru-buru dia berseru Hamba tidak berani Kakinya seolah menginjak minyak pelumas saja Begitu membalikan tubuh langsung melarikan diri terbirik-birit Mana dia tahu kalau saat itu kondisi seabun hujan sudah amat parah Bukan saja amat lelah bahkan sudah kehabisan tenaga Untuk melakukan teknik empat tahil membelokan seribu kati Paling tidak dia harus memiliki modal tenaga sebesar empat tahil Padahal jangan lagi empat tahil Kekuatan setahil pun saat ini sudah tidak dimilikinya Andai kata dia berani maju menyerang Niscaya seabun hujan akan berhasil dibekuknya Orang ketiga jauh lebih licik Dia tidak berani maju menyerang seabun hujan Namun dia pun tidak melarikan diri Hanya berganti sasaran saja Kini dia berbalik menerjang ke arah seabun yan Saat ini untuk berdiri pun sudah tidak sanggup Bagaimana mungkin seabun hujan dapat menolong putrinya? Sudah kalian lihat sendiri bukan bentak liok kiseng Perempuan bangsat itu sudah ibarat patung lumpur menyeberangi sungai Untuk menyelamatkan diri sendiri pun sudah tidak mampu Apalagi yang kalian takuti? Baru selesai dia berteriak Kembali terlihat ada dua orang jatuh bersama ke atas tanah Ternyata Peng Toa So telah memeluk kencang orang itu Maka mereka berdua pun menggelinding bersama di atas tanah Peng Toa So memang pada dasarnya memiliki tenaga alam yang sangat kuat Biarpun sudah keracunan hebat Biarpun kekuatan tenaganya sudah hilang 7, 8 bagian Namun serangan yang dilancarkan dalam keadaan kritis dan berbahaya ini benar-benar menakutkan Mana mungkin dalam keadaan panik dan cemas orang itu dapat melepaskan diri dari rangkulannya? Seabun yang segera mencabut pedangnya dan langsung ditusukan ke punggung orang itu Tenaga yang dimilikinya saat itu hanya cukup untuk memegang kencang gagang pedangnya Sewaktu ditusukan ke depan, ujung pedangnya bergetar tiada hentinya Peng Toa So harus menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk mementurkan punggung orang itu dengan ujung pedang Pada tusukan ketiga lah ujung pedang itu baru tembus ke dalam punggungnya Seketika orang itu tidak bergerak lagi sedang Peng Toa So pun jatuh tidak sadarkan diri Traaang Pedang Sobon yang terjatuh ke tanah, sama seperti ibunya, dia pun kehabisan tenaga dan tidak sanggup bergerak lagi Masih untung dua orang jagoan yang lain sedang membantu Liu Qiseng menyerang Bowet Yeu Agaknya mereka tidak menyangka kalau orang itu ternyata tidak mampu mengatasi Peng Toa So Setelah berhasil menenangkan diri, buru-buru Sabun Hujain berteriak lagi, berputar ke arah Li, menyeberang kesan, balik tangan menusuk ke belakang Waktu itu Bowet Yeu sedang diserang habis-habisan hingga tidak sanggup berganti napas Dia segera mengikuti petunjuk dengan melakukan tusukan membalik Benar saja, tusukan itu langsung menembusi jalan darah seorang di antaranya Menyusul kemudian tusukan berikut membuat seorang jago yang tersisa menderita luka pula Tampaknya orang itu keder dan tidak berani bertarung lebih jauh Tergopoh-gopoh dia melarikan diri Dari lima orang anak buah yang dibawa Liu Qiseng, dua orang telah melarikan diri Tiga orang terkapar dalam keadaan terluka parah dan kehilangan kesadaran Kini yang tersisa tinggal ia seorang diri Menyadari akan posisinya yang berbahaya, Liu Qiseng jadi gugup bercampur panik, serangannya pun mulai kalut Dalam pada itu tenaga dalam yang dimiliki Bowet Yeu makin pulih kembali Dalam keadaan begini, sekalipun tidak ada petunjuk dari orang lain pun dia sudah memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan Belah Aam sebuah pukulan keras bersarang telak di atas dada Liu Qiseng membuat tubuhnya mencelat ke belakang Perempuan bangsat? Aku akan beradu jiwa denganmu teriaknya kalap Bowet Yeu khawatir dia akan melukai sebon hujin Dengan satu gerakan cepat dia menghadang di depan perempuan itu sambil melepaskan sebuah bacokan kilat Ternyata bentakan itu hanya gertak sambal, menggunakan kesempatan itu Liu Qiseng berjumpalitan di udara dan berusaha melarikan diri Tampaknya pukulan yang bersarang di dadanya menimbulkan luka yang cukup parah Semburan darah yang muntah keluar dari tenggorokannya dipaksa untuk ditelan kembali Bentaknya, bajingan muda, dua lawan satu terhitung jagoan macam apa kau Kalau bernyali ayoh bertarung satu lawan saru Bowet Yeu tertawa dingin Yang berlagak sok jagoan bukan aku, kalau memang bernyali jangan melarikan diri Padahal Liu Qiseng memang sengaja bicara sesumbar untuk menutupi rasa takutnya Begitu selesai berteriak, dia langsung membalikan tubuh dan melarikan diri terbirik-birit Sampai musuhnya lenyap dari pandangan, soabun hujin baru menghembuskan napas lega Membayangkan kembali ancaman bahaya yang baru lewat, tanpa terasa peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya Anak Yeu, untung ada kau bisiknya lirih Bukankah semuanya ini berkat petunjukmu, sahut bowet Yeu hambar Ternyata dia tidak menyebut ibu angkat sebaliknya langsung menggunakan sebutan kau aku Seabun Yan masih tidak seberapa memperhatikan, sebaliknya seabun hujin nampak tertegun Apalagi setelah melihat perubahan aneh di wajah pemuda itu Sementara itu seabun Yan berhasil menenangkan hatinya, dengan perasaan girang serunya Bow to aku, tenaga dalam dari butong pei kalian memang bukan nama kosong Ibu saja berhasil dipecundangi bajingan itu, ternyata kau sendiri malah tidak apa-apa Anak Yeu, apakah sewaktu keluar tadi kau telah memperoleh penemuan luar biasa Tanya seabun hujin Aku pun tidak tahu apakah kejadian ini termasuk satu penemuan luar biasa Tapi persoalan ini bisa ku jelaskan di kemudian hari saja Benar, yang penting sekarang adalah menyelamatkan orang lebih dulu Seru seabun Yan, to aku, cepat kau periksa pengto aso Coba lihat apakah dia masih dapat ditolong Tidak usah diperiksa lagi, dia hanya menggunakan tenaga kelewat batas Sehingga jatuh tidak sadarkan diri Asal dicekoki obat penawar racun dan biarkan dia tidur sejenak Kondisi tubuhnya Segera akan pulih kembali Ah ah ah, jadi kau mempunyai obat penawar racun seru seabun Yan kegirangan Benar, hanya saja obat penawar ini mempunyai sedikit keistimewaan Keistimewaan apa? Bowet Yeu segera menjejalkan obat penawar racun ke mulut pengto aso Kemudian membaginya pula untuk seabun Yan dan Hang Sihu masing-masing sebutir Setelah itu baru ujarnya, bukan sesuatu yang amat istimewa Hanya saja obat itu baru berhasiat jika kalian telah tidur sejenak Bicara sampai di situ dengan kecepatan tinggi Dia langsung menotok jalan darah tidur di tubuh seabun Yan serta Hang Sihu Ilmu menotok jalan darah yang digunakan Bowet Yeu bukanlah ilmu totokan berat yang bisa merugikan badan Namun tidak urung menimbulkan kecurigaan juga dalam hati seabun hujin Dari mana kau dapatkan obat pemunah racun itu? Kenapa baru berhasiat bila jalan darah tidur mereka ditotok? Rasanya aku belum pernah mendengar tentang hal ini, kata seabun hujin Sementara dalam hati dia pun merasa keheranan Mengapa Bowet Yeu tidak membagikan obat penawar racun itu untuknya? Sebenarnya mah tidak perlu, sahut Bowet Yeu kemudian Hanya saja aku tidak ingin ada orang ketiga yang ikut mendengarkan pembicaraan kita berdua Masalah apa yang ingin kau bicarakan dengan ku tanya seabun hujin terperanjat Dengan sorot metu yang bening, dingin dan tajam bagai mata pedang Bowet Yeu menatap perempuan itu tanpa berkedip Berapa saat kemudian dia baru berkata Hingga kini aku tidak habis mengerti, mengapa kau bersikap begitu baik kepadaku? Dan sekarang kau sudah mengerti tanya seabun hujin Bowet Yeu manggut-manggut Apa yang telah kau pahami? Desak seabun hujin lebih jauh Kau sedang menebus dosa jawaban Bowet Yeu dingin bagaikan es Menebus dosa paras muka seabun hujin tiba-tiba berubah jadi pucat pias bagaikan kertas Aku sedang menebus dosa siapa? Kau tidak perlu berlagak pilon Dalam hati kecil muka sudah tahu dengan jelas Anak Yeu, apakah kau telah mendengar desak-desus dari seseorang tanya seabun hujin lembut? Tidak perlu diberitahu orang lain Aku pernah melihat lukisan wajahmu di kamar baka ayahku Haaah seabun hujin ternganga lebar saking kagetnya Untuk sesaat dia tidak mampu berkata Ayah menyembunyikan lukisan wajahmu dengan sangat rapi Ujar Bowet Yeu lebih lanjut Aku menemukannya tanpa sengaja Terus, apa saja yang kau ketahui? Aku tahu, sikap ayah kepadamu jauh lebih baik ketimbang sikapnya terhadap ibuku Benar bukan perkataanku ini? Seabun hujin tidak menyangkal, namun di hati kecilnya dia berpekik Kau keliru besar, justru ayahmu bersikap paling baik terhadap ibumu Sambil menggigit bibir kembali Bowet Yeu berkata Tahukah kau bagaimana ibuku meninggal? Dia mati karena dibuat jengkelolahmu Selama hidup aku tidak akan melupakannya Malam itu adalah malam menjelang tahun baru Imlek, ibu sangat berharap ayah pulang ke rumah Hari sudah terang tanah, bunyi mercon telah bergelegar di udara Tapi ayah belum juga kembali Di tengah bunyi petasan yang ramai itulah ibu menghembuskan napasnya yang penghabisan Tapi sesaat sebelum ajalnya tiba, dia sempat meninggalkan pesan kepadaku Dia bilang, nak, jangan Salahkah ayahmu? Jangan salahkan perempuan itu Dia bukan perempuan liar Ibumu sungguh orang baik Aku merasa bersalah kepadanya Gumam Sobun Hujin Oleh karena itu kau harus menebus dosa Benar bukan? Tapi aku minta kau dengar baik-baik Bagaimanapun juga aku tidak bakal memaafkan dirimu Tiba-tiba Sobun Hujin menghela napas panjang Katanya, aku menghormati ibumu Aku pun iri kepada ibumu Bowit Yeu tertawa dingin, tukasnya, seharusnya ibuku yang mengucapkan perkataan itu Kau telah merebut suaminya, tapi dia tidak iri kepadamu Justru sekarang kau yang iri kepadanya Dalam kejadian ini bukan aku yang salah, juga bukan kesalahan ayahmu Memangnya kesalahan ibuku? Tidak, tidak ada yang salah Kami semua hanya dipermainkan oleh takdir Takdir? Enak amat kau cuci tangan HMM Coba katakan, apa yang kau irikan darinya? Seabun Hujin tertawa getir Dia mempunyai seorang anak yang berbakti macam kau Sementara aku tidak punya Bicara sampai di sini, tanpa terasa dia sedikit emosi Jeritnya dengan suara parau Tian memang tidak adil kepadanya Tapi lebih tidak adil lagi terhadap diriku Bowit Yeu tidak habis mengerti mengapa dia nampak begitu emosi Terasa sorot matanya tampak aneh sekali Dan entah mengapa ternyata dia merasa sedikit takut saling bersentuhan dengan sorot matanya itu Tangannya mulai meraba gagang pedang Dia ingin secepatnya Menyelesaikan persoalan ini Tapi jantungnya terasa berdebar keras Jari tangannya ikut gemetaran Dia tidak tahu haruskah membunuh perempuan ini atau jangan dibunuh Anak Yeu, kau tidak boleh Teriak seabun Hujin Teriakan itu bukan jerit ketakutan atau ngeri Panggilan anak Yeu justru seolah muncul dari hati sanubarinya Penuh diliputi cinta kasih seorang ibu Bowit Yeu merasakan hatinya bergetar keras Ujarnya agak bimbang Kau telah mencelaka ibuku hingga mati Kenapa aku tidak boleh membunuhmu? Secara lamat-lamat Dia sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak beres Pertanyaan yang dia ajukan hanya mempertegas niatnya untuk membalas dendam Tapi sebelum melakukannya dia mohon kepada seabun Hujin Untuk memberikan sebuah penjelasan yang nyata Dalam waktu singkat pelbagai ingatan berkecamuk dalam hati seabun Hujin Pikirnya, justru di saat kau mengetahui kejadian yang sesungguhnya Selama hidup kau bakal menyesal Namun pada akhirnya dia berkata begini Aku bukannya takut mati Tapi paling tidak aku pernah hidup bersama ayahmu Aku tidak ingin membiarkan kau memikul dosa karena membunuhku Kau, lemparkan pedangmu kepadaku Aku masih mempunyai kekuatan untuk bunuh diri Eh, kenapa kau masih termangu? Aai baiklah, biar kau pandang aku berapa kejap lebih lama Dari balik sorot matanya Bowit Yeu dapat merasakan luapan perasaan cinta kasihnya yang tebal Tapi dia tidak kuasa menahan diri Akhirnya pemuda itu melakukan satu tindakan yang sama sekali di luar dugaan seabun Hujin Yang tidak melemparkan kehadapan seabun Hujin bukan senjata, melainkan obat penawar racun Kau pernah selamatkan jiwaku, ku berikan obat pemunah ini Untukmu, mulai sekarang kita sama-sama tidak ada yang berhutang Kau tidak perlu bersikap baik kepadaku Kau pun jangan berharap aku bisa melupakan dirimu sebagai orang yang telah mencelaka ibuku hingga mati Air mati mulai membasai kelopak mati seabun Hujin Mengawasi bayangan punggung Bowit Yeu yang semakin menjauh Gumamnya, anak Yeu, maafkan, semua ini merupakan rahasia Selamanya aku tidak akan membiarkan kau tahu Bowit Yeu mengambil jalan semula Sepanjang jalan dia menjumpai bekas-bekas kaki kuda yang baru Terlihat pula dua gumpal bekas cairan darah Tidak usah ditanya pun dapat diketahui kalau kesemuanya itu ditinggalkan oleh Liu Qiseng Pada mulanya Bowit Yeu masih agak khawatir bila dia balik ke kota Uhsahtin dan memberi laporan Tapi kini dia merasa lega sekali Pikirnya, bajingan pengkhianat ini bukan saja gagal mencelakai orang Dia pun tidak bisa mempertanggungjawabkan tugasnya Dalam keadaan begini, balik ke tempat Kim Teng Hap Sama artinya mencari penghinaan dan cemohan buat diri sendiri Tidak heran kalau dia langsung kabur balik ke daratan Tionggoan Jalanan yang dilalui adalah jalan bukit yang sepi dari lalu-lalang manusia Tidak lama kemudian dari bawah bukit dia menyaksikan ada satu rombongan manusia sedang bergerak lewat Dua orang yang berjalan di paling depan tidak lain adalah Hon Chow dan Eng Xiong Leng Bowit Yeu tidak ingin jejaknya ketawan, cepat dan menyembunyikan diri di balik semak melukar Waktu itu Hon Chow dan Eng Xiong Leng sedang bercakap-cakap, cepat Bowit Yeu menempelkan telinganya di atas permukaan tanah untuk ikut mendengarkan Terdengar Hon Chow sedang berkata, hingga kini kita belum memperoleh kabar berita tentang Lan Giokeng Tapi menurut dogaan Tauke, kemungkinan besar dia telah berangkat ke Kim Leng Kenapa? Tanya Eng Xiong Leng Sebab surat dari Kwik Bu telah terjatuh ke tangannya Siapakah Kwik Bu? Bowit Yeu tidak tahu, apa sebabnya Lan Giokeng berangkat ke Kim Leng setelah memperoleh surat itu Bowit Yeu pun tidak paham Tapi Eng Xiong Leng sangat paham, segera sahutnya, kalau begitu urusan di sini boleh dibilang telah selesai Mungkin kita pun harus berangkat ke Kim Leng Kim Lopan memang punya niatan begitu, tapi masalah yang di depan mati saat ini belum diketahui apakah bisa berjalan lancar sesuai dengan dugaan Terus terang aku merasa sedikit Tanda petik Kau tidak perlu khawatir, Tukas Eng Xiong Leng sambil tertawa Kau anggap bubuk siulosan dari kacokhoatsu adalah obat pemabuk yang biasa dan umum Aku rasa biar perempuan busuk itu memiliki kepandayan yang lebih hebat pun pasti akan terkena juga Apalagi sekarang terdapat Liu Qiseng yang menjadi musuh dalam selimut Kau jangan anggap saudaramu itu adalah orang yang tidak berguna Ketika berbicara sampai di sini, rombongan itu sudah pergi sangat jauh sehingga kata berikut tidak kedengaran lagi Kini Bowet Yew baru tahu, ternyata Hon Chow sekalian sudah mempunyai janji dengan Liu Qiseng Itulah sebabnya walaupun Liu Qiseng tidak memberikan laporannya namun mereka tetap datang meminta orang sesuai dengan perjanjian Pada detik itu juga Bowet Yew nyaris tidak kuasa menahan diri untuk tampil ke depan dan berteriak keras Dia berniat memancing perhatian orang-orang itu agar datang mengejarnya Tapi sayang pertama karena rombongan itu sudah pergi jauh Kedua menurut perhitungannya, di saat Hon Chow sekalian tiba di tempat mereka mendirikan tenda tadi Sobun Hujin sudah hampir setengah jam lamanya minum obat pemunah Antara aku dengan dia sudah putus hubungan dan tidak saling berhutang Urusannya biar dia selesaikan sendiri, mau selamat atau berbahaya Kenapa aku mesti menguatirkannya? Dia sendiri pun merasa sedikit agak heran Mengapa dia bersikap begitu perhatian terhadap Sobun Hujin Dengan pikiran bimbang dia meneruskan perjalanannya Namun suara teriakan Sobun Hujin yang penuh dengan emosi seolah masih terdengar di sisi telinganya Dia punya seorang anak yang berbakti macam kau, sementara aku tidak punya Tian memang tidak adil kepadanya, tapi lebih tidak adil terhadap diriku Sorot matanya yang menggetarkan sukma seakan masih mengawasinya Sinar mata penuh hamarah namun terselip juga sorot mata penuh kasih sayang Mendadak seakan tersadar akan sesuatu, pikirnya Ah ah ah, dia baik kepadaku bukan karena ingin menebus dosa Dia memang menaruh perasaan kasih yang sangat mendalam kepadaku Kasih seorang sanak Segulung angin berhembus lewat Menggoyangkan daun dan ranting pohon siong, suara deruan itu bercampur dengan suara deburan ombak samudera Persis sama seperti perasaan hatinya yang sedang diombang ambingkan oleh ombak perasaan Ketika Han Chow sekalian tiba di tempat yang telah dijanjikan Liu Qiseng Mereka jumpai ada dua buah kereta kuda parkir di tepi jalan Menemukan pula tenda-tenda yang dibangun di sana Tapi suasana di seputar sana sangat pening Tidak terdengar pula sesuatu suara di balik tenda Dengan kening berkerut Han Chow segera berbisik Tampak gelagatnya tidak beres Eng siong leng pun seorang jago kawakan Katanya pula, benar, jangan buru-buru masuk Kemudian setelah menarik nafas, serunya lantang Sobun Hu Jin, kon mengundangmu berkunjung ke kota raja Aku orang sieng sengaja datang untuk menyambutmu Tiada jawaban Liu Qto aku teriak Han Chow pula Masih tidak ada jawaban Kalau tidak ada orang yang keluar, segera akan ku lepaskan api Eng siong leng sengaja mengancam Ancaman hendak membakar tentu saja bohong Tapi Sobun Hu Jin yang berada dalam tenda justru jemas bercampur panik Ternyata walaupun Sobun Hu Jin telah menelan pil pemunah itu Namun karena pukulan batin yang diterimanya kelewat besar Untuk sesaat dia tidak mampu menenangkan kembali pikirannya Dengan dasar tenaga dalam yang dimilikinya Sebetulnya seperti yang diduga Bowet Yeu Dalam setengah jam kemudian kekuatan tubuhnya dapat pulih kembali Tapi berhubung pikirannya tidak tenang Dengan sendirinya tahap penyembuhan yang diperoleh pun jadi sangat lamban Saat ini tenaga dalamnya baru pulih tiga bagian Untuk menghadapi Han Chow seorang memang masih bisa Tapi bila ditambah Eng siong leng Dia tidak yakin bisa menghadapinya Di samping itu masih ada satu hal lagi yang membuatnya khawatir Hingga kini putrinya belum mendusin kembali Andai kata rombongan orang itu benar-benar menyerbu masuk ke dalam tenda Dapatkah dia jamin keselamatan putrinya? Untung saja Han Chow sekalian banyak curiga dan ragu Sehingga mereka tidak berani menyerbu masuk ke tenda Dengan setengah berbisik Han Chow segera berkata Aku rasa mungkin sudah terjadi perubahan yang sama sekali tidak terduga Hingga sekarang kita belum tahu apakah liokto aku masih ada di Dalam atau tidak Kita tidak boleh sembarangan bertindak hingga berakibat sama-sama rugi Eng siong leng segera mengedipkan meta Memberi isyarat kalau rencananya membakar hanya gertak SC.M Kemudian dengan suara keras serunya Lebih baik kita hancur bersama Apapun yang terjadi kita harus paksa mereka untuk keluar Aku akan mulai menghitung sampai angka 3 Bila tidak ada yang keluar lagi Akanku lepaskan panah berapi Kemudian dia pun mulai menghitung 1, 2, 3 Pada saat itulah terdengar Saabun Hujain berseru sambil tertawa dingin Bukankah kalian menginginkan orang-orangmu? Baik, ku kembalikan orangmu Di tengah suara tertawa dingin Tampak dua orang manusia terbang keluar dari balik tanda Pada saat yang bersamaan Eng siong leng telah melepaskan panahnya Tentu bukan panah berapi Han Chow segera mengenali siapakah kedua orang itu Dengan terperanjat buru-buru teriaknya Mereka adalah orang sendiri Sayang keadaan sudah terlambat Begitu anak buah Eng siong leng melihat ada orang melompat keluar dari balik tanda Mereka segera melepaskan hujan panah Tidak ampun kedua orang itu segera terkena bidikan panah Hanya saja dibalik ketidakberuntungan Masih ada keuntungan juga Orang pertama yang jalan darahnya sudah ditotok seabun hujan dengan tusuk kondenya Karena totokan belum dibebaskan Maka tubuhnya tidak mampu bergerak Seketika itu dia pun terhujan panah dan mati seketika Orang kedua hanya pingsan karena dihajar pengto aso Begitu termakan bidikan panah Dia segera tersadar dari pingsannya karena kesakitan Untung nasibnya tidak terlalu jelek Panah itu tidak bersarang di bagian tubuhnya yang mematikan Di saat tubuhnya sedang bergulingan di atas tanah Hujan panah pun berhenti seketika Buru-buru Eng siong leng dan Hon cao membangunkan orang itu dan bertanya cemas Apa yang telah terjadi? Apakah perempuan busuk itu tidak keracunan mana liok to aku? Mana rekan-rekan lainnya? Orang ini adalah anak buah handalan liok kiseng Sekalipun reaksinya cukup cepat Namun berhubung dia baru sadar dari kesakitan Lagi pula sekaligus menghadapi serentetan pertanyaan yang bertubi-tubi Untuk sesaat dia jadi bingung dan tidak tahu pertanyaan penting mana yang harus dijawab dulu Akhirnya sambil menahan sakit teriaknya Hujan hanya pura-pura kehilangan ilmu silat Kalian harus berhati-hati Perlu diketahui Dia menyaksikan dengan metu kepala sendiri bagaimana seorang rekannya roboh terjungkal persis di hadapan So Bon Hujan Menyusul kemudian dia pun tidak sadarkan diri hingga kejadian selanjutnya tidak diketahui olehnya Dalam anggapannya, liok kiseng serta ketiga orang rekan lainnya telah lewas di tangan So Bon Hujan Sementara Eng Siong Leng yang berada di luar tenda merasa terperanjat bercampur sangsi So Bon Hujan yang berada dalam tenda justru merasa terkejut bercampur gembira Ternyata So Bon Hujan hanya ditotok jalan darah tidurnya oleh Bowet Yew dengan ilmu tunggalnya, tujuan Bowet Yew hanya tidak ingin gadis itu ikut mendengarkan pembicaraannya dengan So Bon Hujan Karena itulah totokan yang digunakan tidak terlalu berat, bahkan sudah memperhitungkan dengan tepat bahwa dia dapat mendusin sendiri satu jam kemudian Dan saat itulah kebetulan dia baru mendusin dari tidurnya Begitu mendengar suara hiruk pikuk di luar tenda, dia sangka liok kiseng belum sempat melarikan diri Tanpa berpikir panjang lagi dia segera mencabut pedangnya sambil menerjang keluar Semula So Bon Hujan merasa gembira, menyusul kemudian dengan perasaan terkejut buru-buru dia ikut menerjang keluar Begitu panah dari Eng Siong Leng meluncur datang, So Bon Hujan segera menangkis dengan pedangnya, anak panah itu pun melenceng dan terbang ke samping Pada saat yang bersamaan itulah So Bon Hujan telah muncul di belakang putrinya dan menangkap anak panah itu Dengan perasaan takut buru-buru Hon Chow membalikkan tubuh sambil kabur Kau bukan dalang dari semuanya ini, hukuman mati boleh dihindari, hukuman hidup tidak bisa dihilangkan bentak So Bon Hujan nyaring Sepacang jarinya menyentil ke depan dan mementalkan balik anak panah tadi Panah itu melesat dengan kecepatan tinggi dan secara kebetulan menembusi tulang pi pakut di tubuh Hon Chow Seketika itu juga ilmu silatnya punah Sebetulnya Eng Siong Leng masih sangsi dengan perkataan orang itu Setelah melihat kejadian ini, mana dia berani menjajah lagi ilmu silat So Bon Hujan Dengan cepat dia melompat naik ke punggung kudanya dan kabur lebih cepat ketimbang Hon Chow Dasar sekawanan gentong nasi umpat So Bon yang sambil tertawa Dengan kemampuan macam begini pun ingin mencari gara-gara Ibu, obat penawar racun dari Bouto Ako sungguh mustajab, ilmu silatku telah pulih kembali Bajingan tua itu sangat memuakan, mari kita mengejarnya balik Diam-diam So Bon Hujan bersyukur, cegahnya, tidak usah banyak urusan Ternyata tenaga dalamnya baru pulih tiga bagian, untuk Mementalkan balik panah dari Hon Chow Dia telah menggunakan seluruh sisa kekuatan yang dimilikinya Melihat paras muka ibunya pucat pasi, dengan rasa kaget So Bon yang segera menegur Ibu, kenapa kau? Tidak apa-apa, sahut So Bon Hujan sambil tersenyum Hanya saja bila panah tadi ku sambitkan ke arah yang siang leng Mungkin rahasiaku segera akan terbongkar Kini So Bon Hujan baru sadar akan apa yang terjadi Serunya tertahan, oh 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 Rupanya mereka kabur lantaran termakan gertakanmu Mendadak dia teringat kembali akan Bout Yew Setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu So Bon Hujan pun berseru tertahan Ah 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 ah, kenapa tidak nampak Bouto aku? Dia telah pergi Bukankah dia akan menemani kita naik ke Butong Seru Sabunian Agak heran, kenapa sebelum aku tersadar kembali Dia sudah pergi seorang diri Aku sendiri pun tidak tahu mengapa dia pergi secara tiba-tiba Tapi setiap orang memang memiliki masalah pribadi yang tidak ingin diketahui orang lain Lagian dia pun bukan anak kandungku Mana boleh aku menanyainya secara detil? Walaupun dia gunakan perkataan itu untuk menyumbat agar putrinya tidak banyak bertanya Tapi di hati kecilnya dia merasa kecut bercampur sedih Sementara itu Hang Sihu dan Peng Toa So telah sadar kembali dari pingsannya Maka Sabunian pun bertanya lagi Bagaimana rencana kita sekarang? Apakah masih akan naik ke Gunung Butong untuk menghadiri upacara penguburan bus yang cincin? Lebih baik kita masuk dulu ke daratan sebelum bicara lagi Sahut Sabun Hujin Murung